Rahasia Lukisan Telanjang Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Eposod Rahasia Lukisan Telanjang Satu langit terang cerah tiada berawan Matahari bersinar megah Serombongan burung-burung pipit berarak dari arah tenggara lalu lenyap di langit sebelah barat Seorang pemuda gagah berjalan lenggang kongkung seenaknya di satu lamping gunung Keterikan sinar matahari tiada diperdulikannya Bahkan sambil berjalan itu dia bersiul-siul entah membawakan lagu apa Suara siulannya mengemas sepanjang jalan seantara lamping gunung Bila seorang tokoh silat dunia persilatan mendengar suara siulan yang keras tiada menentu itu Segera dia akan maklum bahwa orang yang mengeluarkan siulan itu bukan lain daripada Wiro Sableng Pemuda gagah yang bergelar pendekar Kapak Maut Naguageni 212 Di satu tempat Wiro hentikan langkahnya Dia memandang ke bawah Luar biasa sekali keindahan alam yang dilihatnya Pohon-pohon menghijau di kejauhan Di utara dua buah gunung menjulang tinggi laksana raksasa penjaga negeri Di barat sebuah sungai laksana seekor ular besar meliuk-liuk memantulkan cahaya putih perak karena ditimpa sinar matahari Wiro menyekap peluh yang mencucur di keningnya dengan ujung sapu tangan putih penutup kepalanya Setelah puas menikmati pemandangan yang indah itu dia melanjutkan perjalanan kembali dan kali ini dengan mempergunakan ilmu lari seribu kaki sehingga dalam sekejap saja puluhan tombak sudah diluatinya Dia berharap akan sampai sesenja-senjanya hari ke tempat tujuan yaitu Gowa Belrang Kiai Bangkalan telah menyuruhnya datang Orang tua sakti itu telah menjanjikan akan menurunkan semacam ilmu pengobatan kepadanya Memasuki satu tikungan jalan di dekat kaki gunung, Wiro memperlambat larinya Jalan di tikungan itu sempit sekali Di sebelah kanan terdapat jurang batu yang curam terjal serta luas dan dalam Seseorang yang jatuh ke sana jangan harap akan hidup sampai di dasar jurang Kalaupun dia hidup, keluar dari dasar jurang pasti akan sia-sia Dari memperlambat larinya, tiba-tiba Wiro Sableng berhenti Tetap di tikungan jalan itu dilihatnya duduk mencangkung seorang laki-laki tua berambut putih Badannya kurus sekali Demikian kurusnya hingga keadaannya tak ubah seperti tengkorak atau jerangkung hidup Yang membuat Wiro Sableng heran ialah apa yang tengah dikerjakan si orang tua tak dikenal itu Sambil duduk mencangkung, orang tua ini menghadapi sebuah figura kain putih yang lebarnya 1 meter sedang panjangnya hampir 1,5 meter Figura kain putih itu disandarkan pada sebuah batu Di atas terletak sehelai daun pisang Di sebuah daun pisang ini terdapat cairan kental berkelompok-kelompok beraneka ragam warnanya Si orang tua membetulkan letak figura kain putih di hadapannya Kemudian dengan ujung jari telunjuk tangan kanan diaduk-aduknya kelompok-kelompok cairan berwarna di atas daun pisang Dengan jari yang berselomotan cairan berwarna itu, si orang tua mulai menggurat-gurat di atas kain putih Demikian asiknya sehingga dia tidak mengetahui agaknya bahwa dia tidak sendirian berada di situ Wiro terus memperhatikan dengan tak bersuara Guratan-guratan yang dibuat si orang tua kelihatannya dilakukan senaknya dan asal-asalan saja Tapi betapa terkejutnya pendekar 212 Lewat setengah jam kemudian di atas kain putih itu, meski belum begitu jelas Terlihat kegambaran seorang perempuan tengah berbaring di atas tempat tidur dalam sebuah kamar yang bagus Ternyata si orang tua adalah seorang pelukis yang lihai tetapi juga aneh Lihai dan aneh karena dia melukis dengan ujung jari telunjuk Dengan cairan-cairan berwarna yang diletakkan di atas daun pisang dan di tempat sepi begitu rupa Di bawah teriknya sinar matahari Agar bisa memperhatikan lebih jelas, tapi juga untuk tidak mengganggu si orang tua Maka Wiro Sableng melompat ke satu batu tinggi dan duduk di situ Si orang tua berdiri dan mundur beberapa langkah untuk meneliti lukisannya Ah, bagus sekali, bagus sekali Bocah itu tentu akan senang melihatnya suara orang tua ini kecil halus seperti perempuan Wiro Sableng leletkan lidahnya Ternyata si orang tua telah melukis seorang perempuan telanjang yang berbaring di atas sebuah tempat tidur dalam kamar yang bagus Perempuan itu cantik sekali, rambutnya panjang menjelak ke lantai kamar yang ditutupi permadani Tubuhnya yang tiada tertutup pakaian demikian bagus dan mulusnya Mau tak mau berdebar juga hati pendekar 212 melihat lukisan itu Aneh orang yang demikian tua mempunyai daya cipta yang merangsang begitu rupa Dan siapa pula bocah yang dimaksudnya dalam ucapannya tadi Yang katanya akan senang melihat lukisan itu Seorang bocah hendak melihat lukisan perempuan telanjang Betul-betul keblinger, pikir Wiro Dalam pada itu siapakah manusia ini Sementara itu si orang tua kelihatan menambah beberapa guratan pada lukisannya Wiro Sableng memperhatikan terus Si orang tua tengah menuliskan serangkaian kalimat pada sudut kanan sebelah bawah lukisannya Karena jauh Wiro tak dapat membacanya Penuh rasa ingin tahu akan apa yang ditulis si orang tua Wiro Sableng hendak melompat turun Tapi niatnya dibatalkan karena di kejauhan didengarnya suara gemeletak roda kereta meningkai derap kaki-kaki kuda Sesaat kemudian kelihatanlah sebuah kereta putih yang ditarik oleh dua ekor kuda meluncur ke arah tikungan Di bagian depan dan sisi kereta ada empat penunggang kuda yang berpakaian keprajuritan Mendekati tikungan rombongan itu bergerak perlahan Si orang tua masih juga asik dengan lukisannya Apakah dia tidak mendengar suara kedatangan kereta dan derap kaki-kaki kuda itu? Bahkan ketika rombongan tersebut berhenti di tikungan Si orang tua masih saja tidak berpaling Apakah dia tuli? Penunggang kuda di sebelah muka kereta turun dari kudanya Dia memandang sejenak pada lukisan yang tersandar di batu lalu dengan sikap hormat menegur si orang tua Bapak, ku harap kasudi ke pinggir sedikit agar kereta bisa lewat Orang tua itu mencelupkan jari telunjuk tangan kanannya ke cairan berwarna putih di daun pisang Lalu melanjutkan menulis rentetan kalimat di sudut bawah sebelah kanan lukisan Prajurit itu menduga si orang tua tuli Maka dia melangkah ke samping dan menegur lagi lebih keras diserai isyarat-isyarat tangan Tapi tetap saja si orang tua tidak mau peduli Bahkan palingkan kepala sedikit pun tidak Dari dalam kereta terdengar suara seseorang Pengawal, ada apakah kereta berhenti kita mendapat sedikit rintangan Raden Mas Cokro Jawab prajurit yang turun dari kuda Dari jendela kereta kemudian keluar kepala seorang laki-laki berparas gagah Berkumis rapi dan mengenakan belangkon yang bagus Begitu sepasang met laki-laki ini membentur lukisan di tepi jalan di tikungan itu Maka tertariklah hatinya Dengan segera dia turun dari kereta Digeleng-gelengkan kepalanya Lukisanmu luar biasa bagusnya Orang tua, kata laki-laki ini Untuk pertama kalinya orang tua bertubuh jerangkong itu palingkan kepala Dia tersenyum sedikit pada laki-laki berpakaian dan berbelangkon bagus lalu meneruskan lagi pekerjaannya Orang tua, aku tertarik sekali dengan lukisanmu ini Apakah tak sudi menjualnya meski pekerjaannya belum selesai Tapi melihat sikap orang demikian jumawa makasih orang tua hentikan pekerjaannya Menyeka ujung jarinya lalu berdiri dan tersenyum lagi Terima kasih atas rasa kagumu Raden Mas Tapi sayang, lukisan ini bukan untuk dijual Raden Mas Cokro menatap paras orang tua itu Aku sanggup membayar mahal Kau tetapkan saja harganya Orang tua itu gosok-gosokkan kedua telapak tangannya Mohon dimaafkan Raden Mas Lukisan ini tidak dijual Kalau kau sudi, aku bersedia buatkan yang lain Tapi aku sangat tertarik pada yang satu ini Kata Raden Mas Cokro Menyesal sekali, akan ku beli 50 ringgit Maaf Raden Mas, 100 ringgit Sungguh penghargaanmu besar sekali Namun tak dapat ku kabulkan Raden Mas Kalau begitu biar ku beli 200 ringgit Raden Mas Cokro mengeluarkan sebuah kantong kain dari sakunya Sementara keempat pengawalnya saling pandang dan kerenyitkan alis keheranan Meski lukisan itu bagus luar biasa Tapi 200 ringgit belul betul harga yang gila Dan bila mereka ingat gaji mereka yang tak sampai setengah ringgit satu minggu Menciut hati keempat prajurit itu Gilanya pula ditawar semahal itu Si orang tua kurus kering tidak mau menjual lukisannya Ini terimalah, kata Raden Mas Cokro Seraya mengacungkan kantong yang dipegangnya 200 uang ringgit di dalam kantong itu bergemerincingan suaranya Tapi lagi-lagi si orang tua gelengkan kepala Walau dibeli seberapa mahal pun Lukisan ini tak dapat ku jual Raden Mas Mohon maafmu, Raden Mas Cokro kelihatan kurang senang dengan sikap si orang tua Maka berkatalah dia Apa dengan harga semahal itu kau tetap tak mau menjualnya pada Adipati Pamekasan Ah, si orang tua menjual dalam-dalam Tak taunya aku tengah berhadapan dengan Adipati Pamekasan, katanya Dihlanya nafas panjang lalu sambungnya Benar-benar ini satu kehormatan besar bagiku Adipati Cokro Namun benar-benar pula aku mohon dimaafkan Lukisan ini ku buat bukan untuk mau dijual Aku akan buatkan lukisan lain yang lebih bagus untukmu Dan kau tak perlu membayar mahal Kau pasti tak akan kecewa Raden Mas Tapi Raden Mas Cokro memang sudah kecewa Dibalikannya tubuhnya lalu melangkah masuk kembali ke dalam kereta Lain kali kalau ada kesempatan aku akan temui kau, orang tua Di mana tempat tinggalmu? Tanya Raden Mas Cokro lewat jendela kereta Si orang tua menghela nafas lagi Sambil tersenyum dia menjawab Aku seorang pengembara luntang lantung, Raden Mas Aku tak punya tempat kediaman yang tetap Bila lukisan yang ku buat untukmu nanti sudah selesai Aku akan antarkan sendiri ke Pamekasan Raden Mas Cokro betul-betul kecewa dan juga penasaran Ditutupkannya tira jendela kereta Lalu diperintahkannya anak buahnya melanjutkan perjalanan Si orang tua kembali duduk mencangkung melanjutkan pekerjaannya Di atas batu tinggi Wirosa Bleng tak habis pikir dan garuk-garuk kepalanya 200 ringgit Bukan sedikit Harga tawaran yang semahal itu ditolak oleh si orang tua Betul-betul manusia ini aneh sekali Mendadak Wirosa Bleng mendengar suara kaki yang berlari cepat Belum lagi sempat dia berpaling sesosok tubuh Tahu-tahu telah berdiri di samping si orang tua Hebat sekali gerakan orang ini Begitu terdengar suaranya begitu dia muncul di depan mata Karena manusia ini tentunya memiliki kepandayan tinggi Maka Wirosa Bleng memperhatikan dengan seksama Orang ini berbadan sangat gemuk tapi pendek Demikian gemuknya hingga dagu dan dadanya menjadi satu Manusia tak berleher ini berambut gondrong yang dikunci ke atas Pakainya bagus dan di bagian dada terdapat sebuah saku besar 4 persegi Yang tidak sedap dipandang ialah wajahnya Mukanya yang berminyak itu bermata lebar merah Hidung besar, bibir tebal dan tak bisa mengatup hingga gigi-giginya yang besar Serta kuning kelihatan menjorok keluar Ha, ha, ha Ini betul-betul satu lukisan yang bagus luar biasa berkata si gemuk yang baru datang ini Bola matanya yang merah berkilat-kilat meneliti lukisan yang tersandar di batu Si orang tua yang tengah meneruskan pekerjaannya tidak berpaling Terus saja dia menuliskan rentetan kata-kata pada bagian bawah kanan lukisan itu Orang tua, lukisan ini harus kau berikan padaku kata si gemuk dengan suara keras lantang hingga mengumandang di seantara lamping gunung dan memantul ke dalam jurang batu Hebat sekali tenaga dalam manusia ini Namun kehebatan ini seperti tiada terasa dan tiada diperdulikan oleh si orang tua Si gemuk pendek melangkah mendekati orang tua itu Dia gusar karena kemunculannya di situ dianggap sepi Bahkan apa yang dikatakannya tadi tiada diambil perhatian oleh si orang tua Orang tua, apa kau tidak dengar ucapan ku tadi bentak si gemuk Barulah orang tua itu berpaling Sepasang alis matanya yang putih dan agak jarang naik ke atas Ketika kedua alis itu turun maka sekelumit senyum tersungging di bibirnya Ah, kalau mataku tak salah lihat Bukankah saat ini aku tengah berhadapan dengan salah seorang dua iblis dari selatan dua Si gemuk terkesiap karena tiada menyana kalau orang tua kurus kering itu mengetahui dirinya Menurut taksiannya, pastilah si orang tua itu bukan manusia sembarangan Bagus sekali kau kenali aku kata si gemuk Ini membuat aku tak banyak cerwet untuk meminta lukisan itu padamu si orang tua tertawa panjang Siapakah manusia gemuk itu? Dalam dunia perselatan di daerah selatan pada masa itu dikenal dua orang sakti bersaudara yang berkepandaian tinggi Yang seorang berbadan kurus kerempeng bermuka jelek menyeramkan Dia berjuluk iblis kurus Yang kedua berbadan gemuk pendek juga bermuka buruk seram dan bergelar iblis gemuk Dan iblis gemuk inilah yang tengah berhadapan dengan si orang tua itu Iblis gemuk dan iblis kurus kedua-duanya lebih dikenal dengan sebutan dua iblis dari selatan Di mana ada iblis kurus biasanya di situ juga hadir iblis gemuk Entah mengapa sekali ini cuma seorang yang muncul Dan dalam dunia perselatan keduanya adalah tokoh-tokoh golongan hitam yang berhati jahat Sehingga pantas sekali julukan iblis itu bagi keduanya Di samping berhati jahat, iblis gemuk mempunyai kesukaan mengumpulkan barang-barang antik Seperti senjata-senjata kuno, patung-patung dan lukisan Pada waktu dia melihat lukisan yang dibuat si orang tua maka hatinya pun tertariklah Dan dia mesti mendapatkan lukisan itu Tentu saja bukan dengan jalan membeli, tapi menurut caranya sendiri yaitu kekerasan Setelah meneliti paras iblis gemuk sebentar, maka menjawablah si orang tua Lukisan ini tak bisa kuberikan padamu, atau pada siapapun Setelah tahu siapa aku apakah kau berani menolak ujar iblis gemuk Ah sudahlah pekerjaanku masih belum selesai Kuharap kau jangan ganggu aku, iblis gemuk Si orang tua memutar kepalanya kembali dan hendak meneruskan pekerjaannya Tapi iblis gemuk segera membentak keras Suka atau tidak suka lukisan itu mesti kau serahkan padaku Kalau tidak kau akan menyesal orang tua Si orang tua menarik nafas dalam Lalu tanpa mengacuhkan iblis gemuk lagi dia hendak meneruskan kembali pekerjaannya Marahlah iblis gemuk Dengan tumit kaki kirinya hendak didorongnya orang tua itu ke samping Tapi belum lagi tumit itu sampai, si orang tua sudah berkelit dan berdiri Iblis gemuk terkejut meski acuh tak acuh tapi gerakannya untuk mengenyampingkan orang tua tadi adalah salah satu jurus yang dinamakan menggeser bukit yang tidak mudah untuk dikelit Ini membuat iblis gemuk tambah marah dan serta mertak pukulkan tangan kirinya ke arah dada orang tua yang kurus kering macam jerangkong itu Manusia tidak tahu diri bentak si orang tua mulai marah Lekas kau pergi dari sini aku akan pergi tapi sesudahnya menghadiahkan satu pukulan padamu dan mendapatkan lukisan itu Si orang tua menggerendeng lalu papasi jotosan lawan dengan lambaikan tangan kanannya ke muka Iblis gemuk menjadi kaget sewaktu merasakan bagaimana sambaran angin yang keluar dari tangan si orang tua membuat bukan saja pukulannya membelok ke samping tapi sekaligus membuat tubuhnya terhuyung-huyung sampai empat lah bukah ke belakang Orang tua badan tengkorak cepat terangkan siapakah sesungguhnya bentak iblis gemuk Si orang tua tertawa pendek tak perlu kau tahu namaku Lekas tinggalkan tempat ini sebelum aku betul-betul marah manusia jerangkong sualan Terpaksa tulang-tulang di badanmu ku bikin berantakan habis berkata begitu iblis gemuk segera menyerbu ke muka dan kirimkan serangan yang ganas Dalam tempo yang singkat maka terjadilah pertempuran yang hebat di tikungan jalan yang sempit itu Di samping mereka menunggu jurang batu yang luas dan dalam Salah saja membuat gerakan atau terpukul oleh lawan atau terpeleset tak ampun lagi pasti akan jatuh ke dalam jurang Pertempuran telah berjalan delapan jurus Wiro geleng-gelengkan kepala Takdenya nasi orang tua yang kurus kering itu memiliki gerakan yang demikian sebat dan entengnya Beberapa kali dia melihat bahwa orang tua ini mempunyai peluang untuk menjatuhkan tangan jahat terhadap lawannya Namun tiada dipergunakan Nyatalah bahwa orang tua ini berhati demikian polosnya sehingga menghadapi lawan yang terang-terangan hendak bermaksud buruk kepadanya Dia masih belum mau lepaskan tangan keras Iblis gemuk Apakah kau masih belum mau angkat kaki dari sini kunyu kurus kering Terima jurus memukul gunung menentang bukit ini teriak Iblis gemuk Tinju kanannya meneru ke arah batok kepala lawan sedang kaki kanan serentak dengan itu menendang ke arah dada Belum lagi pukulan dan tendangan itu sampai, anginnya saja sudah meneru dasyat Buuk Terdengar menyusu suara keluhan tinggi Tubuh Iblis gemuk terbanting ke belakang, punggungnya menghantam gundukan batu di atas mana wirosa bleng duduk Kemudian melosong jatuh duduk di tanah Nafasnya megap-megap ketika berdiri Masih untung dia terbanting ke samping kanan, kalau ke samping kiri pastilah akan terlempar masuk jurang dan tamat riwayatnya Masih belum cukup peringatan yang kuberikan padamu Iblis gemuk tanya si orang tua Iblis gemuk berkemak pekemi Mukanya pucat Nyatalah dia telah menderita luka di dalam yang cukup parah akibat pukulan lawan yang tadi menghantam dada kirinya Bangsat tua Kau tunggu di sini Hari ini juga dua Iblis dari selatan akan menunjukkan jalan ke akhirat padamu si orang tua tertawa mengekeh Kau mau panggil kamratmu si Iblis kurus? Silahkan, silahkan Masa ada tamu yang bakal datang aku hendak pergi tinggalkan tempat ini? Pekerjaanku pun belum selesai Iblis gemuk meludah ke tanah lalu berkelebat tinggalkan tempat itu Sedang si orang tua seperti tiada terjadi apa-apa kembali meneruskan pekerjaannya Di atas batu yang tinggi Wiro Sableng memutar otaknya berusaha mengingat-ingat siapa adanya orang tua yang berkepandayan tinggi itu Belum lagi berhasil mendadak entah dari mana datangnya Tau-tau Wiro Sableng melihat di bawahnya telah berdiri seorang nenek-nenek berbadan bungkuk berambut putih yang mukanya buruk sekali Karena Wiro sama sekali tiada mendengar kedatangan perempuan ini nyata sekali dia memiliki ilmu kepandayan yang tinggi luar biasa Setelah memperhatikan sejenak kelukisan yang tersandar di atas batu maka perempuan tua renta ini menegur bertanya Orang tua, apakah kau melihat dua orang kawanku lewat di sini tidak seperti biasanya Sekali ini begitu ditegur maka orang tua itu hentikan pekerjaannya dan berpaling Matanya yang sudah dimakan umur itu meneliti dengan seksama sedang keningnya berkernyik Hanya ada seorang yang lewat di sini barusan, jawab si orang tua Iblis gemuk, apakah dia yang kau maksudkan bukan jawab perempuan tua itu Dia melirik pada lukisan yang tersandar di batu Itu kau yang membuatnya betul, bagus sekali Ku harap pada tanggal satu bulanmu ke lukisan itu harus kau bawa ke Gunung Sumpang dan menyerahkannya padaku Kau dengar tentu saja dengar Tapi menyesal sobat, lukisan ini tak bisa kuberikan pada siapa-siapa aku tak penulis entah si perempuan bongkok Umurmu memang kulihat sudah lanjut Tapi tentu kau tak ingin buru-buru mampus Karenanya jangan banyak mulut Lukisan ini harus kau bawa ke Gunung Sumpang pada tanggal satu bulan Di muka tidak mungkin kau membantah orang tua berbadan kurus gelengkan kepala Jangankan diminta, dibeli pun aku tidak suri Kalau begitu kau ingin cepat-cepat mati sobat Iblis gemuk meminta lukisan ini Aku tidak berikan Adipati Pamekasan berniat membelinya 200 ringgit Aku tidak jual Sekarang kau juga menghendakinya Tetap saja aku tak bisa memberikan Kalau begitu kau berikanlah nyawamu sahut si perempuan tua seraya mundur satu langkah Dan siap-siap untuk kirimkan satu pukulan Tahan dulu sobat ujar si orang tua berbadan kurus Sesungguhnya ada apakah hingga kau begitu menginginkan lukisan itu-itu Kau tak perlu tanya Aku mau lukisanmu habis perkara Ayo, kau mau serahkan apa tidak lucu Sungguh lucu apa yang lucu sentak si perempuan bungkuk bermuka keriput Lukisan begini rupa banyak orang yang menginginkannya Apa itu bukan lucu orang tua? Jangan kau banyak cincong Lekas serahkan lukisan itu kalau tidak nasibmu akan seperti ini habis Berkata begitu perempuan tersebut Pukulkan tangan kirinya ke arah batu di atas mana Wiro Sableng duduk sembunyi sejak tadi Diur Sekali pukul saja maka hancurlah bagian dasar batu besar yang tinggi itu Bagian atasnya laksana pohon tembang Rubuh ke bawah dan menggelinding ke dalam jurang dengan suara mengemuruh Wiro sendiri begitu merasa bagian bawah batu hancur segera melesat dan berpindah ke puncak batu yang lain Si orang tua tarik nafas panjang-panjang dan geleng-gelengkan kepala Pukulan yang bagus luar biasa Pukulan yang hebat katanya memuji Kemudian diri pandanginya paras perempuan di hadapannya Sungguh mataku yang telah tua ini tidak bisa mengenali orang Mulanya aku masih bersangsi Tapi melihat pukulan penghancur baja yang kau lepaskan itu Tadi kini aku yakin bahwa aku betul-betul berhadapan dengan nenek rambut putih yang terkenal itu Jika si orang tua kenali nama gelarannya ini tidak mengherankan si perempuan bungkuk berambut putih Tapi adalah membuat dia diam-diam merasa kaget Suak zete usi orang tua mengetahui nama pukulan yang tadi dilepaskannya Kalau kau sudah tahu tingginya langit luasnya lautan Apakah kau masih banyak cerwet tak mau serahkan lukisan itu Langit memang tinggi, laut memang luas Tapi apakah semua itu dapat melebih tinggi dan luasnya budi manusia Yang berhati luhur terkejut nenek rambut putih mendengar ucapan itu Lekas beritahu siapakah sentaknya Si orang tua geleng-gelengkan kepala Manusia tetap manusia sekalipun dia punya seribu nama Manusia tak perlu agul-agulkan nama terhadap sesama manusia Karena dia dilahirkan tiada bernama Cacing Kurus Aku tak punya waktu lama Terpaksa lukisan itu kuambil sekarang juga kata nenek rambut putih Habis berkata demikian laksana kilat dia melompat Menyambar lukisan perempuan telanjang yang tersandar di batu Namun mendadak sontak perempuan tua itu merasakan lengan kanannya nyeri seperti orang kesemutan Ternyata si orang tua telah melepaskan satu sencilan ujung jari ke arahnya Jadi kau punya ilmu yang dihiandalkan Hah lengking nenek rambut putih Tanpa sungkan-sungkan lagi dia segera menyerang Maka untuk kesekian kalinya di jalan menikung yang sempit itu terjadi lagi pertempuran Kini lebih seru dari pertempuran antara si orang tua dengan iblis gemuk sebelumnya Sepuluh jurus berlalu sangat cepat Tubuh kedua orang yang bertempur boleh dikatakan lenyap berubah menjadi bayang-bayang Batu-batu kerikil berhamburan, debu jalanan berterbangan Wiro Sableng memperhatikan dengan matlah, tak berkedit Nenek rambut putih gerakannya sangat gesit Setiap pukulan atau tendangan yang dilancarkannya hebat luar biasa Serta mendatangkan angin yang bersiuran Tapi lawannya juga tak kalah hebat Malah sesudah lewat sepuluh jurus nenek rambut putih berhasil didesaknya ke tepi jurang Perempuan tua, jika kau tak mau tinggalkan tempat ini secara baik-baik Pasti riwayatmu akan tamat di dasar jurang sana Nenek rambut putih kertakan rahang-rawangnya Dia melompat ke sebuah batu datar dan dari sini lancarkan satu tendangan ganas Lawannya berkelit gesit ke samping Akibatnya tendangan itu melanda sebuah batu di hadapan nenek rambut putih Batu itu hancur berkeping-keping Si orang tua badan jerangkong terkejut melihat hal ini Rupa-rupanya lawan benar-benar inginkan jiwanya Maka segera dirubah permainan silatnya Dalam sekejap saja tubuhnya lenyap dan membuat nenek rambut putih kebingungan sendiri Brad, si nenek tersurut mundur Pakainya dipinggang robek besar dan kulit badannya terasa dingin Sedang di hadapannya manusia yang menjadi lawannya tertawa-tawa dan menegur Kita tak ada permusuhan Sebaiknya lekas tinggalkan tempat ini Tenggorokan nenek rambut putih kelihatan turun naik Kegemasan nyata sekali terlihat pada parasnya yang tua keriputan Dia menyadari bahwa manusia itu bukan tandingannya Meski demikian untuk menutupi rasa malunya Nenek rambut putih berkata Sayang aku tengah mencari dua orang sahabatku Kalau tidak, sampai seribu jurus pun aku akan ladeni kau Si orang tua ganda tertawa Permusuhan tanpa alasan bisa dicari Sahutnya berlalulah tanggal 1 di bulanmu Kelukisan itu harus sudah kau sampaikan ke Gunung Sumpang Kalau tidak aku dan kawan-kawan tak akan memberi ampun padamu Orang tua aku tidak punya kesalahan apa-apa padamu Perlu apa minta-minta ampun segala menyahuti si orang tua Tapi nenek rambut putih telah berkelebat dan menghilang dari tempat itu Baru saja nenek rambut putih lenyap di balik tikungan sebelah kanan Maka dari tikungan sebelah kiri terdengar seruan nyaring Orang tua ketarat Aku datang untuk menagih jiwamu 3. Ternyata yang datang bukan lain daripada iblis gemuk yang tadi telah bertempur dengan si orang tua berbadan kurus Kali ini dia datang bukan sendirian Tapi bersama seorang laki-laki berbadan tinggi yang kurus luar biasa Lebih kurus dari si orang tua sendiri Keadaan tubuhnya serta tampangnya yang mengerikan persis seperti jerangkong hidup Seperti iblis gemuk, manusia ini pun menguncir ke atas rambutnya yang gondrong dan dia bukan lain daripada iblis kurus Kakak kandung dan kakak seperguruan iblis gemuk Iblis kurus memang memiliki ilmu kepandayan yang jauh lebih tinggi daripada iblis gemuk Karena itulah iblis gemuk telah mencari kakaknya itu di kaki gunung dan membawanya ke tempat si orang tua melanjutkan pertempuran yang telah terjadi sebelumnya Si orang tua yang tadi sudah hendak mencangkung untuk melanjutkan pekerjaannya, mendengar suara seruan nyaring itu segera berdiri Hem, kau betul-betul datang menepati janji Iblis gemuk kata si orang tua sambil melirik pada iblis kurus Iblis kurus memandang mencemoh Adikku, apakah ini manusianya yang telah berani turunkan tangan lancang terhadapmu betul? Memang dia bangsatnya sahut iblis gemuk Iblis kurus memperhatikan lukisan di belakang si orang tua Lukisan itu memang bagus sekali serta merangsang Tidak salah kalau adiknya demikian tertarik dan menginginkannya Manusia kurus cacingan macam ini saja kau tidak sanggup menghadapi Betul-betul membuat nama besarku menjadi luntur si orang tua tertawa dingin Tampang dan tubuhmu jauh lebih buruk dari aku, iblis kurus Karenanya tak perlu mencela orang lain, kakakku, kurasa tak perlu kita bicara panjang lebar dengan bangsat tua ini Mari kita musnahkan dia ujar iblis gemuk Si orang tua tertawa mengekeh Nyalimu melembung besar kembali iblis gemuk Tentu kau mengandalkan kakakmu ini, bukan orang tua keparat Ajal sudah di depan mat masih bisa bicara sombong Si orang tua berpaling pada iblis kurus lalu berkata Sobat, nama besar kalian berdua sudah lama ku dengar Antara kita tak ada permusuhan, sesudah kau berani berlaku lancang terhadap adikku Apakah itu bukan berarti permusuhan potong iblis kurus? Itu salah adikmu sendiri sahut orang tua itu dengan ada sabar Dia inginkan lukisanku Aku menolak Dia memaksa malah lakukan kekerasan Salahkah kalau aku memberi sedikit pelajaran padanya Tapi tidak seorang pun yang boleh turun tangan senaknya terhadap dua iblis dari selatan tukas iblis gemuk Si orang tua tertawa mengejek Sifat manusia memang banyak yang aneh, katanya Ingin mengebuk orang lain, tapi digebuk tidak mau iblis kurus rangkapkan tangan di muka dada Orang tua, sebaiknya kau serahkan saja lukisan itu pada adikku Miscaya kami dua iblis dari selatan tidak akan bikin nurusan menjadi panjang Orang tua itu geleng-gelengkan kepala Heran, katanya Mengapa di dunia ini masih banyak manusia-manusia yang ingin memaksakan kehendaknya terhadap orang lain Kau mau serahkan lukisan itu atau tidak bentak iblis kurus? Kalau begitu lekas terangkan namamu Aku tidak pernah membunuh manusia tanpa tahu nama atau julukannya Sekalipun manusia tak berguna macam kasih orang tua tertawa panjang Tapi kali ini tawanya bernada rawan Seharian ini banyak sekali orang-orang yang ingin tahu namaku, katanya Padahal semua manusia dilahirkan tidak bernama, jangan ngaco Lekas beritahu nama muhardik iblis kurus sambil maju satu langkah Sebagai jawaban maka kali ini orang tua aneh itu keluarkan serangkaya nyanyian Puluhan tahun mengembara tiada berumah tiada bertempat tinggal delapan penjuru angin penuh dengan keindahan Bukankah pekerjaan baik? Melukis segala yang indah? Mendengar suara nyanyian itu terkejutlah dua iblis dari selatan Mereka saling pandang sejenak Jadi rupanya kaulah si pelukisaneh yang selama ini malang melintang dalam dunia perselatan ujar iblis kurus Hatinya berdebar juga mengetahui siapa adanya manusia di hadapannya Tapi dia tidak takut si orang tua yang memang si pelukisaneh adanya mengusap-usap dagunya Sungguh tiada di duka hari ini dua iblis dari selatan akan berhadapan dengan si pelukisaneh Akan pasrahkan jiwanya di tanganku si pelukisaneh tertawa panjang-panjang Rupanya hari ini aku terpaksa mencabut pantangan membunuh yang sejak lama ku lakukan Orang lain hendaki jiwaku, mana mungkin aku berpangku tangan tanda seru bagus Sekarang terima jurus pertama ini kunyuk tua teriak iblis kurus dan dengan serta merta menyerang ke muka Dibandingkan dengan iblis gemuk yang kepandainya sudah tinggi maka iblis kurus jauh lebih tinggi lagi ilmu silatnya Tahu menghadapi lawan yang tangguh maka iblis kurus keluarkan jurus-jurus terhebat dari ilmu silatnya Sehingga dalam waktu yang singkat serangannya laksana hujan bertuli tubi melanda tubuh si pelukisaneh Dalam lima jurus pertama si pelukisaneh dibikin terdesak hebat Kesempatan ini dipergunakan oleh iblis gemuk untuk bergerak mengambil lukisan perempuan telanjang yang tersandar di batu Meski dalam keadaan terdesak, si pelukisaneh masih sempat melihat gerakan lawannya yang satu itu Maka dengan melengking tinggi orang tua ini melompat sejauh dua tombak lalu menukik laksana kilat dan lancarkan satu tendangan ke arah iblis gemuk Iblis gemuk terpaksa batalkan niatnya untuk mengambil lukisan itu dan buru-buru menyingkir karena angin tendangan lawan deras dan bahayanya bukan olah-olah Baru saja si pelukisaneh jerjakan kakinya di tanah, maka iblis kurus telah menyerbunya dengan dua tendangan, dua pukulan Namun kali ini si pelukisaneh telah rubah permainan silatnya Matanya yang tajam dan penuh pengalaman itu sudah melihat kelemahan-kelemahan ilmu silat lawan Maka sekali tubuhnya berkelebat, iblis kurus merasakan desakan serangan yang hebat sekali membuat dia selangkah demi selangkah dan jurus demi jurus terdesak hebat Dia sama sekali tak dapat melihat gerakan lawan dan tahu-tahu tangan atau kaki orang tua itu sudah berada dekat kepala atau tubuhnya Hanya dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurnalah maka dia masih sanggup pelakan semua serangan lawan itu Tapi sampai beberapa lama dia sanggup bertahan Iblis kurus menjadi gemas sekali Semakin lama seakan terdesak dia Gerakan lawan yang campur aduk tak bisa dilihatnya mengacaukan serangan serta jurus-jurus pertahanannya yang terlihai Iblis kurus keluarkan keringat dingin sewaktu dirinya didesak hebat ke tepi jurang Setiap dicobanya untuk melompat ke samping selalu dia berhadapan dengan tendangan-tendangan atau jotosan-jotosan lawan yang menyambar di muka hidungnya hingga dia terpaksa membatalkan niatnya untuk melompat ke samping Dalam pada itu, detik demi detik tepi jurang semakin dekat juga Dalam jurus pertempuran yang kelima belas tepi jurang yang terjal itu hanya tinggal beberapa langkah saja lagi di belakangnya Gemuk! Lekas bantu aku teriak Iblis kurus Mendengar ini Iblis gemuk yang memang sejak tadi sudah punya niat untuk mengeroyok si orang tua yang sebelumnya telah menghajarnya segera cabut senjata dari balik pakaian Senjatanya ini berbentuk pedang tapi bergerigi seperti gergaji Karena senjata ini ditimpa dan dilapisi emas murni maka sinar kuning kelihatan meneru sewaktu pedang itu membabat ke arah punggung si pelukis aneh Si pelukis aneh yang tengah mendesak gencar Iblis kurus menjadi terkejut sewaktu merasakan sambaran angin yang deras datang menerpanya dari belakang Didahului dengan satu lambayan tangan kanan yang mendatangkan angin keras Maka si pelukis aneh dengan cepat memutar badan menghadapi serangan pedang berbentuk gergaji di tangan Iblis gemuk Kesempatan ini dipergunakan oleh Iblis kurus untuk melompat ke samping menjauhi tepi jurang batu lalu dengan cepat mencabut pula senjatanya yang bentuknya sama dengan yang di tangan Iblis gemuk Melihat pengeroyokan jurang ini, Wiro Sableng menjadi penasaran Segera dia hendak melompat dari atas puncak batu untuk membantu si orang tua Tapi tindakannya tak jadi dilakukan karena pada saat itu dilihat si kakek telah berkelebat dan kini di tangannya memegang pelepah pisang yang berdaun lebar Dimana sebelumnya dah meletakkan cairan-cairan aneka warna yang dipergunakan untuk melukis Dengan mempergunakan benda ini sebagai senjata maka si orang tua menghadapi kedua lawannya dengan hebat luar biasa Karena daun pisang itu lebar sekali, ditambah dengan saluran tenaga dalam yang tinggi maka setiap benda itu berkilat menerulah angin deras luar biasa yang menerpa setiap serangan pedang Iblis gemuk dan Iblis kurus Dua sinar kuning senjata pengeroyok bergulung-gulung ganas Agaknya dua Iblis dari selatan itu mulai mengeluarkan jurus-jurus terlihai dari ilmu pedang mereka Bagus! Bagus! Keluarkan seluruh kepandayanmu Aku mau lihat serusi pelukis aneh Daun pisang di tangannya bergerak kian kemari melumpuhkan sama sekali setiap jurus serangan yang dilancarkan Yang membuat pendekar 212 Wirosa Bleng jadi leletkan lidah ialah karena tak sekalipun pedang-pedang di tangan lawan sanggup membuat satu goresan pada daun pisang Dan yang paling luar biasa ialah meski digerakan demikian cepatnya dan dipergunakan sebagai senjata namun cairan-cairan aneka warna yang ada di daun pisang itu tidak satu tetes pun yang tumpah atau meleleh Benar-benar luar biasa kehebatan si pelukis aneh Dalam mengagumi kehebatan orang tua itu tiba-tiba terdengar pekikan setinggi langit Ternyata daun pisang di tangan pelukis aneh telah menerpa dada Iblis kurus Pedangnya mental sedang tubuhnya terpelanting sampai beberapa tombak dan celakannya terus terguling ke tepi jurang Dengan salah satu tangannya Iblis kurus coba memegang sebuah batu runcing yang menonjol di tepi jurang Tapi pukulan daun pisang yang dialiri tenaga dalam yang tadi menghantam dadanya telah melumpuhkan sama sekali kekuatan Iblis kurus Meski dia berhasil memegang batu runcing itu dan menahan dirinya agar tidak jatuh ke dalam jurang namun sia-sia saja Sesaat kemudian pegangannya terlepas dan tak ampun lagi tubuhnya melayang masuk jurang Batu-batu runcing menantinya di dasar jurang Untuk kedua kalinya terdengar jeritan Iblis kurus Yang sekali ini lebih mengerikan Melihat kakaknya yang berilmu lebih tinggi menemui kematian begitu rupa Iblis gemuk jadi bergidik Berdua dia tak sanggup menghadapi si pelukis aneh Apalagi seorang diri Maka tanpa pikir panjang dan tanpa tunggu lebih lama Iblis gemuk segera ambil langkah seribu Si pelukis aneh tertawa mengekeh Diambilnya pedang Iblis kurus yang menggelepak di tanah Orang jahat, matamu sudah tak layak hidup lebih lama Iblis gemuk teriak si pelukis aneh lalu lemparkan pedang ke arah Iblis gemuk yang tancap gas larikan diri Pedang itu menancap tepat di pertengahan punggung Iblis gemuk terus menembus sampai di luar ujung pada dadanya Tamatlah riwayat dua Iblis dari selatan Si pelukis aneh mengusap mukanya Ditariknya nafas dalam-dalam lalu dia duduk menjelapok di tanah dan memandangi lukisannya Kemudian tanpa palingkan kepala dari lukisan itu Dia berseru, orang yang sembunyi di atas batu tinggi harap turun kagetlah Wirosa Bleng Pendekar ini garuk-garuk kepalanya Lalu tanpa sungkan-sungkan lagi keluar dari persembunyiannya dan melompat turun 4. Pendekar 212 Wirosa Bleng jejakan sepasang kaki di tanah tanpa keluarkan sedikitpun suara Begitu dia berdiri di hadapan si orang tua segera dia menjurah dan berkata Aku yang muda merasa beruntung sekali dapat bertemu dengan tokoh silat terkenal di delapan penjuru angin Pelukis aneh tidak palingkan kepalanya dari lukisan yang tengah dipandangnya Siapa namamu Wiro? Apa kau punya gelar Wirosa Bleng yang tak mau tonjolkan diri menjawab dengan gelengan kepala? Lantas si pelukis aneh bertanya lagi Kenapakah sembunyi di atas batu sana? Aku tak ingin mengganggumu, orang tua Bagus, kau tahu peradatan juga rupanya Untuk pertama kalinya si pelukis aneh palingkan wajah dan meneliti Wirosa Bleng sejurus Lalu dia memandang lagi pada lukisannya dan menggoyangkan kepala Menurutmu apakah lukisanku ini bagus? Tanya si pelukis aneh Bagus luar biasa, jawab Wirosa Bleng Si pelukis aneh tertawa pendek Kalau lukisan ini ku berikan padamu, apakah kau mau menerimanya? Wiro berpikir sejenak Adipati Pamekasan telah menawar lukisan itu sampai 200 ringgit Si orang tua tidak menjualnya Iblis gemuk dan iblis kurus menemui kematian karena inginkan lukisan itu Nenek rambut putih dibikin kebuakan sewaktu memaksakan kehendaknya atas lukisan itu Maka adalah mustahil kalau kini si pelukis aneh hendak berikan lukisan perempuan telanjang itu kepadanya Wiro menjawab, ah, hatimu terlalu baik orang tua Aku yang rendah ini mana berani menerima buah ciptaanmu yang bagus Luar biasa ini si pelukis aneh tertawa dan usap-usap dagunya Manusia kerap kali tertipu oleh pandangan matanya, berkata si pelukis aneh Apa yang kelihatan bagus itu belum tentu betul-betul bagus Bukankah begitu Wiro anggukan kepala? Kau mengangguk Tapi apa kau bisa beri satu contoh daripada sesuatu yang kelihatan bagus Namun nyatanya buruk pertanyaan si orang tua yang tiada terduga membuat Wiro sableng jadi garuk-garuk kepalanya Di kejauhan dilihatnya sebuah gunung hijau membiru Dia kemudian menunjuk ke arah gunung itu Kau lihat gunung yang jauh itu, orang tua ya Ya, aku lihat, dari sini kelihatannya bagus sekali Biru kehijauan Tapi coba kita mendekatinya Gunung yang bagus itu tak lebih daripada pohon-pohon besar liar Semak-semak belukar, tanah, batu-batu dan lain sebagainya Pelukis aneh tertawa Kau betul Otakmu cerdik Tentu kau murid seorang yang bijaksana Siapakah gurumu orang muda Wiro sableng tak menjawab Dia tak bisa menjawab Dia tahu betul kalau gurunya Yang Sinto Gendeng akan marah sekali bila namanya digembar-gembor di luaran Maka akhirnya pemuda ini menjawab dengan senyum-senyum Pengalaman adalah guru yang paling baik dan bijaksana bagi setiap manusia Si pelukis aneh kerenyitkan kening dan menatap para si pemuda lekat-lekat Sesaat kemudian mengumandanglah suara tertawa orang tua ini di seantara lamping gunung dan jurang batu Tong kosong selalu berbunyi nyaring Tong penuh tak akan mengeluarkan suara nyaring Orang berilmu tinggi akan bersikap rendah bijaksana Orang berilmu sedikit sering jual tampang, jual pamer dan bermulut besar Kuharap saja bocah itu kelak akan mempunyai sifat macamu Wiro telah dua kali dengan ini si orang tua menyebut bocah Maka bertanyalah Wiro, pelukis aneh Siapakah yang kau maksudkan dengan bocah itu calon muridku jawab si pelukis aneh Kemudian dia telitinya lukisan dihadapannya Wiro memperhatikan pula dengan seksama Lukisan perempuan telanjang itu betul-betul bagus luar biasa Betul-betul seperti melihat manusia hidup di depan mata Memandang lama-lama Wiro Sableng menjadi jengah juga Tadi kulihat Adipati Pamekasan hendak membeli lukisan ini sampai 200 ringgit Kenapa kau tidak menjualnya tanya Wiro Si pelukis aneh tertawa Bacalah tulisan di sudut kanan bawah, katanya Wiro Sableng baru ingat pada tulisan itu Tadi waktu memandang lukisan matanya hanya terpukau pada tubuh telanjang si perempuan cantik saja Kini diperhatikannya bagian yang dikatakan si orang tua Pada sudut bawah sebelah kanan lukisan terdapat tulisan berbunyi Lukisan ini kewariskan kepada calon muridku, Wira Prakarsa Wiro manggut-manggut calon muridmu itu Dimanakah sekarang tentu saja di rumahnya Sahut sip lukisan eh Umurnya baru 10 tahun Kelak pada umur 12 tahun baru di aku ambil jadi murid Lalu apa perlu lukisan perempuan telanjang ini Hendakkah serahkan pada nyatanya Wiro tak mengerti Ah, itu satu hal yang aku tak bisa terangkan Orang muda, Wiro Rakhlum tentu ada apa-apanya Namun demikian, pendekar ini berkata pula Begitu selesai apakah lukisan ini akan kau berikan pada calon muridmu itu Pelukisan yang gelengkan kepala Aku tidak terlalu bodoh Jawabnya Sekarang saja orang-orang jahat sudah pada memaksa dengan kekerasan untuk inginkan lukisan ini Kalau diberikan saat ini pada bocah itu pasti bisa berabe Nanti pada 2 tahun di muka baru ku berikan 2 tahun di muka calon muridmu itu baru berumur 12 tahun Bagaimanapun dia tetap masih disebut anak-anak Apakah memberikan lukisan yang begini macam kepadanya bukan merupakan satu hal yang tidak pada tempatnya Tanda serusip lukisannya tertawa Aku sudah bilang segala sesuatu yang bagus itu seringkali menipu kita Dan di dalam seribu satu keandahan dunia Kita manusia ini tahu apa Wiro Araklum kalau si orang tua adalah seorang yang pandai dan bijaksana Di samping itu mempunyai sifat aneh sehingga tak salah kalau dunia persilatan memberi gelar si pelukis aneh kepadanya Wiro, berkata pelukis aneh Kalau aku tak salah raba agaknya kau tengah dalam satu perjalanan atau pengembaraan Tengah menuju ke manakah kau sebetulnya Wiro Sableng merasa bimbang untuk mengatakannya terus terang bahwa sesungguhnya saat itu dia tengah menuju goa belerang untuk menemui kie bangkalan Maka pendekar ini menjawab Manusia macamku ini berjalan hanya sepembawa kaki saja Orang tua, setelah bicara-bicara beberapa lamanya akhirnya Wiro Sableng minta diri dan meneruskan perjalanan Sampai di kaki gunung, matahari bersinar semakin terik Tanpa perdulikan keterikan yang membakar jagad itu Pendekar 212 Wiro Sableng teruskan perjalanannya dengan mempergunakan ilmu lari cepatnya Dan sambil bersiul-siul Ketika dia berada di sebuah kaki bukit Mendadak di puncak bukit dilihatnya 2 titik kuning laksana bintang malam bergerak cepat ke arah selatan Wiro hentikan larinya guna dapat meneliti lebih jelas 2 buah titik itu sangat jauh Tapi Wiro yakin itu adalah 2 orang manusia yang tengah berlari cepat Wiro memperhatikan terus 2 titik kuning itu menuruni bukit di sebelah selatan terus laksana terbang menuju ke daerah berbatu-batu dan terus lagi ke pegunungan di mana sebelumnya Wiro berada Akhirnya 2 titik kuning itu lenyap di batas pemandangan pendekar 212 Wiro Sableng Sewaktu Wiro ingat akan si pelukis aneh yang ditemuinya di lamping pegunungan itu Mendadak hatinya menjadi berdesir, lebih cepat kalau dikatakan bergebar 2 titik kuning itu pasti 2 orang berkepandaian tinggi yang mempergunakan ilmu lari cepat Dan keduanya mungkin pula orang-orang jahat yang sengaja pergi ke gunung itu untuk melakukan perbualan yang tidak baik terhadap si pelukis aneh Wiro merutuki dirinya sendiri karena sampai berpikir begitu jauh Diputarnya badannya hendak melanjutkan perjalanan namun langkah yang dibuatnya tertahan-tahan alen rasa kebimbangan Akhirnya pendekar 212 membalikan diri lalu berlari cepat ke jurusan selatan Dua kali peminum teh baru Wiro Sableng sampai ketikungan jalan di lamping gunung Dan betapa terkejutnya pendekar 212 sewaktu dia sampai di tempat itu Larinya dengan serta merta terhenti Sepasang kakinya laksana dipakukan ke bumi Matanya menyipit, dada mengemuruh, kedua tinju terkepal sedang rahang terkatup rapat-rapat Terkutuk desis pendekar 212 Dia berlutut di hadapan tubuh sip pelukis aneh yang menggeletak di tikungan jalan Tubuh orang tua ini mengerikan sekali Mulai dari kepala sampai ke kaki ditancapi oleh peluhan paku berwarna kuning yang terbuat dari besi berlapiskan emas Benda-benda yang merupakan senjata rahasia hebat ini pastilah mengandung racun yang luar biasa jahatnya karena saat itu Wiro melihat tubuh sip pelukis aneh berada dalam keadaan gemung mengbiru Yang mengerikan ialah apa yang tercengkeram di tangan kanan sip pelukis aneh yang sudah tidak bernyawa itu Pada jari-jari tangan kanannya tergenggam sebuah kutungan lengan yang tertutup kain kuning Warna lain ini mengingatkan Wiro pada dua titik kuning yang dilihatnya sebelumnya Melihat kepada bentuknya pastilah potongan lengan jubah seseorang Tidak dapat tidak rupanya telah terjadi lagi pertempuran di tempat itu antara sip pelukis aneh dan dua orang berpakaian kuning yang dilihat Wiro di kejauhan yaitu sewaktu di kaki bukit sebelah utara Meski menemui kematian di tangan dua pengeroyok namun sip pelukis aneh masih sanggup membetot putus lengan kiri salah seorang lawannya hingga tanggal Dan dalam matinya masih mencengkeram lengan itu Wiro sableng tersentak sewaktu dia ingat pada lukisan perempuan telanjang Tapi lukisan itu telah lenyap dari situ Pasti dua manusia berpakaian kuning pengeroyok sip pelukis aneh itulah yang telah mencurinya Wiro berdiri perlahan Dia tak berani menyentuh tubuh sip pelukis aneh meski dirinya kebal terhadap segala macam racun Dia harus menggali sebuah lubang dan mengubur orang tua itu Tengah dia memandang berkeliling mencari tempat yang baik mendadak Wiro melihat sepasang kaki kecil tersembur di balik unggukan batu yang terletak tak berapa jauh dari tepi jurang Cepat-cepat pendekar 212 melangkah ke batu itu Di sini ditemuinya seorang anak kecil berpakaian compang camping menggelep tak tak bergerak Kepalanya ada benjut besar Sewaktu diperiksa ternyata dia cuma pingsan Setelah ditolong dan diurut-urut badanya akhirnya anak ini syuman Begitu syuman begitu dia menangis Tampangnya tolol sekali Namamu tentu wira, tegur pendekar 212 Anak itu hentikan tangis dan sika kedua matanya lalu memandang pada wira sableng Sewaktu dia melihat tubuh si pelukis aneh maka anak ini kembali menangis lebih keras Setelah reda Wiro menanyakan bagaimana dia sampai berada di tempat itu Dengan terhenti-henti oleh sesengguhkan maka si anak memberi penuturan Namanya memang wira prakarsa, calon murid si pelukis aneh Katanya dia tengah bermain-main di depan rumah sewaktu dua orang berpakaian kuning bertampang mengerikan mendatanginya Salah seorang dari mereka langsung mendukungnya dan membawanya lari luar biasa cepatnya Sepanjang jalan orang yang mendukungnya itu tiada henti menanyakan di mana letak pegunungan yang biasanya didatangi oleh calon gurunya Karena tak tahan dipukuli akhirnya dia memberi tahu Dan sewaktu sampai di tempat si pelukis aneh maka langsung saja kedua orang berpakaian kuning itu menyerang calon gurunya Menurut penuturan si anak lama sekali ketiga orang itu bertempur Kemudian ada sambaran angin yang menyerempetnya hingga membuat dia terpelanting Kepalanya membentur batu lalu dia tak ingat apa-apa lagi Wiro rak lum kini apa yang telah terjadi Apa kau pernah melihat kedua orang itu sebelumnya wira prakarsa menggeleng Tadi kau katakan muka kedua orang itu mengerikan sekali Bisa kau mengatakan apa-apa yang mengerikan itu si anak sekalagi Sepasang matanya lalu menjawab dengan masih sesenggukan Yang mendukungku matanya cuma satu, bewokan Kawannya juga bewokan, bermata besar merah dan tak punya kuping Wiro sableng merenung Tak pernah dia bertemu dengan dua manusia macam itu Juga tak pernah mendengar tentang ciri-ciri mereka sebelumnya Apakah kau tahu apa yang dibuat kelurumu di sini sebelum dia meninggal Dia melukis? Katanya lukisan itu untukku Di dalam lukisan itu ada Si anak tarik kembali lidahnya dan tak teruskan bicara Ada apa tanya Wiro ingin tahu? Tidak, tak ada apa-apanya Menyahuti si anak Lalu kembali dia menangis Pendekar 212 Wiro sableng semakin yakin bahwa di dalam lukisan itu mesti ada apa-apanya Ada tersembunyi satu rahasia besar yang cuma si pelukisannya dan calon muridnya itu yang tahu Apakah beberapa tokoh silat tahu rahasia itu sehingga mereka menginginkan lukisan tersebut? Ataukah cuma tertarik pada kebagusan lukisan perempuan bertelanjang itu belaka? Tapi agaknya dua manusia berpakaian kuning yang telah membunuh si pelukisannya bukan cuma tertarik pada kebagusan lukisan Mungkin sekali mereka telah mengetahui rahasia apa yang terkandung dalam lukisan itu Setelah menggali sebuah lubang besar dan menggubur si pelukis aneh Maka Wiro sableng mendukung Wira Prakarsa lalu membawanya berlari kembali pulang ke rumahnya Ternyata anak ini adalah anak seorang petani miskin yang saat itu masih belum kembali dari ladangnya Mira, kata pendekar 212 sambil pegang kepala si anak Karena pemilik sah lukisan itu adalah kau, maka aku akan mencarinya sampai dapat dan mengembalikannya padamu Anak itu manggut-manggut dengan tampangnya yang tolol Sewaktu meninggalkan si anak, pendekar 212 tak habis pikir bagaimana si pelukis aneh telah memilih anak yang begitu tolol untuk calon muridnya Tapi bila dia ingat pula bahwa dia sendiri dulunya adalah seorang anak yang tolol geblek Maka segala pikiran yang bukan-bukan tentang si pelukis aneh maupun anak tadi segera lenyap Kalau dia tolol karena dia masih anak-anak, ujar Wiro dalam hati Aku yang sudah dedengkot begini rupa masih sableng Masih mending anak itu satu bulan kemudian dunia persilatan dilanda kehebohan Tokoh-tokoh silat terkenal dari 8 penjuru angin dan partai-partai persilatan berusaha keras untuk mendapatkan sebuah lukisan telanjang yang mengandung rahasia besar Siapa yang berhasil mendapatkan lukisan itu dan memecahkan rahasia besar yang tersembunyi pasti akan sangat beruntung karena di dalam lukisan itu terkandung semacam ilmu silat dan ilmu kesaktian yang hebat luar biasa dan sukar 5. Pendekar 212 Wiro Sableng tengah berlari di antara rapatnya pohon-pohon dan semak melukar di dalam sebuah rimba Belantara sewaktu satu suara dengan santar menggeledek membentaknya Berhenti Wiro terkesiap dan hentikan larinya Belum lagi dia sempat berpaling tahu-tahu sesosok tubuh telah berdiri di hadapannya Orang ini berjangut putih yang panjangnya sampai ke dada Selempan kain putih menutupi badannya Pada sisi kiri kanan tergantung dua buah bumbung bambu Dewa Tuak Seru Pendekar 212 Hatinya gembira tapi juga bersangsi Manusia di hadapannya kelihatan tambah tua dari dulu pertama sekali ditemuinya Tapi meski demikian masih tetap tegap kuat Tentang siapa adanya Dewa Tuak ini harap bakal serial pendekar 212 Yang kedua yaitu maut bernyanyi di pajajaran Wiro Sableng menjura dalam-dalam Orang tua di hadapannya tertawa gelak-gelak lalu mengangkat salah satu bumbung bambu Dan meneguk tuak di dalamnya sampai lepas dahaganya Setelah menyeka mulutnya yang berselomotan tuak Maka Dewa Tuak berkata, beratus hari mencarimu Saat ini baru bertemu diam-diam Wiro mengeluh Apakah orang tua ini masih hendak melaksanakan niatnya tempoh hari yaitu memaksa menjodohkannya dengan muridnya Untuk mengetahuinya maka Wiro cepat-cepat bertanya Apakah kau masih juga hendak memaksakan niatmu tempoh hari Dewa Tuak-Dewa Tuak angkat lagi bumbung tuak dan meneguknya beberapa kali Kemudian digelengkan kepalanya perlahan-lahan Mungkanya kelihatan merah oleh hangatnya minuman yang diteguknya itu Melihat gelalengan kepala ini pendekar 212 merasa lebga sedikit Namun demikian apapula gerangan yang membuat si orang tua berkata bahwa telah beratus hari dia mencari-cari dirinya Aku tahu, aku tahu dulu itu aku telah berlaku picik Soal jodoh mana bisa dipaksakan Dewa Tuak tertawa gelap-gelap Kalau begitu tengah menuju ke manakah saat ini Dewa Tuak sendiri tengah menuju ke mana Wiro-Wiro tak mau menceritakan bahwa dia sedang mencari lukisan perempuan telanjang yang tengah dihebohkan dunia persilatan waktu itu Namun demikian Dewa Tuak telah mengetahuinya dan berkata Ah, rupanya kau juga telah ikut-ikutan terlibat dalam mencari lukisan itu Orang muda Wiro terkejut Ku nasihatkan padamu agar segera mengundurkan diri saja Lukisan itu hanya mendatangkan malapetaka, lain tidak Belasan tokoh silat telah menemui ajalnya Satu partai besar telah musnah gara-gara lukisan itu Apa kau juga ingin mati percuma hanya karena lukisan telanjang itu Tapi lukisan itu ada sangkut pautnya dengan diriku Dewa Tuak, eh, sangkut paut bagaimana tanya Dewa Tuak heran Maka Wiro pun menuturkan pertemuannya dengan si pelukisaneh serta janjinya terhadap wira prakarsa Yaitu calon murid si pelukisaneh itu Dewa Tuak menarik nafas panjang Memang, itu sudah menjadi tugasmu orang muda Dunia perselatan tak akan tenteram sebelum lukisan itu kembali pada pemiliknya yang sah Keduanya berdiam diri sebentar Dewa Tuak, apakah kau sudah mendengar tentang muridmu? Tanya Wiro Sudah, sudah Aku gembira melihat dia kini berada dan bertapa di goa Dewi Kerudung Biru Dia beruntung sekali bertemu dan ditolong bahkan diambil murid oleh Dewi Kencana Wengu tempoh hari Terakhir sekali aku bertemu katanya dia hendak mempersuci diri, mengundurkan diri dari segala urusan duniawi Wiro Sableng termenung mendengar keterangan Dewa Tuak itu Ingat dia akan masa beberapa tahun yang lewat, berdua-duaan dengan Anggini, murid Dewa Tuak itu Sekarang marilah ikut aku, kata Dewa Tuak Ikut kemana Dewa Tuak ikut sajalah, terima kasih Tapi aku ada urusan yang penting Kau sendiri sudah maklum, justru aku ajak kau untuk pergi ke satu tempat yang ada sangkut pautnya dengan lukisan yang tengah kau cari itu ujar Dewa Tuak Mendengar ini maka Wiro tidak membantah Keduanya segera meninggalkan tempat itu memasuki lebih dalam rimba belantara yang jarang didatangi manusia Menjelang tengah hari kedua orang ini sampai di bagian rimba belantara yang paling lebat Pohon-pohon sangat besar dan rapat tumbuhnya Suasana lengang sunyi sedang sinar matahari tak sanggup menembus lebatnya daun-daun pohon yang tumbuh di situ Udara sejuk seperti di malam hari layaknya Dewa Tuak melompat ke cabang sebuah pohon yang tinggi Wiro sampai di cabang dan berdiri di samping Dewa Tuak, terkejutlah dia Sekira 20 tombak di bawah sebelah sana dilihatnya sebuah pondok kayu yang beratap rumbia Pondok siapakah itu tanya Wiro Dewa Tuak palangkan jari terunjuk di atas bibir lalu dengan suara perlahan dia berbisik Ikut aku dan jangan keluarkan suara Dewa Tuak lantas melompat ke cabang pohon yang lain Melompat lagi, melompat lagi dan akhirnya mendarat di atas wuungan atap rumbia tanpa keluarkan suara sedikitpun Dalam pada itu Wiro Sableng sudah berada pula di sampingnya Meskipun atap rumbia itu cukup kuat namun tanpa mereka mengandalkan ilmu meringankan tubuh Pastilah atap itu akan roboh Dewa Tuak membungkuk dan dengan hati-hati membuat sebuah lubang di atas atap Dia memberi isyarat agar Wiro melakukan hal yang sama Maka Wiro pun buat satu lubang di atas atap itu Keduanya kemudian mengintai ke dalam pondok Karena di dalam pondok agak gelap maka mula-mula Wiro tak melihat apa-apa Kemudian matanya yang mengintai itu melihat seorang perempuan tua berambut hitam legam berdiri terbungkuk-bungkuk di sudut pondok Kedua matanya meram tapi mulutnya yang kempat berkuat kamip Wiro hendak menanyakan kepada Dewa Tuak siapa adanya nenek-nenek itu Tapi dia khawatir suaranya terdengar oleh si nenek Maka lantas dia pergunakan ilmu menyusupkan suara Namun belum sempat dia ajukan pertanyaan mendadak pintu pondok terpentang lebar dan dua orang masuk ke dalam Keduanya ternyata nenek-nenek keriputan berbadan bongkok Yang satu berambut biru, yang kedua berambut putih Di bahu masing-masing memanggul dua sosok tubuh yang agaknya telah ditotok kaku tidak berdaya Melihat si nenek berambut putih kagetlah Wiro Sableng Karena perempuan tua ini bukan lain nenek rambut putih yang sebelumnya telah dilihatnya di puncak gunung melawan si pelukisaneh Dan lainnya itu pastilah nenek rambut biru dan nenek rambut hitam Pemimpin ujar nenek rambut biru, inilah bangsat-bangsat yang kau inginkan itu nenek rambut hitam Yang rupanya menjadi pemimpin kedua nenek lainnya itu memandang dingin pada kedua laki-laki yang menggeletak di muka kakinya Buka jalan suara mereka perintahnya Nenek rambut biru lepaskan totokan pada jalan suara kedua orang itu Begitu jalan suaranya terbuka maka salah seorang dari dua laki-laki itu membentak Iblis betina, kau rupanya yang jadi biang racun Lekas lepaskan totokanku dan kawan-kawanku nenek rambut hitam tertawa melengking-lengking Ketua partai angin timur, aku akan bebaskan kalian berdua jika kau beritahu di mana sarangnya sepasang lemaut kuning Terkejutlah Wiro Sableng Kalau laki-laki yang seorang itu adalah ketua sebuah partai, pastilah ilmunya tinggi sekali Dan dari situ dapat pula diukur tingginya ilmu nenek rambut biru dan rambut putih Yang telah berhasil menawan ketua partai itu bersama seorang kawannya Ada apa kau tanyakan sarang kamratku itu balas menanya ketua partai angin timur Bedebah, aku tak suruh kau bertanya setan bentak nenek rambut hitam Laak, tamparan nenek rambut hitam melayang melanda seng ketua Membuatnya tergelimpang dan terguling di lantai pondok Dua buah giginya mencelak mental sedang bibirnya pecah Paras ketua partai angin timur membesi Nyata kemarahan menggelegak dalam dirinya Tapi karena ditolok maka yang bisa dilakukannya ialah memaki habis-habisan Nenek rambut putih menjambak rambut ketua partai angin timur Dan menyentakannya hingga laki-laki itu berdiri kembali di hadapan pemimpinnya Lekas terangkan di mana sarang sepasang lemaut kuning hardik nenek rambut hitam Ketua partai angin timur mendengus Maksudmu untuk mencari lukisan telanjang itu tak akan berhasil Iblis bertina keparat betul Kau mau bilang apa tidak lagi-lagi ketua partai angin timur mendengus Aku tidak tahu sahutnya Sekalipun tahu aku tak akan bilang padamu nenek rambut hitam marah sekali Diulurkannya tangannya Sekali remas saja maka hancurlah telapak dan jari-jari tangan kanan seng ketua Laki-laki itu menjerit kesakitan dan memaki habis-habisan Kawannya keluarkan keringat dingin Itu masih belum apa-apa Ujar nenek rambut hitam Kalau kau tetap membangkang tak mau kasih keterangan Seluruh tubuhmu akan ku bikin wancur Lekas katakan nenek rambut hitam Kawanku itu betul-betul tidak tahu letak sarangnya sepasang lemaut kuning Berkata kamrat ketua partai angin timur Kau tak usah berbacot bentak seng nenek Kalau dia tak tahu kau tentu tahu ya pucatlah wajah laki-laki itu Ayo lekas kalian katakan Kalau tidak kalian akan disiksa sampai setengah mampus teriak nenek rambut biru Nenek rambut hitam Kalian dan kami masing-masing satu golongan Kenapa berbuat sejahat ini nenek rambut hitam tertawa melengking Kalau kau dan kamratmu tidak mau binasa percuma lekas beri keterangan kalian penggalpun kami berdua Tetap aku tak bisa kasih keterangan Aku mau lihat ujar nenek rambut hitam Sekali dia gerakan tangan kanannya maka tanggalah lengan kiri ketua partai angin timur Laki-laki ini melolong laksana serigala lapar Mengerikan sekali Pendekar 212 Wiro Sableng bergidik Dewa tuak, aku tak bisa melihat kekejaman terkutuk itu berjalan lebih lama Kata Wiro Dia bergerak cepat hendak menerobos atap Tapi lebih cepat dari itu si orang tua yang memanggul dua buah bumbung bambu Memegang lengannya dan menjawab dengan ilmu menyusupkan suara Seperti yang dilakukan oleh Wiro waktu berkata padanya tadi Biarkan, kita lihat saja Ketua partai angin timur tidak beda dengan tiga orang nenek serta seorang kawannya itu Mereka sama-sama dari golongan hitam tukang bikin kejahatan di dunia perselatan Biar saja mereka saling bunuh Kita menonton saja tapi ketua partai angin timur berada dalam keadaan tak berdaya tukas Wiro Sableng Perduli amat Sudahlah kita lihat saja bentak Dewa tuak pula Wiro Sableng menggerutu dalam hati lalu dia mengintai lagi lewat lubang Aoyo Apakah kau masih tidak mau kasih keterangan si nenek rambut hitam membentak? Jawaban ketua partai angin timur adalah suara raungan yang mengerikan Nenek rambut hitam berpaling pada kawan ketua partai angin timur Jaliwarsa Kau tentu tak ingin menerima nasib macam kamratmu itu Bukan pucatlah wajah laki-laki yang bernama Jaliwarsa Apa maksudmu nenek rambut hitam kau tentu tahu Lekas katakan di mana tempat kediaman sepasang lemaut kuning demi setan Aku tidak tahu sama sekali nenek rambut hitam Nenek rambut hitam mendengus marah Dia berpaling pada anak buahnya Rambut biru Cungkil matu kirinya perintah nenek rambut hitam Tobat Jangan teriak Jaliwarsa Kalau begitu lekas buka mulut sentak nenek rambut hitam Jaliwarsa menangis macam anak kecil Meratap mengatakan bahwa dia betul-betul tidak tahu di mana letak sarang sepasang lemaut kuning Tak ada ampun bagaimu Cungkil matanya bentak nenek rambut hitam Maka nenek rambut biru melompat ke muka Dua buah jarinya menusuk lurus ke metu kiri Jaliwarsa Terdengar suara mengerikan sewaktu biji met celaki-laki itu mencelat bersama semburan darah Yang disusul oleh suara melolong Jaliwarsa yang laksana gila karena kesakitan Enam pembunuh iblis teriak ketua partai angin timur yang menggeletak di lantai pondok Kalian bunuhlah kami Biar kami bisa jadi setan dan mencekik batang leher kalian Nenek rambut hitam tertawa mengekeh Nyalimu boleh juga Kunyuk sualan Kalian minta mampus cepat-cepat Baiklah Kalian memang tidak berguna hidup Lebih lama nenek rambut hitam pegang kedua kaki ketua partai angin timur dan Jaliwarsa Sekali kedua tangannya bergerak maka mencelatlah tubuh kedua orang laki-laki itu ke atas atap Serentak dengan itu si nenek berseru Tukang-tukang intip keparat Terima ini pendekar 212 Wiro Sableng terkejut bukan main Tak sangka kalau si nenek begitu lihai sehingga sudah mengetahui kehadirannya bersama Dewa Tuak di atas atap Wiro dan Dewa Tuak cepat melompat ke samping Pada saat itu pula atap pondok bobol dihantam dua tubuh yang dilemparkan nenek rambut hitam Tubuh ketua partai angin timur menghantam sebuah pohon Pinggangnya hancur dan jatuh ke tanah tanpa nyawa Kawannya menyangsang sebentar di sebuah pohon lain Lalu jatuh bergedebuk di tanah dengan kepala pecah Maklum kalau tiga perempuan tua berbadan bungkuk itu sudah mengetahui kedatangannya bersama Wiro Maka Dewa Tuak segera melompat turun masuk ke dalam pondok lewat atap yang bobol Wiro menyusul dan berdiri di sampingnya Kelima orang itu saling menyapu dengan pandangan mati masing-masing Diam-diam ketiga nenek itu mengagumi kegagahan tampang Wiro Sableng Meskipun kegagahan itu agak dibayangi oleh mimik ketelolan Sedang masing-masing mereka sama kerenyitkan kening sewaktu melihat Dewa Tuak membawa dua buah bumbung bambu yang agaknya berisi cairan Cairan apa mereka tak bisa menduga Siapa kau tanya nenek rambut hitam Dan kau juga katanya sambil goyangkan kepala pada Wiro Sableng Dewa Tuak tak segera menjawab Melainkan mengangkat salah satu dari bumbung bambu dan meneguk isinya beberapa kali Perlu diketahui kedua bumbung itu tidak ditutup Meski dibawa berlari bagaimanapun kencangnya atau dibawa melompat namun satu tetes pun Tuak itu tidak tumpah Ini adalah berkat kehebatan tenaga dalam Dewa Tuak yang sudah mencapai tingkat kesempurnaannya Nenek rambut hitam merasa gusar sekali karena pertanyaannya tak segera dijawab Tapi karena maklum bahwa si orang tua berjanggut itu bukan seorang yang bisa dianggap remeh Maka dia cuma memandang saja dengan mata mendelik Sobat-sobatku, kata Dewa Tuak kepada tiga orang nenek Sebelum kita bicara-bicara apakah tidak lebih bagus kalau kalian mencicipi Tuaku ini dulu Nenek rambut hitam terkesiap seketika Diperhatikannya orang tua dihadapannya lebih teliti Kemudian, kalau aku tak salah duga Apakah kau manusia yang bergelar Dewa Tuak Dewa Tuak usut-usut janggutnya yang panjang sampai ke dada Lalu tertawa dan meneguk lagi Tuaknya beberapa kali Aku memang doyan Tuak Tapi aku bukan Dewa sejak puluhan tahun belakangan ini Kau lenyap dari dunia perselatan Tau-tau kini muncul lunjukan tampang Tentu ada yang menyebabkannya Apakah kau yang sudah tua karatan ini telah terlibat pula dalam urusan mencari lukisan perempuan Telanjang itu Dewa Tuak tertawa gelak-gelak Rupanya di dalam otakmu hanya lukisan itu saja yang teringat nenek bangkotan Kita yang sudah tua-tua begini Bukan tempatnya lagi mengurus segala macam persoalan dunia Lalu perlu apa kau datang ke sini dan mengintip tak tahu adat Dan cecungguk hijau ini apamu Wiro Sableng keluarkan suara bersiul sewaktu dirinya disebul cecungguk hijau Lalu tertawa geli Orang muda Nyalimu cukup besar untuk berani tertawa di hadapanku Tertawa saja apa susahnya Ujar Wiro lalu tertawa lagi lebih keras hingga pondok itu terdengar hebat Kagetlah nenek rambut hitam dan kedua anak buahnya Tiada di nyana kalau si anak muda memiliki tenaga dalam yang sehebat itu Kau tanyakan dia ujar Dewa Tuak Seraya Tuding Wiro dengan ibu jarinya Dia adalah calon mantuku yang tidak jadi Lalu orang tua ini tertawa bekak-kakan sampai kedua matanya berair Wiro cuma cengar-cengir mendengar ucapan si Dewa Tuak Cepat terangkan mengapa kau berada di daerah ini saat itu Untuk pertama kalinya nenek baju biru buka suara Pemimpin, bukan tak mungkin bangsat-bangsat ini tengah mencuri Dengar percakapan kita tadi dengan ketua partai angin timur dan Jaliwarsa Disangkanya mereka akan dapat diam-diam mencuri Dengar keterangan sarang sepasang lemaut kuning nenek rambut putih menimpali Bukan tak mungkin pula mereka tahu banyak tentang soal lukisan itu Pemimpin ucapan-ucapan anak buahnya itu termakan oleh nenek rambut hitam Maka segera dia memerintah, rambut biru Kau ringkus si tua bangka itu Dan kau rambut putih, bekuk cecungguk hijau itu Nenek rambut biru memang lebih tinggi Kepandainya dari rambut putih Maka dia disuruh meringkus Dewa Tuak Perempuan-perempuan keriputan Kalian betul-betul tidak tahu adat Gerutu Dewa Tuak Lalu cepat-cepat menyikir ke samping kanan Mengelakan totokan yang dilancarkan nenek rambut biru Sambil mengelak Dewa Tuak Angkat bumbung bambunya hingga ujungnya Dengan tiada terduga menyerang ke arah pinggang lawan Tapi nenek rambut biru tidak berkepandain rendah Penasaran melihat totokannya lewat Dengan satu jeritan kerasa menyerang kembali Maka terjadilah pertempuran yang hebat Nenek rambut putih di lain pihak maju menghadapi Wirosa Bleng Dengan memandang enteng dia lakukan serangan Dan sekali menyerang dia yakin akan sanggup meringkus si pemuda hidup-hidup Tapi alangkah terkejutnya ketika sambil tertawa lawannya berkelit dengan mudah Bahkan berkata mengejek Ah, jurus seperti ini telah kulihat kau pergunakan untuk menyerang si pelukisaneh bocah hijau Ada hubungan apa kau dengan si pelukisaneh tanya nenek rambut putih? Wiro tertawa Bukan dia menjawab pertanyaan si nenek malah berkata Orang tua semacammu ini sepantasnya banyak bikin ibadat dan sucikan diri Bukannya malang melintang bikin kejahatan dan ikut campur segala macam urusan duniawi kentut ingusan Atas nasihatmu itu aku akan hadiahkan jurus ekor naga mematuk cakar Garuda berkiblat Terimalah gerakan si nenek sebat sekali Tubuhnya tinggal bayangan dan tau-tau tiga jari tangan kanannya menotok ke dada Sedang lima jari kiri mencakar ke arah muka Cakaran yang datangnya lebih dulu itu sebenarnya hanya tipuan belaka Karena serangan yang sebenarnya ialah totokan pada dada Bila lawan coba hindarkan mukanya dari cakaran maka kecepatan totokan tangan akan ditambah dua kali lipat Dan celakannya pendekar 212 kini kena tertipu Begitu melihat lima jari mencakar di depan hidung dia segera buang kepala ke belakang dan kaki kanan meneru ke arah si nenek Namun di saat itu si nenek sudah melesat ke samping Sedang tiga jari tangannya dengan kecepatan luar biasa meneru ke arah dada Wiro Sableng Penasaran sekali karena dia tahu bahwa totokan yang lihai itu tak mungkin dikelit Maka Wiro hantamkan tangan kanannya dari atas ke bawah Dua lengan pun beradu Si nenek berseru keras Dia tersurut sampai dua tombak Mukanya pucat bahkan terkejut Nenek rambut hitam segera maklum bahwa tenaga dalam anak buahnya itu jauh rendahnya dari si pemuda Ini adalah satu hal yang tak pernah disangkanya Dan ketika dia memandang ke lengan si rambut putih Lengan nenek-nenek itu kelihatan bengkak memiru sedang lengan Wiro Sableng hanya berbekas merah sedikit Kemudian dilihatnya pula pertempuran si rambut biru dengan Dewa Tuak Anak buahnya itu tengah dibikin sibuk bahkan dipermainkan malah Gusarlah nenek rambut hitam Segera dia berseru Kalian berdua jangan bikin malu aku Ku beri kesempatan tiga jurus lagi Jika kalian tak bisa meringkus kunyuk-kunyuk itu Kalian akan tahu rasa mendengar seruan si rambut hitam Rambut putih dan rambut biru jadi takut sekali Keduanya segera loloskan setagen yang melilit di pinggang masing-masing lalu menyerang dengan lebih sebat Dua setagen yang merupakan senjata ampuh itu tak ubahnya laksana dua ekor ular besar yang meliuk-liuk sebat kian kemari Kadang-kadang bergerak cepat membelit pinggang Kadang-kadang menotok jalan darah bahkan kadang-kadang mematuk ke arah kedua mata Dan semua itu terjadi bertubi-tubi laksana kilat Betapapun Wiro dan Dewa Tuak percepat gerakan silat mereka Namun tetap saja keduanya dibikin terdesak dan tak sanggup keluar dari gulungan setagen lawan Setagen sialan, gerendeng pendekar 212 Baik dia maupun Dewa Tuak ini segera merubah sikap Kalau tadi mereka cuma main-main dan mengejek lawan mereka Maka setelah terdesak hebat dan terkurung setagen yang berbahaya itu Mereka mulai lancarkan serangan-serangan balasan sehingga pertempuran berjalan semakin hebat Dalam tempo yang singkat 5 jurus telah lewat Nenek rambut hitam penasaran sekali melihat kedua anak buahnya tiada sanggup meringkus lawan masing-masing Padahal 3 jurus yang ditentukannya telah berlalu Kalian berdua mundurlah bentaknya marah Nenek rambut biru segera melompat mundur Namun karena agak gugup ketakutan oleh bentakan pemimpinnya Dia menjadi sedikit lengah dan akibatnya ujung selendangnya berhasil ditarik oleh Dewa Tuak sehingga robek Dewa Tuak tertawa gelap-gelap Di lain pihak Nenek rambut putih begitu melompat Begitu dirasakannya sekujur tubuhnya tak sanggup digerakan Ketika ditelitinya ternyata lawannya telah melibat sekujur badannya dengan setagennya sendiri Pucatlah paras Nenek tua ini Dia maklum bahwa pemuda itu berilmu tinggi sekali dan kalau bermaksud jahat pastilah sudah sejak tadi dia kena celaka Nenek rambut hitam maju ke hadapan kedua orang itu Bagus katanya Rupanya kalian memiliki ilmu yang diandalkan Aku mau lihat Apakah kalian maju berdua atau seorang-seorang Dewa Tuak mendengus Bagusnya berdua sekaligus biar lekasku bereskan Dewa Tuak tertawa lagi dan meneguk Tuaknya beberapa kali Dengar rambut hitam, kata Dewa Tuak pula Main-main dengan dua orang anak buahmu itu sudah cukup Lain kali saja kau kami hadapi kentut tua bangka Katakan saja kau tidak punya nyali menghadapi Nenek rambut hitam Dewa Tuak ganda tertawa Dia berpaling pada Wirosa Bleng dan berkata Mari kita pergi tapi baru saja dia bergerak Nenek rambut hitam sudah melompat ke hadapannya dan kirimkan satu serangan yang luar biasa dasyatnya Kalau saja si orang tua tidak bersikap waspada pastilah dadanya akan kena jotosan keras dan mukanya disambar cakaran dasyat Marahlah Dewa Tuak melihat kenekatan si Nenek Dasar tua bangka geblek Masih saja mengikuti amarah membabi buta jangan banyak ribut setan tua Makan jariku ini dengan lebih ganas lagi Nenek rambut hitam menyerbu ke muka Lima jari tangan kanan bergerak ke perut sedang lima jari tangan kiri mencengkeram ke muka Dewa Tuak Angin serangan ini bukan main derasnya Dewa Tuak memaklumi bahwa dibandingkan dengan kedua anak buahnya sekaligus Si Nenek yang satu ini jauh lebih berbahaya Dewa Tuak melompat ke belakang dan putar kedua bumbung tuaknya Maka punahlah kedua serangan Nenek rambut hitam Sebelum si Nenek menyerang lagi Dewa Tuak berseru Wiro kau layanilah perempuan bongkok jelek ini Terkejutlah Nenek rambut hitam dan dua Nenek lainnya Sewaktu Dewa Tuak menyebut nama si pemuda Manusia-manusia keparat Kau berani main-main terhadapku sentak Nenek rambut hitam Siapa yang main-main? Kau tanya aku jawab sahut Dewa Tuak Apakah kau manusianya yang bernama Wiro Sableng? Yang bergelar pendekar kapak maut naga geni 212 Tanya Nenek rambut hitam Ah, perlu apa segala macam nama, segala macam gelar? Majulah! Kuharap kau yang tua mau memberikan sedikit pelajaran padaku Si bocah hijau sahut Wiro pula Meski Wiro tidak mengaku terus terang siapa dia adanya Namun Nenek rambut hitam yakin bahwa pemuda itu memang Wiro Sableng Si pendekar kapak maut naga geni 212 Sejak terbulan-bulan belakangan ini dia telah mendengar Tentang munculnya seorang pemuda gagah di dunia persilatan Yang bernama Wiro Sableng berjuluk pendekar kapak maut naga geni 212 Banyak tokoh silat kelolongan hitam yang berilmu tinggi mati konyol di tangannya Bahkan terakhir sekali, Dewi Siluman dari Bukit Tunggul Kabarnya juga telah menemui kematian di tangan pendekar muda ini Mau tak mau si Nenek rambut hitam menjadi gentar juga Untuk mengelakan baku bantam dengan si pemuda tapi tanpa kehilangan muka Maka Nenek rambut hitam berpaling pada Dewa Tuak dan berkata lantang Kalau kau tak punya nyali untuk menghadapiku Sebaiknya segera angkat kaki dari sini Dewa Tuak yang sudah dapat menduga hati perempuan itu tertawa dan berkata Aku yang tak punya nyali atau kau yang takut hadapi kawanku itu Nenek rambut hitam tertawa bergetar Orang muda, tadinya aku hanya berniat untuk meringkusmu hidup-hidup Tapi karena kau begitu berani menantangku Terpaksa umurmu cuma sampai hari ini saja sesudah berkata Begitu si Nenek menerjang ke muka Wiro bergerak cepat Mengelak dan lancarkan serangan balasan yang anginnya saja membuat si Nenek mengeluh Tenaga dalam si pemuda jauh lebih tinggi dari yang dimilikinya Dalam tempo dua jurus Nenek rambut hitam tak sanggup lagi lancarkan serangan-serangan Bahkan musti mempertahankan diri dan dalam jurus keempat terdesak hebat ke pojok pondok Tiba-tiba si Nenek melengking dasyat Tubuhnya lenyap dan jurus permainan silatnya berubah sama sekali Serangannya gencar tiada terduga Gerakan kaki dan tangannya mendatangkan angin bersiuran dan tipu-tipunya berbahaya mematikan Inilah ilmu silat tangan kosong yang dinamakan ilmu silat delapan kaki delapan tangan yang telah dipelajari Nenek rambut hitam dari mendiang gurunya Ilmu silat delapan kaki delapan tangan memang patut dikagumi Nyatanya selama lima jurus Wiro Sableng dibikin bingung dan musti berhati-hati Meski ilmu meringankan tubuh serta tenaga dalamnya jauh di atas si Nenek namun gerakan lawan yang tiada terduga-duga itu mematahkan pertahanannya Dan dua jurus di muka satu hantaman telapak tangan si Nenek berhasil mampir di lada pendekar 212 Wiro merasakan dadanya sakit dan nafasnya sesat Dia maklum kalau saja dia tidak lebih tinggi tenaga dalamnya dari si Nenek Pastilah yang akan mendapat luka di dalam yang amat berbahaya Di lain pihak Nenek rambut hitam tidak kepalang tangguh Dia menyerbu lagi dengan lebih gencar Tangan dan kakinya laksana bertambah menjadi beberapa pasang lagi Dan kembali Wiro Sableng terdesak Dewa Tua kerenyitkan kening Hanya sebegitukah kehebatan pendekar 212 sehingga menghadapi ilmu silat si Nenek Dia sudah dibikin kewalahan demikian rupa Si Nenek sendiri juga tiada menyangka bahwa dia akan berhasil memukul lawannya Diam-diam dia merasa berada di atas angin kini Tiba-tiba Wiro menyurut sejauh satu tombak Ha, ha, apakahnya limu sudah lumer orang muda ejek Nenek rambut hitam? Ah, jangan lekas-lekas berbesar hati Sobat Tua Kau rasakan dulu pukulanku ini sahut Wiro Serentak dengan itu dia sudah alirkan sebagian tenaga dalamnya ke ujung tangan kanan Tangan itu dikepal dan diangkat ke atas Didahului oleh satu bentakan nyaring, Wiro Sableng pukulkan tangannya ke arah si Nenek Begitu memukul begitu jari-jari tangan yang mengepal membuka kembali Inilah pukulan kunyuk melempar buah yang tak asing lagi Nenek rambut hitam terkejut sekali sewaktu merasakan gelombang angin keras laksana batu besar melanda ke arahnya Sambil pukulkan kedua tangannya sekaligus untuk menangkis dia cepat-cepat jungkir balik lalu membuang diri ke samping Berak-ak Dinding pondok di belakang si Nenek pecah dan berhamburan Tergetarlah hati Nenek rambut hitam melihat kehebatan pukulan itu Setelah tenangkan hatinya dia maju menghadapi lawannya kembali Dan pada saat itu untuk pertama kalinya Wiro Sableng membuka jurus pertempuran dengan menyerang lebih dahulu Si Nenek dibikin gelagapan kini Serangannya selalu mengenai tempat kosong sedang pertahanannya saat demi saat semakin mengendur Bila dia tidak kuat lagi menghadapi pemuda itu maka tanpa malu-malu Nenek rambut hitam Melepaskan setagen dan cabut tusuk kode emas dari rambutnya Dengan kedua senjata itu dan menyerang Wiro Sableng Setelah bertempur dua jurus maka Wiro segera mengetahui bahwa tusuk kode yang kecil di tangan kanan si Nenek jauh lebih berbahaya daripada setagen di tangan kanannya Semakin lama pertempuran semakin seru Tiba-tiba si Nenek hentikan gerakannya dan memandang bimung karena lawannya lenyap seperti ditelan bumi Aku di sini, rambut hitam terdengar suara Wiro di belakangnya Nenek rambut hitam kertakan geraham dan secepat kilat membalikan tubuh Tapi begitu tubuhnya membalik maka, pelakak Pelapak tangan kanan Wiro Sableng menghantam keningnya Perempuan tua itu melengking kesakitan Tubuhnya mencelat menghantam dinding pondok Pemandangannya gelap, kepalanya terasa pening sedang keningnya sakit bukan main Kedua anak buah Nenek rambut hitam terkejut Belum pernah mereka melihat pemimpin mereka dihajar demikian rupa Selama ini tak pernah seorang pun yang sanggup menghadapi Nenek rambut hitam tanpa mendapat celaka Dan yang membuat mereka lebih terkejut lagi ialah sewaktu melihat kening pemimpin mereka Pemimpin, kening musru Nenek rambut biru Nenek rambut hitam usap keningnya Kening itu sakit sekali dan panas, tapi tidak terluka Namun apakah yang menyebabkan rambut biru demikian terkejutnya? Tak lain karena akibat pukulan telapak tangan kanan Wiro tadi kini di kening Nenek rambut hitam tertera tiga deretan angka yaitu 212 Dewa tuak tertawa gelak-gelak dan cegeluk, cegeluk, cegeluk Dia lalu teguk tuaknya Rambut hitam, sobatku telah hadiahkan tiga buah angka di keningmu Apakah kau masih belum mau mengaku kalah berubahlah paras Nenek rambut hitam? Dia maklum apa yang telah terjadi kini Pukulan 212 yang mengguratkan angka telah menimpa keningnya Tiga deretan angka itu tak akan bisa dihilangkan seumur hidupnya Nenek rambut hitam menggerutu macam singa lapar Anak haram jadah mampuslah lengking si nenek Tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi ke atas dan mulutnya berkomat kamit Seluruh pondok itu dengan tiba-tiba dilanda hawa yang amat dingin menyembilu Wiro sendiri yang tak mengerti apa yang tengah terjadi Sampai-sampai bergeletar tubuhnya dilanda hawa dingin itu Geraham-gerahamnya bergemeletukan Melihat ada kelainan ini secepat kilat Dewa Tuak berseru Wiro cepat menghindar Bangsat keriput ini mau lepaskan pukulan salju kematian Habis berteriak begitu Dewa Tuak secepat kilat meneguk tuaknya Dalam pada itu Nenek rambut hitam melengking nyaring dan hantamkan tangan kanannya ke arah Wiro dan Dewa Tuak Satu gelombang benda putih yang bentuknya putih seperti salju meneru amat dingin ke arah kedua orang itu Dewa Tuak runcingkan mulutnya yang menggembung lalu menyembur ke muka Terdengar suara laksana air bah sewaktu semuran tuak dan pukulan salju kematian saling beradu Bumi seperti mau kiamat Dewa Tuak cepat tarik lengan Wiro Sabeleng lalu melompat ke atas atap menerobos melewati lubang besar Dari sebuah cabang pohon kemudian Wiro melihat bagaimana pondok itu hancur lebur dan setengahnya tertimbun oleh lapisan salju putih Wiro memandang berkeliling dengan cepat Ketiga nenek itu tidak kelihatan Pendekar 212 lalu putar kepala ke cabang di samping Dia terkejut sewaktu melihat Dewa Tuak duduk bersilah di atas cabang dengan pejamkan mata Wajah orang tua ini pucat sekali Rupanya bentrokan ilmu pukulan tadi telah membuat si orang tua menderita luka di dalam yang parah juga Lama Dewa Tuak bersilah seperti itu Sewaktu dia buka kedua matanya kembali Cepat-cepat diambilnya sebutir pil dan ditelannya Sesaat kemudian wajahnya yang pucat telah normal lagi seperti biasa Dewa Tuak tarik nafas panjang Geleng-gelengkan kepala dan lelepkan lidah sewaktu memandang ke pondok yang kini tertimbun salju kematian itu Ternyata benar perempuan busuk itu telah mendapatkan ilmu pukulan salju kematian kata Dewa Tuak seakan-akan pada dirinya sendiri Kelihatannya masih kurang sempurna Tapi sudah demikian luar biasa Wiro sendiri diam-diam berdidik juga melihat pukulan yang bernama salju kematian itu Tenaga dalam Dewa Tuak berada jauh di atas nenek rambut hitam Tapi pukulan salju kematian yang dilepaskan si nenek membuat Dewa Tuak menderita luka yang cukup hebat Meski seseorang memiliki tenaga dalam yang 10 kali lebih tinggi Tapi jangan coba-coba berani adu kekuatan dengan pukulan salju kematian itu Dewa Tuak leleng-geleng kepala kembali Aku tak mengerti bagaimana keparat betina itu berhasil memiliki ilmu salju kematian Itu adalah salah satu dari beberapa ilmu pukulan yang pernah menggetarkan dunia perselatan Dan menjadi raja-raja ilmu pukulan jika ilmu semacam itu dipergunakan untuk kejahatan bisa berbahaya Kata Wiro pula Itulah yang aku khawatirkan, desis Dewa Tuak Diam-diam Wiro ingin sekali menghadapi nenek rambut hitam itu kembali Apakah ilmu pukulan sinar mataharinya sanggup menghadapi ilmu pukulan salju kematian itu? Dewa Tuak, apa yang kita buat sekarang? Tanya Wiro Aku bermaksud meneruskan perjalanan mencari lukisan telanjang itu? Tak ada jawaban Wiro berpaling Astaga! Dewa Tuak tak ada lagi di sampingnya Dia mencari-cari tapi orang tua itu tiada kelihatan Dewa Tuak! Di mana kau teriak Wiro memanggil Tetap tak ada jawaban Wiro hendak melompat turun Tapi tiba-tiba pada batang pohon di mana dia berada dilihatnya sebaris tulisan pergelah ke utara Pasti itu adalah tulisan Dewa Tuak Maka tanpa menunggu lebih lama Wiro segera melompat dari atas pohon Tujuh metu yang cuma sebuah itu memandang tanpa berkedip pada lukisan perempuan telanjang yang terletak di atas meja Digelengkannya kepalanya lalu dirobahnya letak lukisan itu dan ditelitinya kembali Dirobahnya lagi, ditelitinya lagi, demikian sampai satu jam lebih Akhirnya dia menjadi penasaran sekali dan memaki habis-habisan Keparat betul Keparat betul Mata picak Satu suara menegur laki-laki yang memaki-maki itu Lama-lama kau bisa jadi gila Gemaut kuning Mata picak Palingkan kepala dan mendelikan matanya yang cuma satu Kuting sumplung Kau bisanya mengejek saja Kata si mata picak Perlu apa tergesa-gesa? Toh lukisan itu sudah ada di tangan kita Dan lambat laun pasti kita akan berhasil membongkar rahasia yang terkandung di dalamnya Tolol betul kau kuping sumplung sentak mata picak Apa kau tidak tahu dunia perselatan kalang kabut? Tokoh-tokoh perselatan kasak kusuk mencari-cari lukisan ini? Ingat waktu lukisan ini dirampas oleh awan langit tempoh hari? Aku khawatir lukisan yang mengandung ilmu silat hebat ini akan dirampas orang lain lagi Sebelum kita berhasil memecahkan rahasianya Tapi marah-marah dan memaki begitu Mana mungkin kau bakal bisa menecahkannya ujar lemaut kuning kuping sumplung Keduanya bukan lain daripada dua tokoh silat gelolongan hitam yang bergelar sepasang lemaut kuning Mereka lah yang telah membunuh sip lukisannya dan melarikan lukisan perempuan telanjang Lukisan itu telah lama berada di tangan mereka namun tak seorang pun dari mereka yang berhasil memecahkan rahasianya Lukisan itu telah berpuluh-puluh jam mereka teliti mereka jungkir balikan Namun tetap saja tak dapat mereka membongkar rahasia ilmu silat yang menurut keterangan terkandung dalam lukisan itu Jangan-jangan sip lukisannya hanya menipu saja Lukisan ini tak ada apa-apanya Lemaut kuning kuping sumplung perhatikan lengan kirinya yang buntung akibat dibetot putus oleh sip lukisannya sewaktu bertempur beberapa bulan yang lalu Dia kemudian tertawa dingin dan berkata, kau sekarang yang jadi orang tolol Kalau lukisan ini tak ada apa-apanya masakan orang tua keparat itu sampai-sampai mau mengadu jiwa lemaut kuning mata picak jambak-jambak rambutnya Tapi sialan sekali Masakan sampai saat ini kita tak bisa memecahkan rahasianya kuping sumplung duduk di sebuah bangku batu Ditatapnya sebentar lukisan di hadapannya Dia sendiri sebenarnya heran juga karena sampai sedemikian lama tak sanggup membongkar rahasia lukisan tersebut Apakah kau sudah meneliti kayu figura lukisan itu bertanya lemaut kuning kuping sumplung Setiap sudut lukisan ini sudah kuteliti Juga bagian belakangnya sahut mata picak Agaknya kita membutuhkan seseorang yang bisa membuka rahasia lukisan ini Desis kuping sumplung Tapi siapa manusianya tanya mata picak Satu-satunya manusia yang tahu rahasia lukisan ini adalah sip lukisannya sendiri Dan dia sudah mampus di tangan kita Siapa tahu calon muridnya juga mengetahui Kata kuping sumplung pula El maut kuning mata picak tertegun Mungkin juga gesisnya Kalau begitu kita datangi anak itu kembali dan paksa dia memberi keterangan ujar kuping sumplung Saya berdiri dari duduknya Tempat anak itu ratusan kilo dari sini Soal jauh bukan halangan potong kuping sumplung Ada hal lain yang aku khawatirkan Ujar mata picak Apa kalau kita pergi berarti kita harus membawa lukisan ini Dan kau tahu sendiri Puluhan orang-orang persilatan mengincar-incar lukisan ini Kita bisa konyol sendiri dikeroyok beramai-ramai El maut kuning kuping sumplung tertawa dingin Apanya limu sudah keropok ejeknya dengan pencongkan hidung Mata picak menjadi gusar Mulutmu kelewat tekebur Kuping sumplung Meski kita berilmu tinggi Namun aku tak mau terlibat dengan manusia-manusia yang memikin kita jadi berabai dan tambah urusan Di lain hal kita mesti mengakui bahwa di atas kita masih ada tokoh-tokoh persilatan yang benar-benar liai dan kosen Apakah kau mau kehilangan satu lenganmu lagi merahlah para semaut kuning kuping sumplung Dia balikan badannya dengan cepat hendak tinggalkan tempat itu Tapi mendadak di ambang pintu goa langkahnya tertahan dan parasnya berubah Meta picak Lekas ke sini seru kuping sumplung Meta picak heran mendengar nada seruan kawannya itu Dia melangkah cepat ke pintu goa dan terkejut Goa di mana mereka berada itu terletak di satu dasar lembah yang penuh dengan batu-batu besar Di balik batu-batu yang bertebaran di lembah kelihatan banyak sekali orang laki-laki yang berseragam hitam Di tangan masing-masing tergenggam sebatang golok besar berbentuk empat segi seperti golok penjagal babi Menurut taksiran Meta picak, orang-orang yang ada di lembah itu semuanya berjumlah sekitar 20 orang Melihat kepada golok-golok besar empat persegi di tangan mereka yang berkilau-kilau di timpa sinar matahari Melihat pula kepada pakaian seragam hitam yang mereka kenakan Sepasang lemaut kuning segera mengenali siapa mereka itu adanya Kroco-kroco sialan ini pasti hendak membalaskan sakit hati ketua mereka Desis Meta picak Kurasa demikian Agaknya mereka belum tahu letak tempat kita ini Apakah perlu kita segera bertindak tanya kuping sumplung Meta picak manggut-manggut Dengan tersenyum aneh dia melangkah keluar dari gua Kuping sumplung mengikut di belakang Tiba-tiba lemaut kuning Meta picak melesat kebalik sebuah batu besar Dalam kejap itu pula terdengar suara keluhan pendek Dilain kejap dari balik batu itu melesatlah sesosok tubuh berpakaian hitam Laksana terbang ke udara dan kemudian jatuh di atas sebuah batu besar dalam keadaan tulang belulang hancur berantakan Belasan manusia berpakaian hitam-hitam yang ada di lembah batu itu terkejut dan lari ke batu besar di mana kawan mereka menggeletak mengerikan tanpa nyawa Semuanya terkejut dan berubah paras masing-masing Dan darah mereka tersirat sewaktu di lembah batu itu mengumandang dua buah suara tertawa yang menghidikan Ketika mereka palingkan kepala, semuanya melihat dua orang berjubah kuning berwokan berdiri di atas sebuah batu yang menjulang lima tombak tingginya Sepasang lemaut kuning seru mereka hampir serentak Lemaut kuning Meta picak dan Kuping sumplung tertawa lagi cekak-kakan Tiba-tiba Meta picak hentikan tawanya dan bertanya membentak Siapa yang menjadi pemimpin rombongan tikus-tikus busuk ini seorang laki-laki berbadan tegap, berkumis melintang, dada berbulu, melompat ke muka dan menuding keren Kalian berdua turunlah untuk menerima kematian sepasang lemaut kuning saling pandang lalu untuk kesetiaan kalinya tertawa lagi gelak-gelak Apakah kau mimpi atau mengigau di siang bolong sentak Kuping sumplung? Ketuamu sudah mampus di tangan kami ketua perguruan seberang kidul boleh lenyap Tapi perguruan seberang kidul tak dapat dimusnahkan dari muka bumi ini Kalau begitu kami sepasang lemaut kuning akan mengusur perguruan seberang kidul hari ini juga hingga cuma tinggal nama tak usah bermulut besar Lekas turun teriak si kumis melintang Dia dan kawan-kawannya adalah anak-anak murid perguruan seberang kidul Ketua mereka telah menemui kematian di tangan sepasang lemaut kuning gara-gara terlibat dalam perebutan lukisan perempuan telanjang Tikus-tikus busuk Ketahuilah kalian akan melepas jiwa di sini teriak mata picak dan serentak dengan itu Diikuti oleh kamratnya si Kuping sumplung dia melompat ke bawah Belasan laki-laki bersenjata golok besar dan berpakaian seragam hitam segera mengurung dan dengan serempak menyerbu sepasang lemaut kuning Maka terjadilah pertempuran yang amat hebat di lembah berbatu-batu itu Kalian mencari mati seru mata picak Bangkai kalian akan membusuk di sini Akan digerogoti burung-burung pemakan mayat bentak Kuping sumplung Lalu keduanya dengan berbarengan hantamkan tangan kanan ke muka Dua larik sinar kuning meneru Puluhan benda berwarna kuning yang berbentuk paku beterbangan gencar ke arah anak-anak murid perguruan seberang kidul yang hendak menuntut balas kematian ketua mereka Paku emas beracun pekik anak-anak murid perguruan seberang kidul Yang berkepandaian tinggi putar golok mereka dengan sebat menangkis Yang lain-lain berserabutan menghindar Tapi serangan senjata rahasia paku emas beracun Dari kedua tokoh silat golongan hitam itu luar biasa sekali Tak sanggup ditangkis, sukar dikelit Dua kelompok anak-anak murid perguruan seberang kidul roboh bertumpukan Mereka berkelojotan sebentar lalu dia meregang jiwa Tubuh masing-masing penuh ditancapi paku-paku emas beracun Dua belas orang yang masih hidup dengan kalap membabi buta menyerang sepasang lemaut kuning Dua belas golok besar menderu bersi rebut cepat Laksana hujan menerpa ke arah dua manusia yang diserang Sepasang lemaut kuning ganda tertawa Keduanya hantamkan tangan kembali ke muka Dan terdengar lagi pekikan-pekikan manusia yang dilanda serangan senjata rahasia itu Delapan orang menggeletak roboh Delapan jiwa melayang Kawan-kawan larilah seru seorang dari empat anak murid perguruan seberang kidul yang masih hidup Maka serentak dengan itu keempatnya keluar dari kalangan pertempuran dan melarikan diri Mau lari kemana bentak mata picat Kalian mesti ikut sama-sama kawan kalian ke neraka lalu menyusu selarik sinar kuning Menderu ke punggung keempat orang yang lari menyelamatkan jiwa itu Sinar kuning menyambar Keempatnya mencelat mental dan menjerit Lalu roboh menyusul kawan-kawan mereka Seperti yang dikatakan oleh lemaut kuning kuping sumplung tadi Maka kini perguruan seberang kidul betul-betul hanya tinggal nama saja lagi Manusia-manusia tolol desis mata picat seraya sapukan pandangannya pada mayat-mayat yang bertebaran di atas dan di antara batu-batu di lembah itu Kuting sumplung sebaliknya bertanya, bagaimana? Ku rasa makin cepat kita berangkat ke tempat anak itu, makin baik anak mana maksudmu tanya mata picat Calon muridnya si pelukisannya Ah, rencanamu itu perlu dipikirkan masak-masak dulu sahut mata picat seraya melangkah ke goa Dengan hati penasaran kuping sumplung melangkah di belakangnya Baru saja mata picat sampai di mulut goa tiba-tiba meledaklah suaranya, celaka Lukisan itu lenyap kedua orang itu melesat masuk ke dalam goa Lukisan perempuan telanjang yang sebelumnya terletak di atas meja kini tak ada lagi di tempat itu Bangsat kurang ajar Siapa yang berani-beranian jadi maling disarangku teriak mata picat lari keluar goa dan melompat ke atas sebuah batu yang tinggi Sewaktu dia sampai di atas batu dan memandang berkeliling, di jurusan timur dilihatnya sesosok tubuh berlari cepat sekali Dan sosok tubuh itu memboyong sebuah benda empat persegi yang bukan lain daripada lukisan perempuan telanjang adanya Delapan manusia yang melarikan lukisan perempuan telanjang itu bertubuh kecil katai Dia mengenakan jubah merah yang panjang sekali hingga menjela-jela sepanjang larinya Debu, pasir, dan batu-batu kerikil berterbangan di landa angin jubah manusia katai ini Hebatnya manusia ini larinya luar biasa cepatnya Dalam sekejap mata, dia sudah keluar dari dalam lembah batu Pohon-pohon di kiri kanan yang dilaluinya laksana terbang Tiba-tiba dia merasa ada yang mengejar di belakangnya Dia berpaling dan melihat dua manusia berjubah kuning laksana kilat berlari ke arahnya Si katai terkesiap dan tancap gas, berlari lebih cepat Lewat sepeminum teh seketika dia menoleh lagi ke belakang Kedua pengejarnya ternyata hanya tinggal beberapa puluh langkah saja lagi Manusia katai ini merutuk Celaka Kedua bangsat itu betul-betul lihai Dan bila kedua pengejar yang bukan lain daripada sepasang lemaut kuning adanya Hanya tinggal lima belas langkah di belakangnya Maka si katai segera robah ilmu larinya Gerakan kakinya menjadi lambat dan tidak teratur Tapi anehnya bagaimanapun sepasang lemaut kuning mempercepat lari mereka Tetap jarak mereka tak berubah dari lima belas langkah Itulah ilmu lari yang disebut seribu kaki menipu jarak yang telah dikeluarkan oleh manusia katai Ilmu lari semacam ini hanya beberapa tokoh silat saja yang memilikinya Heran kata lemaut kuning kuping sumplung Jarak kita demikian dekatnya tapi kenapa tidak bisa mengejar bangsat itu Kurasa dia memiliki ilmu lari seribu kaki menipu jarak Sahut mata picak yang berpengalaman lebih luas dan berpemandangan tajam Berhenti teriak kuping sumplung Tapi mana si katai mau hentikan larinya Marahlah mata picak Hilang kesabarannya Berhenti Kalau tidak aku akan lepaskan pukulan paku emas beracun tergetarlah hati si katai Tapi untuk berhenti dia juga tidak mau Dia lari terus dan berusaha memperlebar jarak Berdebah laknat naki mata picak Tangan kanannya diangkat ke atas dan dihantamkan ke muka Si katai menoleh sewaktu dirasakannya sambaran angin dingin menyambar di belakangnya Melihat selarik sinar kuning dan paku-paku emas menderu ke arahnya dengan segera dia jatuhkan diri Sambil bergulingan dia membalas dengan satu pukulan tangan kosong yang mendatangkan angin panas yang luar biasa dasyatnya Sepasang lemaut kuning tersirap kaget dan buru-buru menghindar Badan Kate, jubah merah panjang dan pukulan angin panas Pastilah maling ini si katai bisu teriak mata picak Dan ketika dia memandang ke muka, manusia katai itu sudah 20 tombak jauhnya Bersama kuping sumplung dia mengejar kembali Di satu pendakian, mendadak si katai hentikan larinya dan kaget sekali Jalan buntu dan di depannya kini terbentang sebuah jurang yang lebar dan tak mungkin untuk dilompati Selain lebar juga dalam dan curam Haha, kau mau lari kemana maling laknat teriak kuping sumplung Tapi si katai bisu tidak kehilangan akal Laksana seekor burung walet dia melompat ke cabang sebuah pohon Turun teriak mata picak Serahkan lukisan itu dan berlutut Niscayaku selamatkan jiwamu Hahu, hahu, hahu si katai bisu keluarkan suara Ayo turun lekas teriak kuping sumplung Hahu, hahu, hahu kurang ajar Kalau begitu kau mampuslah mata picak angkat tangan kanannya Hahu si katai bisu menunjuk ke dadanya lalu menunjuk ke lukisan perempuan telanjang Kemudian tertawa dan mensibir Mata picak yang tak mengerti apa maksud manusia itu siap untuk memukulkan tangannya ke atas Tiba-tiba si katai bisu lindungi dirinya dengan lukisan perempuan telanjang Mata picak terkesiap kaget dan batalkan serangannya Kini dia maklum apa maksud dari gerak-gerik dan sikap si katai bisu tadi Yaitu jika dia meneruskan melancarkan pukulan paku emas beracun Maka paku-paku itu akan merusak lukisan perempuan telanjang Karena si katai bisu mempergunakan lukisan itu untuk melindungi dirinya Mata picak memaki hahis habisan Tiba-tiba kupting sumbelung melompat ke muka dan memukul Berat Pohon di mana si katai bisu berada patah dan tumbang Tapi si katai bisu sudah melompat ke pohon lain Setan alas mata picak melesat ke depan dan lancarkan satu serangan dari jarak satu tombak Si katai bisu dengan hahuh-hahu menghindarkan diri sambil pergunakan lukisan perempuan telanjang untuk menangkis serangan lawan Mau tak mau el-maut kuning mata picak tak berani lancarkan serangan yang terlalu ganas terhadap lawannya karena khawatir akan merusak lukisan Kuting sumbelung Serang bangsa itu dari belakang teriak mata picak marah sekali El-maut kuning kupting sumbelung segera berkelebat dan menyerang si katai bisu dari belakang Sedang dari muka mata picak kembali menyerbu Namun si katai bisu tidak menjadi gugup Tanpa tedeng aling-aling dia putar lukisan perempuan telanjang seputar badannya Karena lukisan itu kini dialiri tenaga dalam oleh si katai bisu Maka bukan saja putaran lukisan mengeluarkan angin dasyat sekali Tapi juga merupakan serangan balasan yang sekaligus memapaki serangan sepasang el-maut kuning Dalam waktu yang singkat sepuluh jurus telah berkecamuk Sepasang el-maut kuning menyumpah-nyumpah tak ada hentinya Tiba-tiba el-maut kuning mata picak mendapat akal Sewaktu pertempuran berjalan seru-serunya dia memukul ke bawah ke arah kaki lawan Pukulan ini membuat si katai bisu melompat ke udara Melihat ini dengan cepat mata picak menyusul dengan satu serangan ke arah selangkangan Tapi lukisan lebih cepat lagi menerpa ke arah kedua tangannya Kemudian berputar lagi ke belakang menyambar lengan kiri kuping sumplung Yang hendak menotok punggung si katai bisu Hampir 30 jurus berlalu maka berserulah el-maut kuning mata picak pada kamberatnya Keluarkan jurus el-maut menggila kedua manusia berjubah kuning itu mundur setombak Lalu dibarengi dengan jerit pekek dasyat yang laksana merobek gendang-gendang Telinga keduanya menyerbu kembali dalam satu jurus aneh Lambat laun suara pekek dan jerit yang datangnya dari pelbagai penjuru itu Membuat si katai bisu menjadi gugup dan panik gerakan-gerakan silatnya Tiba-tiba tangan kanan el-maut kuning mata picak memukul ke muka Si katai bisu sambut serangan itu dengan sambaran lukisan Tapi gerakan lawannya tanya hanya tipuan belaka Karena begitu lukisan meneru secepat kilat mata picak Tarik pulang serangannya dan ganti dengan satu tendangan ke arah pinggang Pada saat yang sama dari belakang el-maut kuning kuping sumplung Lancarkan pula satu serangan ganas ke arah kepala Si katai bisu menggerung lalu membuang diri ke samping kanan Lukisan disabatkan dengan cepat ke bawah sedang dengan tangan kanan Diakebutkan bagian bawah jubahnya Serangkum angin merah menyambar ke arah kuping sumplung Membuat manusia ini batalkan serangan dan terpaksa melompat selamatkan diri Di lain pihak el-maut kuning mata picak yang tidak berani adu kekuatan Dengan lukisan yang menyambar kakinya terpaksa tarik pulang tendangannya Namun mata picak menjadi gugup sewaktu melihat bagaimana ujung figura lukisan Menyambar ganas ke arah matanya tak sanggup dikelip Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan matanya Hanyalah dengan pergunakan lengan untuk menangkis Ini berarti tidak akan merusakkan lukisan itu Di samping lengannya yang dipakai menangkis tentu akan terluka pula Tapi walau bagaimanapun el-maut kuning mata picak lebih baik melihat lukisan itu rusak Toh nanti bisa diperbaiki lagi Juga merasa lebih baik lengannya mendapat luka daripada harus kehilangan matanya yang cuma tinggal satu-satunya Maka dia pun angkat lengan kirinya dengan cepat Berat Kayu figura lukisan perempuan telanjang patah dan sudutnya menganga Lengan kiri lemaut kuning mata picak juga patah Dia mengeritkan kesakitan kemudian dengan kalap menyerbu ke muka kirimkan pukulan paku emas beracun Rasa sakit membuat dia tidak peduli lagi apakah pukulannya yang dasyat itu akan menghancurkan lukisan di tangan lawan Melihat datangnya serangan yang dasyat dari lawan, sikatai bisu melompat empat tombak dan dari atas kebutkan jubah merahnya Segelombang sinar merah laksana topan prahara memapasi serangan lemaut kuning mata picak Belasan paku kuning beracun yang melesat ke arah manusia kaya itu luruh Bahkan beberapa di antaranya ada yang membalik menyerang mata picak sendiri Membuat manusia ini dengan cepat menghindar ke samping selamatkan diri Sikatai bisu membalikan badan dengan cepat sewaktu di belakangnya terasa sambaran angin dingin Namun kasib Belasan paku kuning telah dilepaskan kuping sumplung Jaraknya sudah dekat sekali, tak mungkin ditangkis tak bisa dikelip Sikatai bisu menggerung Dia ambil keputusan untuk berjibaku dan tendangan kaki kanannya ke kepala kuping sumplung Sedang tangan kanan mendorong ke muka Sedetik kemudian terdengar jerit tercekik dari sikatai bisu Sembilan paku emas beracun menancap di dadanya Tiga di antaranya langsung menembus jantung Tak ampun lagi begitu jatuh di tanah Nafasnya lepas sedang sekujur badannya kelihatan menggemung biru Di lain pihak meski dia dapat menyelamatkan kepalanya dari tendangan maut sikatai bisu Namun lemaut kuning kuping sumplung tak sempat menghindarkan diri dari sambaran angin pukulan yang dilepaskan sikatai bisu Tubuhnya mencelak beberapa tombak Kalau saja tubuh itu tidak mementur patahan pohon yang tadi dipukulnya Pasti lemaut kuning kuping sumplung akan melayang ke dasar jurang batu Kuping sumplung muntahkan darah segar lalu roboh pingsan Meta picak segera menyambar lukisan yang rusak figurannya lalu memanggul tubuh kuping sumplung dan meninggalkan tempat itu dengan cepat Sembilan di sebelah utara kelihatan gunung merapi menjulang tinggi penuh kemegahan Hari itu adalah hari ke-21 bulan kedua perjalanan Wiro Sableng dalam mencari lukisan perempuan telanjang Saat itu dia tengah menuju ke sebuah kota kecil yang terletak di selatan kaki gunung merapi Di satu jalan yang sepi pendekar 212 hentikan larinya dan berjalan seperti biasa Jauh di hadapannya dilihatnya seorang laki-laki tua berpakaian compang camping berjalan melenggang lengguk dengan senaknya Di tangannya ada sebuah kaleng berisi batu yang setiap saat diguncang-guncangnya hingga mengeluarkan suara bergerontangan Di ketiak kirinya terkempit sebuah tas daun pandan Yang membuat Wiro diam-diam jadi terteguni alah karena dalam dua kejapan mati saja tahu-tahu orang tua berpakaian compang camping itu sudah berada di hadapannya Wiro sunggingkan senyum Tapi orang tua aneh itu terus saja melangkah senaknya dan hendak memapasi Wiro Maka pendekar 212 pun menegur bertanya, orang tua, apakah ini jalan yang menuju ke kota Paritsala orang tua itu hentikan langkahnya Tanpa menoleh pada si pemuda dia membuka mulut, siapa tanya siapa lalu tangannya digoyangkan dan kaleng berisi batu berbunyi bergerontangan Wiro tersenyum lagi Namaku Wiro Aku dalam perjalanan ke Paritsala Apakah aku menempuh tujuan yang betul perlahan-lahan orang tua itu putar kepalanya dan memandang Wiro Sableng dari atas sampai ke kaki Ah, melihat kepada air mukamu rupanya kau tengah mengkhawatirkan tentang suatu barang yang hilang Dan habis berkata begitu orang tua ini kerontang-kerontangkan lagi kaleng di tangan kanannya Tentu saja Wiro Sableng terkejut mendengar ucapan si orang tua dan menduga-duga siapa adanya manusia ini Coba ulurkan telapak tangan kirimu si orang tua tiba-tiba memerintah Wiro Sableng meragu seketika Dia tidak kenal dengan orang tua itu dan disuruh ulurkan telapak tangan kirinya Mau apakah? Namun akhirnya karena ingin tahu Wiro pun ulurkan telapak tangan kirinya Si orang tua memperhatikan telapak tangan itu lalu dengan telunjuk tangan kirinya diikutinya guratan-guratan garis pada telapak tangan pemuda itu Wiro Sableng terkejut sewaktu jari telunjuk itu menyentuh telapak tangannya Telapak tangan itu seperti ditindih oleh sebuah batu besar yang ratusan kati beratnya Tahu kalau orang hendak mencoba kekuatannya maka Wiro segera kerahkan tenaga dalamnya ke telapak tangan kiri itu Si orang tua terus juga mengikuti garis-garis pada telapak tangannya dan Wiro merasa tangannya tergetar hebat Dia lipat gandakan tenaga dalamnya Keringat dingin berpercikan di keningnya dan sedikit tenaga dalamnya ditindih hebat oleh tenaga dalam si orang tua Bagaimanapun dia mempertahankan pastilah telapak tangannya akan terpukul ke bawah Namun di saat itu untunglah si orang tua menarik ujung jarinya dan sambil batuk-batuk dia berkata Orang muda, masa depanmu penuh rintangan dan kesulitan-kesulitan Kulihat garis-garis di telapak tanganmu itu penuh dengan garis-garis bahaya yang selalu mengikuti perjalanan nasibmu Tapi kau tak perlu khawatir Bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun besar bahaya kau kelak akan berhasil melewati semuanya Orang tua aneh kerontangkan kalengnya beberapa kali lalu meneruskan Garis percintaanmu tidak begitu bagus Ini disebabkan karena kau punya sedikit sifat metuk keranjang Tidak boleh lihat perempuan cantik, kaleng berisi batu berkerontang lagi Wajah pendekar 212 kelihatan merah menjengah Dan si orang tua bertanya, kau tengah menuju ke parit salah betul orang tua Jawab Wiro Ku nasihatkan agar dibatalkan saja, memangnya ada apakah kesulitan Kesulitan Kau selalu ditunggu kesulitan dan bahaya di mana-mana Tapi seorang kawanku menganjurkan agar pergi ke utara Kata Wiro yang ingat akan petunjuk yang diberikan Dewa Tuak Orang tua itu tertawa-tawar sambil kerontang-kerontangkan kalengnya lalu hendak menindak meninggalkan tempat itu Orang tua, ku ucapkan terima kasih atas petunjukmu Sebelum berpisah sedila kau terangkan namamu, orang tua itu kerontang-kerontangkan kalengnya dan dengan melangkah acuh-ta'acuh dia meninggalkan Wiro Sableng sambil bernyanyi Orang-orang menyebutku si segala tau Tapi betapa tolonya aku, namaku sendiri aku tidak tahu Dua kalimat dalam lagu yang dibawakan orang tua aneh itu terus diulang-ulangnya sampai akhirnya dia lenyap di kejauhan Wiro Sableng berdiri terlongong-longong Orang persilatan mana yang tak tahu dan tak pernah mendengar tentang orang tua aneh yang bernama segala tau itu Ilmu silatnya tinggi tapi jarang dipergunakan Dia mengembara kemana-mana tapi jarang bisa ditemui orang Jika dia berpapasan dengan seseorang pastilah dia akan mengatakan sesuatu Dan apa yang dikatakannya itu selalu betul Itulah sebabnya dia diberi nama segala tau oleh orang-orang dunia persilatan Wiro merasa beruntung sekali dapat bertemu dengan orang tua itu Dia segera melanjutkan perjalanan Di satu persimpangan jalan dia hendak memblok ke kanan Yaitu sesuai dengan petunjuk si segala tau agar jangan terus keparit salah Belum lagi dia sempat memblok ke kanan Di belakangnya terdengar derap kaki-kaki kuda dan gemeletak suara kereta Wiro berpaling, 10 orang penunggang kuda hitam memacu kuda masing-masing dengan cepat Mengawal sebuah kereta putih yang ditarik oleh dua ekor kuda putih Debu mengepul sepanjang jalan Rombongan itu terdiri dari penunggang-penunggang kuda berpakaian hitam Pada bagian dada baju mereka terpampang gambar kepala burung Garuda Pada bagian samping kereta putih juga terdapat gambar semacam itu Dan sewaktu Wiro memperhatikan jendela kereta Sekilas dilihatnya seraut wajah perempuan muda berparas cantik sekali Kereta lewat dengan cepat tapi Wiro masih terkesiap melihat paras jelita itu Meta perempuan itu laksana sinar bintang timur di malam cerah Wiro memandang kejurusan lenyapnya kereta Dan lupalah pendekar 212 akan ucapan si segala tau tadi Tanpa disadarinya dia telah menempuh jalan Veng di tempuh rombongan itu Hari telah petang sewaktu Wiro Sableng memasuki parit sala Di hadapan sebuah bangunan berbentuk panjang dilihatnya kereta putih tadi Sepuluh ekor kuda hitam pun tertambat di halaman Karena bangunan itu adalah rumah penginapan maka Wiro Sableng pun segera menuju ke sana Baru saja pendekar 212 berdiri di tangga bawah pintu penginapan Seorang pelayan muncul Umurnya sudah agak wanjut Orang muda, apakah kau berniat menginap di sini betul sahut Wiro? Sayang sekali Seluruh kamar sudah disewa orang Seluruh kamar ujar Wiro heran Dia menggoyangkan kepalanya ke arah kereta dan kuda-kuda hitam di halaman Apakah rombongan pemilik kereta itu yang telah menempatinya ya? Berapakah jumlah kamar di penginapan ini? 16 Mengapa rombongan itu jumlahnya tidak sampai 16 orang? Kata Wiro Pasti ada kamar yang masih kosong untukku Sudah ku bilang semua kamar diambil oleh rombongan itu Majikanku memerintahkan agar menolak siapa saja yang hendak menginap di sini Wiro sableng garuk-garuk kepalanya Kalau begitu aku mesti cari penginapan lain Katanya setengah mengerut tuh Di sini tak ada lagi penginapan lain Hem, Wiro menggumam Terpaksa kau menolong menyediakan satu kamar buatku Gudang buruk pun tak jadi apa Tak mungkin orang muda Seluruh penginapan ini sampai ke gudang telah disewa oleh rombongan itu Wiro sableng Jadi penasaran Apa kau kira aku tak sanggup membayar sewa untuk sebuah gudang tua? Atau kau minta sauguk agaknya Heh paras orang tua pelayan penginapan itu berubah kesal Ku harap kau tak usah memaksa-maksa dan bicara lantang Salah-salah kau bisa berabe Wiro keluarkan suara bersiul Kenapa bisa jadi berabe? Bapak tanya pemuda ini ah Tak usah kau banyak tanya pelayan itu putar tubuh hendak masuk kembali Tapi Wiro mencekal bahunya hingga dia tak bisa bergerak Katakan dulu kenapa bisa jadi berabe? Desis Wiro ke telinga pelayan itu Dan si pelayan mendadak merasa kecut sewaktu merasakan bagaimana telapak tangan Wiro yang berada di bahunya membuat tubuhnya seperti mau amblas ke lantai Orang muda, seluruh penginapan ini telah disewa oleh ketua perguruan Garuda Sakti Dia dan rombongannya tengah menuju ke puncak gunung Merapi Di sana akan dilangsungkan perkawinan anak gadisnya dengan seorang pemuda, anak ketua perguruan Merapi Wiro wangguk-anggukan kepalanya Dia ingat pada sekilas bayangan raut wajah gadis jelita yang dilihatnya tewat jendela kereta Sekarang kau lekaslah berlalu dari sini Kau tahu, ketua perguruan Garuda Sakti galak luar biasa Sekali dilihatnya ada yang bikin ribut di hadapannya pasti akan kena tamparannya Dan manusia tampangmu ini sekali tampar saja pasti kepalamu menggelinding Wiro tertawa gelak-gelak Kurang ajar Siapa yang berani bikin ribut di sini tiba-tiba satu suara garang mementa Dan sesaat kemudian seorang laki-laki berbadan tinggi tegap sudah berdiri di ambang pintu Dia berpakaian hitam dan di bagian dada bajunya ada gambar kepala burung Garuda putih Dia berdiri bertolak pinggang dan beliakan macu kepada Wiro Pelayan penginapan berdiri dengan muka pucat Pemuda Hinagina Lekas angkat kaki dari sini Kalau tidak, ku puntir kepalamu sampai putus hak Apakah kau mengusir ku tanya Wiro dengan senyum mengejek Marahlah si tinggi besar Tangan kanannya dengan cepat diulurkan menjambak rambut Wiro Sableng Begitu terjambak segera hendak dipuntirnya Tapi terkejut si tinggi besar ini bukan alang kepalam Sewaktu jari-jari tangannya yang menjambak itu dirasakannya Laksana memegang sebuah area batu yang ratusan kati beratnya dan keras luar biasa Tak sanggup tangannya memuntir Mampus teriak si tinggi besar itu seraya sentakan tangannya Sekali menyentak maksudnya hendak ditanggalkannya kepala Wiro dari badannya Sekurang-kurangnya rambut pemuda itu akan berserabutan dari batok kepalanya Tapi apa yang terjadi kemudian betul-betul tak diduga oleh si tinggi besar Belum lagi dia sempat menyentakan tangannya Tau-tau satu totokan melanda jalan darah di dadanya Si tinggi besar mengeluh tertahan Sebelum tubuhnya roboh tergelimpang dalam keadaan kaku Wiro cekau kuduk laki-laki itu dan melemparkannya ke sebuah pohon di halaman penginapan Tubuh si tinggi besar menyang serang di antara cabang pohon Tak bisa bergerak, tak dapat turun Orang itu memaki-maki Wiro sebaliknya tertawa gelak-gelak dan tinggalkan tempat itu Sepasang matu yang bersinar-sinar mengintai di balik jendela sebuah kamar penginapan Dan mengikuti kepergian pendekar 212 Sepuluh ketika dia menempuh jalan yang menuju keluar kota Wiro mendengar suara derap kaki kuda datang mendekatinya dari arah belakang Menyangka bahwa yang datang ini adalah kawan-kawan si tinggi besar Tadi segera Wiro berlindung di balik sebatang pohon Nyatanya si penunggang kuda adalah pelayan penginapan tadi Pelayan ini hentikan kudanya di tengah jalan dan memandang kian kemari Jelas dilihat nyata di Wiro berada di jalan itu Tapi tiba-tiba tanya pentah kemana Hai, kau mencari aku tanya Wiro dari balik pohon Si pelayan tergagat kaget Wiro keluar dari balik pohon Lekas ikut bersamaku kata si pelayan Ikut kemana tanya Wiro heran Jangan bertanya dulu Kita tak punya banyak waktu Sebentar lagi anak-anak murid perguruan Garuda Sakti pasti akan datang ke sini Lekas naik di belakangku aku tak percaya padamu Mungkin kau mau menipu di kejauhan terdengar derap kaki kuda banyak sekali Lekaslah kata si pelayan lagi Parasnya pucat tanda cemas Akhirnya Wiro melompat juga ke atas punggung kuda di belakang si pelayan Bapak, bisik Wiro waktu mereka berlalu dengan cepat Kalau kau menipuku, aku akan gantung kau Kaki ke atas kepala ke bawah Sesaat kemudian keduanya meninggalkan jalan itu dengan cepat Lewat sepeminum teh pelayan penginapan Hentikan kudanya di satu tempat Hari telah senja dan berangsur gelap Wiro Sableng memandang berkeliling Ternyata dia berada di bagian belakang bangunan penginapan Melihat ini Wiro menjadi curiga dan segera cekal tangan si pelayan Jika bukan bermaksud jahat, kenapa kau ajak aku kesini desis Wiro Sableng? Kalau aku betul-betul menipumu kau boleh betot batang leherku jawab si pelayan Wiro hendak buka suara kembali tapi tak jadi Pintu belakang penginapan terbuka dan dua orang berpakaian hitam-hitam dengan gambar kepala burung Garuda pada dadanya melangkah cepat ke kandang kuda Dengan menunggangi dua ekor kuda, keduanya meninggalkan bagian belakang penginapan dan lenyap di telan kegelapan malam Suara kaki-kaki kuda mereka juga menyusul lenyap di telan hembusan angin malam di kejauhan Ikut aku kata pelayan itu Tunggu jawabku Wiro Terangkan dulu apa arti semua ini orang muda, aku sendiri tidak tahu apa-apa Aku cuma diperintahkan Percayalah aku tidak menipumu Siapapun tak ada yang bermaksud jahat padamu dari siapa kau terima perintah Dan apa saja perintah itu tanya Wiro Sableng lagi Kita tak punya waktu banyak Lekas ikuti aku Wiro Sableng di belakang si pelayan Sepasang bola matanya berputar liar waspada kian kemari sambil melangkah Mereka masuk lewat dapur penginapan Suasan sunyi senyap Satu-satunya makhluk hidup yang kelihatan ialah seekor kucing yang tengah menggerogoti sebuah tulang ayam Si pelayan dengan hati-hati membuka sebuah pintu yang berhubungan dengan ruangan lain di bagian belakang penginapan Ternyata ruangan itu adalah sebuah gudang tempat menyimpan segala macam perabotan drongsok Dari sini, pelayan itu membawa Wiro Sableng melewati sebuah ruangan lagi dan akhirnya mereka sampai di sebuah gang Pelayan memberi isyarat agar Wiro lebih cepat melangkah mengikutinya Lima langkah dari ujung gang yang di kiri kanannya terdapat retan pintu-pintu kamar Si pelayan berhenti dan berpaling pada Wiro Bukalah pintu kamar di ujung sebelah kanan itu dan masuk ke dalam Orang yang kau temui di dalam kamar itu adalah orang yang memerintah Aku Wiro Sableng hendak menanyakan Wiro memaki dalam hati Sambil garuk-garuk kepala dia melangkah mendekati pintu kamar di ujung kanan Ketika didorongnya ternyata pintu itu tak terkunci Wiro masuk ke dalam dengan cepat dan merapatkan pintu kembali Begitu sampai di dalam kamar, terkesiaplah pendekar 212 Di hadapannya berdiri seorang darah berkulit kuning langsat, berparas cantik sekali Kedua matanya bersinar laksana bintang timur Dia berpakaian biru berbunga-bunga merah yang bagus sekali potonannya Pada rambutnya yang digulung ke atas itu tersisip tusuk konde dari emas yang berukir-ukir kepala burung garuda Seng darah melangkah ke dekat Wiro Di kuncinya pintu kamar Berada sedekat itu Wiro Sableng kembang kempis hidungnya mencium bau harum yang keluar dari sekujurnya tubuh Seng darah Darah jelita ini kemudian melangkah kembali ke tengah kamar Saudari apakah hartinya ini tanya Wiro Sableng Betapapun dia tidak mengerti tapi berdiri di hadapan si jelita itu hatinya senang sekali Tadinya dia menyangka akan menemui seorang laki-laki bertampang galak tapi tak dinyana kini dia berhadapan seorang gadis jelita Dan Wiro ingat, darah jelita ini adalah gadis dalam kereta putih yang dilihatnya di tengah jalan tadi sore Saudara, apakah kau bisa bicara dengan ilmu menyusupkan suara si gadis bertanya perlahan Wiro Sableng terkejut apaan pula ini tanyanya dalam hati Tapi kepalanya dianggukannya juga Kemudian dengan ilmu menyusupkan suara si gadis berkata Aku telah saksikan apa yang kau lakukan ternadap anak murid ayahku di depan penginapan ini tadi Ku rasa kau adalah orang yang bisa menjadi cuan penolongku Hem, Wiro Garuk-Garu kepalanya Pertolongan apakah yang bisa ku lakukan untukmu Kalau aku tidak salah duga kau adalah anak gadisnya ketua perguruan Garuda Sakti Si gadis anggukan kepala Aku dan ayah serta 10 orang anak-anak muridnya tengah dalam perjalanan ke puncak gunung Merapi Pelayan itu mengatakan bahwa kau hendak melangsungkan perkawinan di sana dengan anak laki-laki ketua perguruan Merapi Betul, bagus kalau dia mengatakan hingga aku tak perlu panjang lebar menerangkannya padamu Jawab si jelita Lalu sambungnya, perkawinanku dengan anak laki-laki ketua perguruan Merapi adalah secara paksa Ayahku yang memaksa Aku tak kuasa menolak paksaan itu disamping aku tak ingin pula menjatuhkan nama besar ayah Dilain hal aku sama sekali tidak mencintai anak ketua perguruan Merapi Aku ingin perkawinan ini dibatalkan tanpa memberi melu pada ayah Dan juga untuk menghindarkan agar jangan sampai ada pertumpahan darah antara perguruan ayahku dengan perguruan Merapi Kalau kau tak suka pada anak laki-laki ketua perguruan Merapi dan tak berdaya menolak paksaan ayahmu Kenapa tidak larikan diri saja tanya pendekar 212 pula Kau lihat sendiri Selama satu bulan terakhir ini akan anak murid ayah menjagaku dengan keras Ayah sendiri bersikap waspada karena mungkin dia sudah dapat meraba maksudku hendak lari Di samping itu aku khawatir pihak perguruan Merapi menuduh ayahkulah yang telah sengaja menyembunyikanku Sebenarnya ayah sendiri mendapat tekanan dari mereka Wiro merenung sejenak Apakah kau punya kekasih? Seorang pemuda yang kau cinta tanya Wiro seanaknya Anak ketua perguruan Garuda Sakti itu kelihatan merah parasnya Tapi dengan terus terang dia kemudian anggukan kepala Parasnya kemudian berubah sedih Dia berkata Kekasihku telah ditangkap Disiksa dan dikurung di sebuah goa batu Dan di matu yang bersinar seperti bintang timur itu Wiro Sableng kini melihat dua butir air mat telah sana berlian mengambang di kelopak matu si gadis Lantas apakah yang bisa ku tolong padamu? Saudari tanya Wiro Menolong agar perkawinanku bisa batal aku orang tolol Mana mungkin sanggup melakukan itu tanya Wiro seraya garuk-garuk kepala Sekarang bukan saatnya berpura-pura, saudara Pertolongan dan budi baikmu tak akan ku lupakan seumur hayat Wiro berpikir, lalu kau ingin ku larikan sekarang tanya Wiro mengambil keputusan pendek Jangan Ketua perguruan merapi akan salah sangka dan curiga pada ayah Bukan mustahil mereka akan mengambil jalan kekerasan Di samping itu nama besar raya akan luntur karena berilmu tinggi dan punya anak buah banyak tapi tak sanggup menjaga anak Apalagi menjelang hari-hari perkawinan itu, berabe juga kalau begini, kata Wiro Dipijit-pijitnya keningnya Kapan upacara perkawinanmu dilakukan di puncak merapi lusa siang? Jam 12 tepat jawab si gadis Wiro berpikir-pikir lagi Baiklah, kata pendekar 212 kemudian Aku sudah dapat satu care yang baik untuk membatalkan perkawinanmu Aku akan muncul tepat pada saat upacara pernikahanmu Mudah-mudahan kita berhasil Sebelum pergi apakah aku boleh tahu namamu? Sengdara belum sempat menjawab Tiba-tiba pintu kamar deketuk orang dengan keras dan di luar terdengar suara lantang Permani Buka pintu cepat Kedua orang di dalam kamar terkejut Para si gadis pucat pasi Wiro sableng memandang berkeliling Agaknya tak mungkin untuk bersembunyi di kamar itu Tapi begitu matanya membentur jendela Wiro segera melompat Tanpa suara dibukanya jendela itu Dan dalam detik itu juga dia sudah penyap di luar sana Setelah terlebih dulu menutupkan daun jendela kembali Permani ketukan pada pintu kini berganti dengan gedoran-gedoran Sengdara cepat-cepat membuka pintu kamar Seorang laki-laki bermuka klinis bermata merah dan berbadan tinggi tegap masuk ke dalam Sepuluh kuku-kuku jari tangannya berwarna putih dan panjang sekali Inilah ketua perguruan Garuda Sakti yang bernama Manik Tunggul Dia memandang sekeliling kamar dengan matanya yang besar penuh teliti Permani berdiri di hadapan laki-laki dengan hati bergebar Kau menyembunyikan seseorang di sini Permani tanya Manik Tunggul Permani tertawa Kecurigaan ayah terhadap anak sendiri Keterlaluan sekali kata gadis itu Siapa dan untuk apa pula aku menyembunyikan seseorang dalam kamar ini Manik Tunggul memandang keloteng lalu memeriksa setiap sudut kamar Bahkan memeriksa kolong tempat tidur Sepuluh orang anak murid ayah mengawalku siang malam Mereka berkepandayan tinggi Jika seseorang masuk ke sini masa mereka tidak tahu ujar Permani Manik Tunggul masih belum percaya akan ucapan anaknya itu Dia melangkah ke jendela dan membukanya Di luar suasana sunyi dan gelap Dua orang anak muridnya tampak berdiri di bawah sebuah pohon Mereka tengah berjaga-jaga Laki-laki ini menutupkan jendela kembali Permani, menjelang hari perkawinanmu ini Kuharap kau jangan bikin hal yang bukan-bukan Jangan beri malu ayahmu Kecuali kalau kau ingin melihat pecahnya permusuhan Antara aku dengan ketua perguruan merapi ayah Meski aku tidak suka pada calon suamiku itu Tapi mengingat kepadamu aku tak bisa berbuat lain Daripada patuh atas segala kemauanmu Kata permani dengan tundukan kepala Manik Tunggul tepuk bahu anaknya Kau anak yang berbakti Kata ketua perguruan Garuda Sakti itu Kemudian melangkah ke pintu Meninggalkan kamar malam itu Di sebuah dangau tua di tengah sawah Wiro Sableng duduk termenung Usahanya mencari lukisan perempuan telanjang masih belum selesai Mengapa dia kini sengaja melibatkan diri dalam urusan orang lain? Mengapa dia telah menerima permintaan tolong gadis anak ketua perguruan Garuda Sakti itu? Bukankah ini berarti dia mencari sengketa menghadapi dua buah perguruan sekaligus? Wiro Sableng merutuki dirinya sendiri Tiba-tiba dia ingat pada nasihat si segala tahu Orang tua itu telah melarangnya pergi ke Paritsala Dia tak menghiraukannya Dan kini dia terjerumus dalam persoalan rumit penuh bahaya yang sengaja dicari-carinya sendiri Para sejelita dan senyum menggiurkan anak gadis ketua perguruan Garuda Sakti itulah mungkin yang telah memukaunya hingga bersedia turun tangan berikan bantuan Dan pendekar 212 teringat pada ucapan si segala tahu Kau punya sifat metuk keranjang Tidak boleh lihat perempuan cantik Wiro menyeringai dan sambil garuk-garuk kepala Direbahkannya badannya di lantai dangau Sebelas di puncak gunung merapi Sebuah panggung kayu jati yang diberi berukir-ukir serta hiasan gabah-gabah dikelilingi oleh sebuah panggung besar yang lebih rendah dan berbentuk lingkaran Mengelilingi panggung kayu jati tadi Pada bagian sebelah utara panggung berbentuk lingkaran terdapat sebuah podium Di depan podium ini terletaklah sebuah pelaminan Seorang pemuda berpakaian bagus duduk di pelaminan ini Pakaiannya yang bagus, topi tingginya yang bertaburan berlian Segala apa yang dipakainya Semua itu tak dapat menyembunyikan parasnya yang buruk dan cekung Dialah Sobkan Anta, anak ketua perguruan merapi Calon suami permani Tamu-tamu yang banyak hadir di situ rata-rata adalah orang-orang dunia perselatan dan beberapa di antara mereka merupakan tokoh-tokoh yang disegani Sebentar lagi, pengantin perempuan akan dibawa naik ke atas podium dan upacara perkawinan segera akan dilangsungkan Sementara menunggu munculnya seng pengantin maka tunggu manik bicara-bicara dengan calon besannya yaitu Bogananta, ketua perguruan merapi Bila upacara pernikahan selesai, para tamu akan dijamu makan minum dan sambil menyaksikan pertandingan-pertandingan silat yang sengaja diadakan sebagai kebiasaan di atas panggung besar kayu jati Tiba-tiba terdengar suara tiupan seratus buah seruling Dari sebuah bangunan keluarlah pengantin perempuan, diiringi oleh dayang-dayang Semua metu yang memandang kepada seng pengantin ini tak satupun yang tak memuji kecantikan para spermani Dilihat kepada rupa memang ada juga di antara para tamu yang merasa kurang cocoknya kedua pengantin itu Tapi memandang kepada nama besar ketua perguruan merapi maka ketidakcocokan itu menjadi sirna Siapa yang tak kenal dengan Bogananta? Siapa yang tak kenal dengan Sokananta yang berilmu tinggi? Begitu pengantin perempuan menginjakan kaki di atas panggung di depan podium maka pengantin laki-laki pun berdiri dan suara seruling berhenti Serentak para hadirin pun berdiri pula Upacara pernikahan segera akan dilangsungkan, dipimpin oleh seorang tua bernama Wararayan Di kalangan dunia perselatan di masa itu Wararayan sangat terkenal dan telah puluhan kali memimpin upacara perkawinan Siapa-siapa yang dinikahkan di bawah pimpinannya pastilah kedua mempelai akan hidup bahagia Satu menit telah berlalu Wararayan belum juga muncul Para hadirin terutama Bogananta dan Manik Tunggul serta Sokananta kelihatan gelisah Permani yang berdiri dengan menundukan kepala juga tampak gelisah Tapi apa yang digelisahkannya tidak sama dengan apa yang digelisahkan orang-orang di situ Dia gelisah karena sampai saat itu orang yang hendak menolongnya belum juga kelihatan Apakah pemuda itu tidak datang? Atau terlambat atau sesat di jalan? Atau mendapat celaka? Telah lewat sepeminum teh Para hadirin mulai berbisik-bisik Rasa malu yang amat sangat membuat kulit Muka Manik Tunggul merah laksana saga Apalagi karena dialah yang bertanggung jawab mengatur kelancaran upacara pernikahan itu Di lain pihak Bogananta juga kelihatan merah parasnya Tapi bukan karena malu melainkan merasa terhina Dalam suasana tegang gelisah itu tiba-tiba dari balik sebuah batu karang besar di tepi kawah kelihatan muncul seorang berjubah biru Manik Tunggul tersirap kaget Jubah biru adalah pakaian yang biasa dikenakan oleh wararayan Apakah manusia ini wararayan? Tapi kenapa dia muncul dari balik batu karang itu? Dan waktu diperhatikan langkah si jubah biru ini Terkejutlah Manik Tunggul serta para hadirin Langkah si jubah biru demikian enteng Laksana kapas diterbangkan angin Kemudian bila si jubah biru sudah berada dekat Maka tersiraplah darah Manik Tunggul dan semua orang Si jubah biru ternyata bukan wararayan Tapi anehnya jubah yang dipakainya itu dikenali sekali oleh Manik Tunggul sebagai milik wararayan Apakah yang telah terjadi dengan wararayan? Di mana orang tua itu berada dan siapa pula manusia yang datang ini Si jubah biru memiliki paras yang dilapisi dengan tanah liat Rambutnya yang gondrong acak-acakan diikat dengan robekan-robekan kain berbagai bentuk dan warna Di tangan kirinya ada sebuah pecahan kaca rias bersudut runcing Sedang di tangan kanannya menggenggam sebatang tombak pendek dari batu hitam yang banyak terdapat di sekitar kawah gunung Si jubah biru langsung menuju ke podium Anak-anak murid perguruan Merapi dan perguruan Garuda Sakti segera hendak turun tangan Tapi ketua masing-masing memberi isyarat Semuanya mundur kembali namun dalam posisi mengurung si jubah biru Akan tetapi permani begitu dia melihat si jubah biru ini Meskipun parasnya kotor bercelemongan tanah liat dan rambut tawu-tau tanpa karuan Namun dia masih bisa mengenali Si jubah biru ini bukan lain pemuda gagah yang dua hari lalu telah bicara dengan dia di dalam kamar penginapan Bukan lain orang yang diharapkannya sebagai tuan penolongnya Hati darah ini lega sedikit Tapi apa-apaan dia berbuat macam orang gila begini rupa Tiba-tiba si jubah biru alias wirosableng alias pendekar 212 keluarkan suara macam orang tua dan menggigil Uh, uh, dinginnya Dingin sekali dan kedua tangannya didekapkan di dada sedang geraham-gerahamnya bergemeletukan persis macam orang kedinginan Di samping itu karena suaranya sengaja dialiri tenaga dalam yang hebat Maka suaranya itu menggetarkan liang telinga para hadirin, menggetarkan lantai panggung yang mereka injak Semua orang heran campur terkejut Hari sepanas itu Matahari bersinar terik Bagaimana manusia satu ini menggigil begitu rupa dan bilang dingin Jubah biru bentak manik tunggul Manusia atau setankah kau hai, aku bicara soal dinginnya hari Apakah kau tidak merasa? Apakah kalian semua di sini tidak kedinginan? Uh, uh semua orang saling pandang Jubah biru, lekas terangkan siapa kau Dan dari mana kau dapatkan jubah milik wararayan itu kembali manik tunggul buka suara keras Wiro Sableng dengan menahan geli di dalam hati pura-pura meneliti parasnya di dalam kaca di tangan kiri Kemudian sambil tuding-tudingkan tombak batu hitam di tangan kanan dia berkata Anak-anakku, kalian semua dengarlah persetan manusia dan hardik bogananta beringas Kau kira kami ini apamu sampai memanggil kami anak-anakmu si jubah biru tidak ambil peduli Malah dia tudingkan tepat-tepat tongkat hitamnya ke hidung ketua perguruan merapi itu Kalian dengar dulu, jangan ganggu bicaraku Siapa yang bertindak lancang akan celaka seumur hidup Akan dirundung malang selama hayat Akan dikutuk dewa-dewa di hayangan lalu Wiro Sableng pura-pura menggigil kedinginan lagi Dingin, uh, dingin sekali Di dasar kawah udara hangat tapi di atas sini dingin bukan main Uh manusia gila Kalau kau tak segera angkat kaki dari sini ku tekuk batang lehermu ancam manik tunggul Aku bukan manusia, bukan manusia kata Wiro lantang keras hingga setiap orang yang mendengar tergetar dadanya Aku adalah titisan dewa di hayangan Aku penghuni gunung merapi ini Segala sesuatu yang ada dan terjadi di gunung ini di bawah pengawasanku Kalian tahu hai manusia-manusia ceroboh Pesta perkawinan yang kalian rayakan di sini tanpa meminta izin pada dewa-dewa di hayangan telah membuat dewa-dewa marah semua Kalian hendak dikutuk Hendak disapu dengan angin topan dari puncak gunung merapi ini Tapi dengan memandang aku, dewa-dewa masih sanggup beri ampun pada kalian, keparat pendusa bentak manik tunggul Kau kira kami bisa dikelabui oleh orang gila macam Wiro Sableng menyeringai dan keluarkan suara mengekeh Dalam hatinya dia memaki Aku pendusta katamu Aku orang gila bilangmu tanda seru Kau akan lihat, akan lihat Kata Wiro pula dengan suara keras Dia melangkah seringan kapas ke tepi kawah yang terletak 20 tombak dari panggung Jarak yang 20 tombak itu dicapainya dengan beberapa kali gerakan kaki saja hingga semua orang menjadi tertegun Di tepi kawah Wiro komat kamitkan mulut Dalam hati dia geli sekali Kemudian tongkat pendek batu hitam di tangan kanannya diacung-acungkan ke udara dan pecahan kaca rias diputar-putarnya kian kemari Kemudian terdengarlah kumandang suaranya yang menggelegar ke dasar kawah dan dipantulkan kembali ke atas Wahai dewa-dewa di hayangan Kalian telah menyaksikan sendiri bagaimana hari ini di hadapanku ada manusia-manusia yang hendak mengotori tempatmu yang ada di bawah pengawasanku Kalian dengar sendiri bagaimana manusia-manusia itu mengatakan aku sebagai pendusta, sebagai tukang kelabuh, sebagai orang gila Demi memandang mukaku, demi menjaga kesucian tempat ini dan demi kebesaran namamu, ku harap perlihatkanlah kekuatanmu Hukumlah mereka Wiro putar-putarkan kedua tangannya ke udara Hukumlah mereka wahai dewa seru Wiro lagi dan seluruh tenaga dalamnya dialirkan ke ujung kedua tangan Diam-diam pendekar ini lepaskan pukulan angin puyuh Maka mengaunglah suara angin makin keras Para tamu yang bukan orang-orang persilatan tak ampun lagi jatuh berpelantingan Bogananta, Manik Tunggul dan mereka yang mengerti silat segera kerahkan tenaga dalam agar tidak ikut terpelanting Tapi makin lama deru angin semakin dahsyat dan keras Hiasan-hiasan dan gaba-gaba di atas panggung serta podium tanggal beterbangan Tak ketinggalan kain penutup pelaminan Topi tinggi yang dikenakan pengantin laki-laki tak urung mental dan kelihatanlah kepalanya yang berambut jarang Tahan teriak Manik Tunggul seraya melompat ke muka dan lepaskan satu pukulan tangan kosong ke arah si jubah biru Tapi terkejutnya bukan main dan melambrak dirinya sendiri Dia melompat ke samping dan sesaat kemudian dia sudah berada di hadapan Wiro Pakainya berkibar-kibar, tubuhnya tergetar di landa angin puyuh yang keluar dari tangan seng pendekar 212 Jubah biru, hentikan semua ini Aku mau bicara padamu berada sedemikian dekat Manik Tunggul melihat bagaimana gerakan kedua tangan dan posisi kedua kaki si jubah biru bukan lain daripada sikap seorang ahli silat Maka hatinya yang tadi sedikit tergetar kini menjadi curiga Walau bagaimanapun si jubah biru ini adalah manusia biasa seperti dia, bukan dewa atau titisan dewa Tahan teriak Manik Tunggul sekali lagi Aku mau bicara Wiro tertawa mengekeh dan mendungak ke langit Dewa-dewa, aku mohon hentikanlah kemurkaanmu Maka sesaat kemudian deru angin yang dasyat itu mengendur perlahan dan akhirnya sirna Tanpa perdulikan Manik Tunggul yang ada di sampingnya Wiro melangkah kembali ke atas panggung di depan podium sambil tertawa mengekeh-ngekeh Masih untung, masih untung dewa mau mengampuni kalian manusia-manusia sombong kata Wiro Dia melirik ke samping Manik Tunggul berada di dekatnya Dan Wiro buka mulut kembali, itu baru sepersepuluh dari kekuatan dewa Kalau sampai seperlimanya saja pasti kalian semua sudah tak ada di sini Sudah terbang laksana daun kering dan mampus Wiro komat kamit dan acungkan pecahan kaca ke muka Sekarang kalian dengar semua serunya menggeledek Dewa telah mengampuni kalian orang-orang sombong Tapi dewa juga minta imbalan pengampunan itu Telah 500 tahun lebih kawah gunung merapi tempat dewa yang suci ini tak pernah dibersihkan dengan darah suci seorang darah Telah 500 tahun lebih khayangan tidak menerima korban suci Maka hari ini dewa memerintahkan aku Dan aku memerintahkan kamu semua di sini untuk menyerahkan pengantin perempuan kepada ku Wiro memandang berkeliling Semua orang dilihatnya terkejut Bogananta, Manik Tunggul dan Sokananta mendelik memandang kepadanya Cuma seorang yang kelihatan tenang dan berlega hati Orang ini bukan lain permani Si dadi sudah maklum kini akan rencana pemuda yang menyamar itu Kalian dengar Pengantin perempuan harus diserahkan pada ku Wiro melangkah mendekati permani Tapi baru satu langkah, Manik Tunggul sudah memapasinya Jubah Biru Aku tidak percaya kau titisannya dewa Kau tidak bisa lain daripada manusia dajal keparat Kalau kau maukan anakku, silahkan Tapi makan dulu sepuluh kuku ini habis berkata begitu ketua perguruan Garuda Sakti melompat ke muka Kedua tangannya berkelebat cepat Dua belas sableng terkejut melihat datangnya serangan dua tangan yang mencengkeram dengan dasyat itu Buru-buru dia melompat ke belakang dan kiblatkan tombak batu hitam di tangan kanannya memapasi serangan lawan Kini Manik Tunggulah yang terkejut Serangan yang dilancarkannya tadi adalah jurus sepuluh jari sakti menggarap gunung Merupakan satu jurus serangan yang liai dari ilmu silatnya Tapi si Jubah Biru mengelakannya dengan cepat Bahkan kalau dia tidak cepat menarik pulang kedua tangannya pastilah akan dihantam oleh tombak batu di tangan si Jubah Biru Wiro tertawa mengekeh Manusia sombong dan kotor hendak melawan titisan Dewa Iajeknya Kau akan tahu rasa malu bercampur amarah yang luap manik Tunggul siap menyerang kembali Tapi di saat itu sesosok tubuh melompat ke depan dan satu seruan terdengar Ketua perguruan Garuda Sakti Biar aku calon mantumu tunjukkan bakti padamu Biar aku yang ringkus manusia kentut Dewa itu seret Sokananta, anak ketua perguruan Merapi Si pengantin laki-laki yang akan jadi suami permani cabut pedangnya Lalu tanpa tedeng aling-aling menyerbu kirimkan satu tusukan satu babatan Pendekar 212 tertawa gelak-gelak dan elakan serangan pedang dengan satu putaran tombak batu Dengan penasaran Sokananta susul dua tusukan kilat dan dua tebasan sekaligus Wiro putar lagi tombak hitamnya dalam jurus titiran terbang ke langit Melihat gerakan lawan yang memapasi mentah-mentah serangannya bukan main dongkolnya Sokananta Dia ambil keputusan untuk adu senjata dan adu tenaga dalam sekaligus Terang, terak, tombak batu hitam di tangan kanan Wiro sabeleng patah dua Sebaliknya pedang di tangan Sokananta terlepas mental, tangannya tergetar hebat dan pedas membuat dia mengerenit kesakitan Di lain kejap ketika dia hendak melompat menyambar pedangnya terkejutlah putra ketua perguruan merapi ini Pedangnya yang tadi terlepas mental ternyata sudah berada di tangan lawannya Gelaplah muka Sokananta ditelan rasa malu dan kegeraman yang menyala Bogananta mungkin orang yang paling terkejut di antara semua orang Sokananta adalah anak kandung gemblengannya sendiri Meski tenaga dalamnya masih belum mencapai tingkat kesempurnaannya tapi tak bisa dianggap ringan Dan di samping itu seluruh ilmu silatnya telah dikuasai oleh Sokananta Bagaimana kini dia bisa dipecundangi dalam satu gebrakan itu aja? Untuk tidak membuat anaknya kehilangan muka maka Bogananta berseru memerintahkan anak-anak buahnya dan nyerang si jubah biru Di lain pihak Manik Tunggul segera pula memerintahkan anak-anak buahnya 16 orang bertomba ke depan podium bukan saja mengurung Wiro tapi dengan serentak menyerangnya Pendekar 212 tertawa dan keluarkan suara bersiul Begitu gelombang serangan datang menggempurnya Pemuda ini melompat ke udara dan sewaktu menukik turun kembali terdengar jerit 4 orang pengeroyok Keempatnya menggelinding ke tanah dalam keadaan tingsan Dan di depan podium 4 orang lainnya berdiri mematung karena ditotok oleh Wiro dengan bagian belakang yang tumpul dari patahan tombak batu hitamnya Melihat ini baik Bogananta maupun Manik Tunggul segera maklum bahwa si jubah biru bukanlah tandingan anak-anak murid mereka Bahkan ketinggian ilmu silatnya belum tentu berada di bawah mereka Bangsat bentak Bogananta marah Rupanya kau sengaja datang mengacau ke sini Lekas berlutut atau aku akan urus jalan ke akhirat bagimu Wiro tertawa gelak-gelak Terhadap ketisan dewa kau berani main perintah senaknya Makan pukulanku ini bentak Wiro pura-pura marah lalu lancarkan satu pukulan yang sebenarnya hanya satu kepura-puraan saja Dia tiada permusuhan dengan semua orang di situ Karenanya dia tak punya niat untuk turun tangan jahat Maklum bahwa tenaga dalam lawan hebat luar biasa Bogananta cepat-cepat menghindar sewaktu angin pukulan menyambar ke arahnya Dan dengan jurus naga menyelinap dari balik rimba belantara Ketua perguruan merapi ini kembali menyerbu Wiro tak melihat gerakan lawan Tahu-tahu tubuhnya sudah berada dekat sekali Dan tinjuk kiri kanan sudah berada di depan hidung Hanya sedetik pendekar 212 terkesiap melihat jurus serangan yang tak terduga dari lawan Sekejap kemudian tangan kirinya sudah bergerak Dan pecahan kaca rias bersudut-sudut runcing melesat ke arah tenggorokan Bogananta Keparat maki Bogananta Dia pergunakan tangan kanan memukul kaca itu hingga hancur lebur Sebaliknya tinjuk kiri diteruskannya ke arah muka lawan Namun serangan ini telah berkurang kecepatannya karena gerakan yang dibuatnya waktu memukul hancur kaca tadi Dan dengan sendirinya tangan kiri Bogananta menjadi makanan yang empuk bagi pendekar 212 Namun karena dia tak punya niat turun tangan jahat maka Wiro cuma tarik lengan laki-laki itu memuntirnya dengan cepat Begitu tubuh Bogananta terputar, Wiro segera menotok punggungnya Keluh kesakitan yang hendak keluar dari mulutnya Bogananta sirna ditenggorokannya karena tubuhnya keburukaku dilanda totokan pendekar 212 Tercekatlah hati manik tunggul Ilmu silat dan kepandayan calon besannya itu dua tingkat lebih tinggi dari dia Berarti adalah mencari konyol kalau dia coba pula turun tangan Tapi agar tidak dicap pengecut, ketua perguruan Garuda sakti ini segera lompat ke depan Wiro Begitu menyerang dia keluarkan jurus ilmu silatnya yang paling hebat yaitu seribu Garuda mengamuk Kedua tangan manik tunggul terkembang ke samping laksana sayap burung Garuda Sekali tubuh kena terpukul pasti hancur remuk Dari mulutnya keluar suara berkuik-kuik macam suara Garuda sedang di samping memukul Kedua tangannya secepat kilat bisa berubah mencengkeram setiap bagian tubuh lawan Satu jurus pendekar 212 kena dirangsak ke sudut panggung dekat para tamu duduk Tapi memasuki jurus kedua sekali berkelebar terdengarlah keluhan ketua perguruan Garuda sakti itu Tubuhnya terhuyung-huyung ke muka Sepasang kakinya laksana tiada bertulang Tubuhnya tergelimpang di panggung Wiro telah menotok kedua urat kakinya sekaligus sehingga manik tunggu laksana lumpuh tak sanggup berdiri Wiro memandang berkeliling dengan tawa berderai Tamu-tamu dilihatnya dicekam oleh rasa kejut dan takut Inilah saatnya untuk melarikan permani, pikir Wiro Segera dia hendak melompat ke tempat seng darah Namun dari panggung sebelah timur melesat sesosok tubuh berjubah hitam Lesatannya sangat ringan luar biasa dan tanpa suara tau-tau dia sudah di atas panggung kayu jati Manusia berjubah hitam ini ternyata seorang perempuan separuh bayah yang berparas cantik sekali Namun sekali melihat sinar matanya, Wiro segera maklum bahwa manusia ini disamping tinggi ilmu silatnya juga mempunyai hati jahat Tiba-tiba jubah hitam menunjuk cepat-cepat ke arah Wiro Sableng Manusia yang mengaku tipisan dewa, harap datang ke hadapanku Suara perempuan ini besar parau dan menggetarkan liang telinga Wiro mengagumi kehebatan tenaga dalam perempuan ini Siapakah dia pikir Wiro dan tahu bahwa dia berhadapan dengan seorang yang tak boleh dibuat main-main Pendekar 212 segera melompat ke panggung kayu jati Semua metuk ini ditujukan ke panggung pada kedua orang itu Aku tak suka bikin nurusan dengan manusia yang sembunyikan tampangnya di balik penyamaran Lekas perlihatkan mukamu yang sebenarnya dan buka jubah biru itu Wiro kaget namun dia tertawa Kupuji ketajaman matamu Tapi harapkah suka terangkan siapa kau dan apa maksudmu Jua lagak di atas panggung ini tentu saja si jubah hitam marah sekali Dia tahan kemarahannya dan berkata datar Ketahuilah, aku datang untuk menagih hutang jiwa Ohaha Kukira kau berdiri di sini hendak membela kedua ketua perguruan itu Aku tak ada sangkut praut dengan mereka Aku adalah kakak seperguruan Dewi Kalahijau yang kau bunuh beberapa tahun yang lalu Tentang siapa adanya Dewi Kalahijau harap baka serial Wiro Sableng yang berjudul Neraka Lembah Tengkorak Kaget Wiro Sableng bukan alang kepalang Dewi Kalahijau yang pernah dibunuhnya tempoh hari ilmunya tinggi luar biasa Dan kini kakak seperguruannya datang menuntut balas Tentu ilmunya lebih hebat lagi Tapi meskipun demikian mana pemuda ini merasa jerih Malah dia tertawa dan berkata Kau datang kurang cocok waktunya, perempuan gagah Sekarang bukan saatnya menagih segala macam hutang Apalagi hutang jiwa dengan acuh tak acuh Wiro bertindak mendekati permani Tapi dari samping sokanan tak telah memapasi Di tangannya kiri kanan kini tergenggam dua bilah pedang mustika yang berkilauan ditimpa sinar matahari Begitu memapas begitu anak ketua perguruan merapi ini kiblakan kedua senjatanya Wiro yang maklum bahwa dua batang pedang itu bukan pedang biasa tak mau bertindak ceroboh Anginnya saja sudah memerihkan kulitnya Dia melompat mundur mengelak dan pada saat dia berada dekat bogananta Secepat kilat Wiro mencabut pedang yang tergantung diinggang kiri ketua perguruan merapi itu Kini sibuklah sokanan tak Dia terdesak hebat ketika salah satu pedangnya dibikin mental Muka pemuda berambut jarang ini pucat lesu sewaktu ujung pedang ayahnya yang di tangan Wiro menyambar laksana kilat dan merobek besar pakaian di bagian dadanya Dalam dia terkesiap kaget dan kecut itu, Wiro lepaskan pukulan tangan kosong Tak sempat mengelak tau-tau sokanan tak telah merasakan tubuhnya kaku tegang tak bisa bergerak lagi Sudah cukup aku melihat pertunjukanmu kata satu suara di samping Wiro Sekarang kau hadapi si jubah hitam, sekali mengusap mukanya maka semua orang pun gegerlah Muka yang tadi cantik menawan hati itu kini berubah menjadi muka tengkorak yang membuat bulu kuduk menggerinding Didahului oleh satu lengkingan dasyat, si jubah hitam pukulkan tangan kanannya ke depan Gelombang angin keras melanda pendekar 212 Wiro bersuit nyaring dan berkelebat dengan cepat tapi dari samping si jubah hitam susul dengan pukulan tangan kiri Pendekar 212 terkurung di antara dua angin pukulan sekaligus Sialan maki Wiro Dengan serta merta pendekar ini angkat kedua tangannya dan dorongkan ke muka dalam jurus pukulan yang bernama Benteng Topan Melanda Samudera Dua pukulan dasyat yang mengandung tenaga dalam hebat luar biasa saling bergulat tindih menindih Semua orang yang menyaksikan adu kekuatan tenaga dalam ini menahan nafas dengan tegang Jarang sekali pertempuran yang begini hebat mereka saksikan Si jubah hitam kernyitkan kening tengkoraknya Di kening Wiro sebaliknya kelihatan butiran-butiran keringat Berat Lantai kayu jati yang diinjak oleh pendekar 212 hancur roboh Selaka keluh pendekar 212 Ternyata tenaga dalam lawan tidak berada di bawahnya Malah satu dua tingkat berada di atasnya Dengan bersuit nyaring Wiro melompat mudur sejauh dua tombak Lalu jungkir balik sampai tiga kali berturut-turut dan jatuhkan diri di lantai dan seterusnya berguling cepat Dengan demikian baru dia berhasil menolak dan melebur serangan tenaga dalam si jubah hitam yang sangat dasyat itu Gila betul emaki Wiro dalam hati Kalau dihadapi terus manusia bermuka tengkorak ini meski belum tentu dia bisa dikalahkan dengan mudah tapi bisa berabeh Maka dengan cepat Wiro melompat menyambar tubuh permani Tapi celaka, begitu tubuh seng darah berada di atas bahu kirinya, enam orang telah mengurungnya Mereka adalah tokoh-tokoh silat yang menjadi tamu dan bersahabat baik dengan kedua ketua perguruan yang kini berada dalam keadaan ditotok tak berdaya Dengan demikian manusia yang mengeroyok Wiro berjumlah tujuh ditambah dengan si jubah hitam Si jubah hitam tertawa panjang Enam manusia tak tahu diri Kalian mundur semua Nyawa pemuda itu hak miliku perempuan Muka tengkorak jawab seorang di antara yang enam sambil melintangkan senjatanya yaitu sebuah ruyung perak Urusanmu, urusanmu Kami juga punya kewajiban untuk membunuh manusia yang hendak menculik anak gadis sahabat kami di hadapan iblis tengkorak Kalian berani jual tampang petantang petenteng Pergilah semua si jubah hitam yang mengaku bergelar iblis tengkorak dorongkan kedua tangannya ke muka Gelombang angin yang dahsyat menyambar Laksana daun-daun kering ke enam tokoh silat itu terpelanting keluar panggung Dua orang muntah darah Empat lainnya melingkar pingsan di tanah Sewaktu orang-orang itu bertengkar mulut dan sewaktu iblis tengkorak menggempur ke enam tokoh silat Maka kesempatan ini dipergunakan oleh Wiro untuk berlalu dengan cepat Tapi lebih cepat lagi, tahu-tahu si jubah hitam iblis tengkorak sudah berada di depannya Dan sekaligus lancarkan sejurus serangan ganas Wiro berkelit gesit dan selundutkan satu tendangan ke perut lawan Tapi dengan sigap iblis tengkorak hantamkan tangan kanannya ke bawah Karena tenaga dalam lawan lebih tinggi, Wiro terpaksa tarik pulang tendangannya dan sebagai gantinya kirimkan serangan kunyuk melempar buah Apakah tak ada ilmu pukulanmu yang lebih berguna ejek iblis tengkorak? Dan sekali dia kebutkan lengan jubah hitamnya maka buyarlah serangan Wiro Sableng yang berkekuatan dua per tiga tenaga dalamnya itu Hebat sekali iblis bertina ini rutuk Wiro Tubuh permani diturunkannya, kemudian diiringi oleh satu bentakan nyaring dia menyerbu ke muka Tubuhnya hanya merupakan bayang-bayang Dua gelombang angin pukulan melanda iblis tengkorak Masing-masing pukulan orang gila mengebut lalat dan pukulan angin es angin besar menderu-deru Mengibarkan jubah hitam iblis tengkorak Sedang udara mendadak sontak menjadi dingin luar biasa Semua orang menggigil bergemeletukan geraham mereka Tapi iblis tengkorak ganda tertawa Dua tangan memukul ke muka Dua larik sinar hitam menggebu Wiro meraung Tubuhnya mental sampai empat tombak Pakaiannya robek hampir di setiap bagian sedang dari hidung dan selah bibirnya kelihatan darah keluar Tak ayau lagi Wiro segera telan dua butir pil Matanya beringas galak Dan sewaktu iblis tengkorak datang mendekat dengan tertawa Pendekar 212 segera sambut dengan pukulan sinar matahari Aha! Pukulan sinar matahari seru iblis tengkorak Inilah yang kutunggu tangan kanannya bergerak membuat lingkaran Kemudian laksana kilat dihantamkan ke muka Terdengar suara laksana guntur Satu gelombang angin hitam bergerak berputar bergulung-gelung lalu menghantam ke muka laksana topan prahara Sinar putih perak pukulan sinar matahari yang dilepaskan pendekar 212 tiada berdaya dan terbuntal dalam gelungan-gelungan angin hitam pukulan lawan untuk kemudian melesat kembali menyerang dirinya sendiri sekaligus bersama serangan angin pukulan lawan Itulah pukulan raja angin mengamuk yang telah dilepaskan oleh iblis tengkorak Tobat, keluh pendekar 212 Tangan kanannya bergerak sebat Selarik sinar putih yang menyilaukan matahari berkiblat dan Boom! Satu letusan yang luar biasa kerasnya terdengar Puncak gunung merapi bergetar Suara letusan yang dipantulkan kembali oleh dasar kawah tak kalah hebatnya sehingga semua orang di situ merasakan dunia laksana mau kiamat Iblis tengkorak terkejut besar Jantungnya mendenyut sakit sedang kedua lututnya agak tertekuk Ketika dia memandang ke depan dilihatnya pemuda itu berdiri dengan tubuh bergetar Muka pucat pasi dan sepasang neti merah sedang di tangan kanannya tergenggam sebuah kapak bermata dua Yang gagangnya terbuat dari gading dan berbentuk kepala naga-nagaan Terkesiaplah iblis tengkorak melihat kehebatan senjata lawan Kapak maut naga geni 212 nyatanya bukan senjata kosong belaka Pukulan raja angin mengamuk yang dilepaskan tadi adalah pukulan paling hebat dan ganas yang dimilikinya Selama sepuluh tahun memiliki ilmu pukulan itu tak satu lawan gagah pun yang sanggup menghadapinya Tapi kini seorang lawan berusia muda sekali dengan kapak naga geni 212 berhasil memusnahkan pukulannya itu Kedua mata pendekar 212 terbuka perlahan Satu seringai maut tersungging di bibirnya Parasnya yang selama ini macam paras anak-anak dan tolol kini berubah total mengcidikan Sinar matanya laksana menembus tembok baja Iblis tengkorak desis wirosa bleng Kalau hari ini aku tak sanggup memisahkan kepala dan badanmu Biarlah aku mengundurkan diri dari dunia perselatan Selama lamanya sebenarnya pemuda ini sudah terluka di dalam Tapi begitu kapak naga geni 212 berada di tangannya satu aliran sejuk keluar dari gagang kapak dan memberi kekuatan baru padanya meskipun luka di dalam yang dideritanya tidak bisa dikatakan sembuh Perempuan muka tengkorak tertawa dingin Keluarkan semua ilmu simpananmu Kalau kau punya 10 senjata cabut sekaligus agar tidak mati penasaran Sekali iblis tengkorak inginkan nyawa seseorang pasti tak bisa lepas Tak peduli apakah kau punya 3 kepala 6 tangan manusia sombong Kalaupun aku mampus di tanganmu tapi kejahatan tak akan sanggup menumbangkan kebenaran Jangan mengigau di siang bolong Hari ini gelar pendekar kapak maut geni 212 akan ku hapus dari dunia perselatan iblis tengkorak menggembol macam kerbau marah Tubuhnya lenyap dan tahu-tahu 12 serangan telah menyerbu wirosa bleng Yang diserang tak tinggal diam Begitu kapak naga geni 212 berkiblat maka suara menderul laksana suara ribuan tawan merangsang telinga Sedang dari mulut seng pendekar melengking suara siutan nyaring yang tak menentu dan menusuk gendang-gendang telinga Kejut iblis tengkorak bukan alang kepalang Putaran angin kapak tak sanggup diterobos oleh pukulan-pukulan yang dilancarkannya Sebaliknya angin kapak itu memerihkan metu serta kulitnya Dan ditambah pula oleh suara mengaung serta siulan yang tiada henti-hentinya menusuk liang telinganya Membuat gerakan-gerakannya kacau balau Dengan penasaran dan kalap Dalam jarak sedekat itu iblis tengkorak lepaskan pukulan raja angin mengamuk Tapi cepat-cepat dia tarik pulang tangan kanannya karena jurus putaran kapak yang bernama pecut sakti menabas tugu yang dilancarkan oleh pendekar 212 hampir saja membuat tangan kanannya terbabat putus Semua orang yang menyaksikan tak dapat lagi melihat ujur tubuh kedua manusia yang bertempur itu Menyaksikan lama-lama mata mereka menjadi sakit dan kepala masing-masing menjadi pusing Telah dua kali iblis tengkorak tukar ilmu silatnya namun tetap saja dia kena didesak Tubuhnya telah mandi keringat dingin Tiba-tiba dengan licik manusia muka tengkorak ini menyelundup ke belakang tubuh pendekar 212 dan dari belakang ini lancarkan satu serangan maut yang ganas Tapi Wiro sudah lebih dahulu rasakan datangnya angin serangan yang dingin di punggungnya Dengan lancarkan jurus di balik gunung memukul halilintar Wiro balikan badan Iblis tengkorak tak mengira lawannya akan mengetahui posisinya dan bisa menyerang secepat itu Dengan gugup dia mengelak Wiro susul dengan jurus membuka jendela memanah rembulan yang tak asing lagi Tangan kirinya membabat ke pinggang lawan Jubah hitam masih bisa berkelip tapi serangan yang lebih ganas tak dapat dihindarkannya yaitu serangan kapak yang laksana anak panah melesat menyambar ke arah batang leharnya Keraas Darah memancur Tubuh iblis tengkorak roboh ke lantai panggung Kepalanya menggelinding mengerikan Semua orang menjadi gempar Dan ketika mereka memandang lagi ke atas panggung Wiro sableng sudah tak ada Bahkan kemudian mereka menyadari bahwa Permani pun tak ada lagi di hadapan podium Untuk kedua kalinya semua orang menjadi gempar Tiga belas indikah goanya tanya Wiro seraya melompat turun dari punggung kuda Dalam perjalanan melarikan diri bersama Permani mereka berhasil mendapatkan dua ekor kuda hitam milik anak-anak murid perguruan Garuda Sakti Permani anggukan kepala lalu turun pula dari kudanya Sebuah batu yang sangat besar menyumpal mulut goa Wiro sableng kerahkan tenaga dalam Setelah bekerja keras beberapa lamanya baru batu besar itu bisa disingkirkan Didahului oleh Permani keduanya masuk ke dalam ternyata goa itu cuma delapan tombak dalamnya Kanda panuluh tiba-tiba mengumandang pekek Permani Darah ini laksana diburu setan lari ke depan dan meraung keras Menangis sambil tiada hentinya menyebut nama tadi Wiro sableng berdiri termangu Seorang pemuda yang berada dalam keadaan menyedihkan tersandar ke dinding goa Tangan dan kakinya diikat dengan rantai besi yang dipakukan ke dinding kuat sekali Dia hanya mengenakan sehelai cawat Sekujur tubuhnya penuh oleh guratan-guratan merah yang dalam bekas campukan Mukanya babak belur Bibir pecah, pipi lecat, sedang kedua matu bengkak menggembung Pada bawah matu dan hidung kelihatan noda-noda darah yang telah membeku Dan Permani menangis memeluki tubuh pemuda itu Wiro menggigit bibir Dia maklum kalau pemuda itu sudah tiada bernafas lagi Tiba-tiba Wiro berteriak Jangan dan secepat kilat melompat ke muka menangkap tubuh Permani Bunuh diri tak ada gunanya seru Wiro Menyadari bahwa pemuda kekasihnya telah mati Maka tadi Permani hendak benturkan kepalanya ke dinding goa Untung Wiro masih sempat menghalanginya Tenanglah Permani, bisik Wiro coba menghibur Tidak, lepaskan aku Wiro Lepaskan teriak seng darah keras dan meronta-ronta laksana orang gila Jangan mengambil jalan sesat tak perlu aku hidup lebih lama Orang yang kukasihi telah tiada lengking Permani Lepaskan biar aku bunuh diri Wiro Lepaskan karena Permani adalah seorang gadis yang mendapat didikan ilmu silat dari ayahnya Maka dengan susah payah baru Wiro berhasil menotok tubuhnya hingga dia lemas dan disandarkan ke dinding Suara tangisnya menyayat hati Wiro melepaskan dengan paksa rantai-rantai yang mengikat tangan serta kaki panulu lalu membaringkan pemuda itu di lantai goa Permani tutupkan kedua matanya, tak tahan melihat keadaan kekasihnya itu Apakah ayahmu yang melakukan kekejaman ini tanya Wiro Sokananta, dia dan orang-orangnya lah yang melakukan bangsat itu akan dapat ganjaran dari kuklap desis Wiro Sableng Dia memandang keluar goa Masih ada waktu untuk menguburkan jenazahnya petang ini sebelum senja datang Apakah kau bisa menahan hati? Kalau tidak, aku tak bisa melepaskan totokanmu Permani tak menjawab Suara tangisnya memenuhi seluruh goa Wiro Sableng memanggu mayat panuluh dan membawanya keluar goa Satu jam kemudian ketika dia masuk Permani masih juga menangis meskipun kedua matanya yang seperti bintang timur itu kini telah menjadi bengkap Wiro duduk bersandar di hadapannya, tak berkata apa-apa Kalau sudah letih tentu dia akan hentikan sendiri tangisnya, pikir Wiro Senja telah turun dan malam pun tiba Di luar angin malam yang dingin merambas masuk ke dalam goa Wiro merasakan perutnya yang sudah lapar menjadi tambah perih oleh hembusan angin dingin itu Bila tangis permani sudah meredam Maka Wiro berkata, aku akan cari makanan buat kita Kau tunggulah di sini Berteriak keras-keras kalau ada apa-apa Kemudian Wiro berdiri dan melangkah Belum lagi dia mencapai mulut goa mendadak di luar sana Dalam kegelapan malam didengarnya suara semak belukar bergesekan dan suara langkah-langkah kaki yang banyak sekali Sesaat kemudian kelihatanlah beberapa sosok manusia bergerak ke arah goa Wiro yang maklum akan datangnya bahaya segera menyongsong keluar goa Jika terjadi pertempuran satu lawan banyak di dalam goa dia bisa keperet Yang datang berjumlah 15 orang Orang pertama dikenali Wiro adalah bukan lain dari Sobkananta Kemudian Bogananta, menyusul Manik Tunggul Yang lain-lainnya adalah anak-anak murid perguruan Merapi dan perguruan Garuda Sakti Semuanya mencekal pedang Ketika Wiro Sableng memandang ke ujung kanan Samar-samar di kegelapan malam dilihatnya orang yang ke-16 Orang ini tak dikenal dan tak dilihat sebelumnya waktu di puncak Gunung Merapi Tubuhnya gemuk luar biasa seperti bola api Lucunya celana panjang dan bajunya sangat kecil sekali Hampir-hampir tak dapat menutupi tubuhnya yang macam kerbau buntah itu Manusia berkepala botak ini memegang seuntai tasdih di tangan kirinya dan mulutnya senantiasa komat kamit tak bisa diam Tiba-tiba Manik Tunggul melangkah besar-besar ke hadapan Wiro dan membentak nyaring Mana anak Wiro sunggingkan senyus ini selalu menunjuk pada kuburan baru yang tanahnya masih merah Tanyakanlah pada makam baru itu terkejutlah Manik Tunggul serta yang lain-lainnya Bangsa terendah Anakku kau bunuh Manik Tunggul menggeram dan sepuluh kuku-kuku tangannya menyambar ke muka tapi dihilangkan dengan gesit oleh Wiro Mari kita satai beramai ramah Jahanam ini teriak Bogananta serayaki belatkan pedang dan kirimkan satu tusukan ke Leher Wiro Sokananta dan dua belas orang lainnya segera menyerbu Empat belas batang pedang berserabutan dan sepuluh jari berkuku panjang mencakar dengan ganas Satu-satunya orang yang tak ikut menyerang ialah si gemuk pendek yang memegang tasdih Dia memperhatikan saja sambil mulutnya terus berkuat kamip Tahan teriak Wiro sambil melompat mundur ke pintu goa Tapi yang menyerangnya terus memburu Sialan! Kalau kalian tak mau hentikan serangan ini jangan menyesal Bogananta dan yang lain-lainnya tak ambil peduli Wiro cabut kapak maut naga geni 212 dari pinggangnya Wuut sinar putih menyilaukan menduru, suara laksana ribuan tawon menggerung dan empat anak buah perguruan merapi menjeret roboh mandi darah Yang lain-lainnya tersurut mundur sampai lima langkah Mereka menjadi kecut dan bimbang untuk menyerbu kembali Manik tunggul kata Wiro dengan suara keras sehingga semua orang mendengar Anakmu masih hidup Tapi kehancuran hati yang dideritanya membuat nasibnya lebih buruk daripada seseorang yang telah mendahulunya Kalau masih hidup di mana dia sekarang tanya Sokananta lantang Durjana cacingan tak usah buka mulut Aku tidak bicara pada kau Tukas Wiro Kelamlah para Sokananta ditelan kemarahan Lalu ini kuburan siapa tanya Manik tunggul Jangan pura-pura tidak tahu Manik tunggul Masa kau lupa pada seorang pemuda bernama Panuluh Yang ditawan dan disiksa setengah mati oleh Durjana cacingan itu Lalu disekap di goa ini sampai akhirnya menemui kematian dalam Kero yang mengerikan Kagetlah Manik tunggul Dia berpaling pada Sokananta Tapi saat itu Sokananta sudah membentak Wiro kembali Lekas katakan di mana calon istri Wiro tertawa gelak-gelak Kekasihnya kau tawan, kau siksa sampai mati Apakah kau masih punya muka untuk mengawini gadis itu Rahang Sokananta kelihatan terkatup rapat-rapat Manik tunggul masih memandang pada Sokananta Lalu bertanya, calon menantuku Apakah yang diucapkan berdebah ini betul Sokananta tertawa Namanya saja manusia berdebah Masa bicaranya bisa dianggap betul? Setelah dia melarikan permani di depan hidung kita Apakah bangsat ini masih bisa dipercaya? Dia hendak mengelabui kita dan mengadu domba kita satu sama lain Wiro menggerendeng Keparat, dosamu sudah lewat takaran Lekas kau dan kamrat-kamratmu angkat kaki dari sini Kalau tidak kau bakal menjadi manusia pertama Yang bakal kublah kepalanya Sesudah empat krocomu itu bangsa terendah Jangan kira kali ini kau bisa lolos dari liang kubur Yang telah kau gali sendiri Sokananta palingkan kepala ke arah laki-laki gemuk Yang memegang tasbih Tasbih kumala Kau tunggu apalagi manusia gemuk pendek Kepala botak menyeringai Mulutnya dalam menyeringai itu Masih terus juga berkomat kamip Sekali dia bergerak Tubuhnya sudah berada di samping Sokananta Inikah tampang manusianya yang kau minta aku untuk membereskannya Sokatanya tasbih kumala dengan matem menyelidik dari atas ke bawah Sokananta mengangguk Tasbih kumala tertawa gelak-gelak Hebat sekali suara tertawanya Laksana merobek langit di malam hari itu Tasbih kumala melirik pada senjata yang di tangan Wiro lalu membentak Pemuda bau pupuk Betul kau orangnya yang bergelar pendekar kapak maut naga geni 212 sobat Sahut Wiro melihat kepada gelarmu pastilah kau seorang tokoh silat yang ternama Aku hormati kau Tapi harap jangan ikut campur urusan orang Karena kau tak ku undang untuk datang ke sini Sebaiknya segera angkat kaki bapak moyangmu Bentar tasbih kumala dia melangkah ke muka Tunggu dulu seru manik tunggul Sebelum kita mengeremus budak keparat ini Aku harus tahu dulu beberapa halah Kau hanya menambah panjang umurnya beberapa detik saja Manik tunggul kata bugananta Sokananta Betul kau yang menangkap dan menyiksa panuluh Lalu menyekapnya sampai mati di dalam goa ini Sokananta jadi beringasan Kenapa antara kita mesti berperasangka yang bukan-bukan Wiro menengahi Manik tunggul Kau juga ikut bertanggung jawab atas kematian panuluh Kau yang memaksa anak gadismu untuk kawin dengan jaihanam cacingan ini Kau gila nama besar Kau pengecut kelas satu yang mau menjual anak sendiri Karena ditekan oleh ketua perguruan merapi Tutup mulutmu teriak manik tunggul marah Tiba-tiba Sokananta berteriak berikowando Maka bugananta, tasbih kumala dan anak-anak murid perguruan merapi segera menyerbu Manik tunggul tetap berdiri dengan bimbang Dua orang anak buahnya karena melihat ketua mereka berdiam diri Tidak berani masuk ke dalam pertempuran Mendadak dari dalam goa terdengar seruan perempuan Wiro Wiro Kau kah yang bertempur itu? Wiro mengenali bahwa itu adalah suara anaknya yang ternyata masih hidup Legalah hati manik tunggul dan pikiran jernih menyeruak di dalam kepalanya kini Tiba-tiba dia melompat ke muka dan berteriak Sokananta bajingan Kau lah yang jadi biang racun Kau harus mampus di tanganku Sepuluh kuku kuku jari dengan ganas menyambar Sokananta Karena tak diduga akan diserang sehebat itu dan secara tiba-tiba oleh calon mertuanya sendiri Maka Sokananta yang mengeroyok Wiro Sableng tak punya kesempatan untuk mengelak Empat belas sekejap lagi sepuluh kuku jari manik tunggul akan mengeremus hancur muka Sokananta Tiba-tiba, wuut Sebuah pedang menyambar dasyat ke arah kedua lengan ketua perguruan Garuda sakti itu Manik tunggul manusia ular kepala dua Akulah lawanmu ketika berpaling ke kanan ternyata yang menyampokan pedang tadi adalah Bogananta Mendidihlah darah di kepala manik tunggul Bogananta keparat Kau sama saja dengan anakmu maka kedua orang itu pun bertempurlah satu lawan satu dengan hebatnya Tapi di samping tenaga dalamnya lebih rendah dan lawan bersenjatakan pedang pula Maka lima jurus kemudian manik tunggul pun kena didesak Di lain pihak Wiro yang dikeroyok oleh Sokananta dan Tasbih Kemala Serta tujuh orang lainnya berkelebat cepat, bertahan dengan hebat dan sekali-sekali lancarkan serangan balasan yang ganas Meski dia telah merobohkan dua orang anak murid perguruan Merapi Namun keadaannya tak bisa dikatakan di atas angin Sokananta dan yang lain-lainnya bukan apa-apa Tasbih Kumalalah yang tak bisa dianggap remeh Setiap senjatanya berkelebat, satu gelombang angin yang laksana gunung beratnya menerpa pendekar 212 Dapat dibayangkan bagaimana jadinya kalau tubuh seseorang kena dilanda oleh Tasbih Sakti itu Dua jeritan terdengar Dua anak murid manik tunggul yang ikut mengeroyok Bogananta mandi darah dilanda pedang Pada jurus ke-6 tadi dalam pertempuran 1 lawan 1, manik tunggul telah didesak hebat oleh Bogananta Kedua anak buahnya turun membantu dalam jurus ke-9 mereka kena dihantam Bogananta Dan kini dalam jurus ke-10 kembali manik tunggul didesak hebat Pada saat wirosa bleng berhasil merobohkan lagi dua orang pengeroyoknya Maka pada saat itu pula terdengar jeritan manik tunggul Tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang dengan kedua tangan memegangi dada yang robek besar di babat ujung pedang Darah membanjir Pada saat tubuhnya melingkar di tanah, detik itu pula nyawanya lepas Jahanam teriak pendekar 212 Dari mulutnya terdengar suara bentakan menggeledek Tubuhnya melesat enam tombak ke samping Kapak naga geni 212 berkiblat memancarkan sinar putih dan menebar suara bergaung Ayah, awas teriak Sokananta Bogananta memang sudah melihat datangnya sambaran senjata lawan Dengan cepat dia angsurkan pedang mustikanya ke depan untuk menangkis Terang Terdengar suara senjata beradu Pedang di tangan bogananta patah dan mental Di kejap itu pula terdengar lolongannya macam kerbau disembelih Batang lehernya hampir putus terbabat metuk kapak Tubuhnya roboh ke tanah Wuut Satu sambaran angin menerah ke arah punggung pendekar 212 Wiro melompat ke muka dan balikan badan Sekaligus kiblakan kapak Yang menyerangnya ternyata tasbih kumala Manusia manusia keparat kerta Wiro Satu nyawa manik tunggul harus dibayar dengan nyawa kalian semua dari mulut pendekar 212 Kemudian terdengarlah kumandang suara siulan yang menggidikan bulu Roma Jurus-jurus silatnya dengan serta merta berubah total Tiga pekihkan terdengar Menyusul kemudian dua pekihkan lagi Lima korban terhampar di tanah Kecutlah nyali tasbih kumala dan lebih-lebih sokananta Hanya mereka berdua kini yang masih hidup Dan itu pun tak lama Dua jurus di muka si gemuk pendek tasbih kumala keluarkan seruan kesakitan Lengan kanannya yang memegang tasbih terbabat buntung Buntungan bersama tasbih mencelat ke udara Kapak naga geni 212 berbalik dan keras Terpisahlah kepala dan badan tasbih kumala Lumerlah nyali sokananta Tanpa tunggu lebih lama pemuda ini balikan tubuh dan ambil langkah seribu Jahanam cacingan Kau mau minggat kemana Tempat mutoh di neraka Wiro gerakan tangan kirinya Siap untuk lepaskan pukulan sinar matahari Tapi dibatalkannya Sebagai gantinya dia lepaskan satu totokan jarak jauh yang ampuh Tak ampun lagi tubuh sokananta yang lari kencang itu mendadak sontak menjadi kaku tegang Permani meratap memeluki mayat ayahnya Wiro telah melepaskan totokan gadis itu Kegelapan malam, angin dingin yang mencucuki tulang-tulang sung-sung Tebaran mayat di mana-mana serta suara tangis Permani merupakan hal-hal yang tidak enak bagi Wiro Sableng Setelah menunggu beberapa lamanya Wiro kemudian berkata Tak ada gunanya tangis itu Permani Tak ada gunanya membuang-buang air match lebih banyak Kejadian begini sudah ditakdirkan menjadi nasibmu oleh yang kuasa Masuklah ke dalam goa Gadis itu sadar Perlahan-lahan dia berdiri dan menyeka kedua matanya Setindak dia hendak melangkah ke mulut goa Pandangannya membentur Sokananta yang tegak kaku akibat totokan Wiro Maka mengemuruhlah amarah Permani Dengan segera dia mencabut sebilah keris yang tersisip di pinggang ayahnya dan berlari ke arah Sokananta seraya berteriak Bangsat Kaulah yang jadi biang racun segala galanya Permani seru Sokananta dengan keras tapi gemetar Ampunilah selembarnya waku ini Ini ampun untukmu teriak Permani garang dan keris berluk tuju di tangan kanannya dihunjamkannya keras-keras ke dada pemuda itu Sekejap lagi ujung keris akan menembus dada Sokananta Sebuah tangan yang kuat mencekal lengan Permani Lepaskan tanganku teriak si gadis kalap Karena Permani seorang yang mempelajari ilmu silat serta memiliki tenaga dalam yang cukup ampuh agak sukar juga bagi Wiro menahan gadis itu Dengar Permani Kematian dengan tusukan keris seperti ini terlalu enak baginya kata Wiro Bangsat ini mesti diberikan jaran yang setimpal gelora amarah Permani menyurut Dua bola matanya memandang besar-besar ke arah Wiro Dan dia kemudian maklum apa yang dikatakan Wiro adalah benar Dilemparkannya keris di tangan kanan Lalu dijambaknya rambut Sokananta dan diseretnya ke dalam goa Dengan rantai-rantai besi yang dulu pernah mengikat panuluh Permani membelenggu kedua tangan dan kaki Sokananta Permani, kau mau bikin apa tanda serutannya Sokananta? Keringat dingin membasahi sekujur badannya Gadis itu tak menjawab Dia lari keluar goa Sewaktu masuk lagi di tangannya ada seutas akar gantung sepanjang Sabtu setengah tombak Permani putar-putarkan akar gantung itu di atas kepalanya Permani, suara seruan Sokananta putus dilanda bunyi akar gantung yang mendera dadanya Pakainya yang bagus robek, kulit badannya tergurat lecet dan berdarah Puluhan kali di dalam goa itu terdengar suara cambukan-cambukan yang dasyat Sokananta telah lama pingsan Parasnya hancur tak dapat dikenali lagi dan bergelimang darah Pakainya robek-robek, sekujur kulit badannya pecah-pecah bermandi keringat dan darah Bila matahari mulai naik di pagi keesokannya, maka di depan mulut goa itu kelihatan sebuah kuburan baru lagi Kuburan Manik Tunggul yang berdampingan dengan kuburan Panuluh Di bagian kepala kedua kuburan itu diletakkan dua buah batu besar dan pada batu itu dengan dua ujung jari-jari tangannya Wiro telah menggurat nama kedua orang itu Kau akan kembali ke kota Tanya Wiro Sableng yang berdiri di samping Permani dan tengah memandangi dua kuburan bertanah merah itu Si gadis gelengkan kepalanya Memang tak ada gunanya keparit salah Lebih baik terus langsung pulang ke kota kediamanmu Tidak, aku tak akan kembali pulang Wiro kernyitkan kening Lalu aku akan tinggal di sini Akan bertapa di goa Wiro hendak tertawa tapi tak jadi Dia berkata, ibumu akan susah bila kau tak kembali Setelah ayah meninggal, aku cuma sebatang kera di dunia ini Jadi ibumu juga sudah meninggal Permani mengangguk Kau tak punya kerabat atau saudara tidak Tapi hendak bertapa dalam umur semudamu ini betul-betul belum masanya Permani Kau menyianyikan masa mudamu dan juga masa depanmu Masa muda dan masa depanku tak ada lagi Sejak orang yang kucintai masuk di bawah tumpukan tanah merah itu Sahut Permani dan butir-butir air mata berjatuhan melewati kelopak kedua matanya Wiro Sableng menghela nafas Sungguh sayang darah secantik ini memutuskan untuk jadi pertapa Tapi bagaimana dia bisa melarang? Diam-diam diperhatikannya paras Permani dari samping Dan ketika gadis itu memutar kepala ke arahnya Pandangan mereka saling beradu untuk beberapa lamanya Dunianya panuluh berakhir sampai di tempat ini Wiro, bisik Permani Aku akan tinggal di sini sampai akhirnya nanti pada suatu ketika Duniaku pun akan berakhir pula di sini Di hadapan kuburnya Wiro Sableng merasa terharu sekali Betapa agungnya nilai-nilai cinta sejati Pikir pemuda ini Di samping bertapa Aku akan memperdalam ilmu silat yang pernah diwariskan ayah Itu sudah semestinya Kata Wiro perlahan Hatinya tetap menyayangkan keputusan gadis itu Untuk tinggal di goa itu dan bertapa sekalipun Sambil memperdalam ilmu silatnya Dunia ini penuh dengan orang-orang jahat Setiap kejahatan kadangkala dibarengi dengan ilmu yang tinggi-tinggi Aku khawatir tinggal di sini kau bakal menemui nasib buruk Permani menatap paras pemuda itu sebentar lalu Tundukkan kepalanya dan untuk beberapa lamanya Suasana diliputi kesunyian Aku akan mencuci tangan di anak sungai tak jauh dari sini Sebentar aku kembali Kata Wiro 15 ketika berjalan kembali ke goa Sehabis membersihkan tangan dan beberapa bagian tubuhnya Wiro tersentak kaget Telinganya yang tajam mendengar suara ribut-ribut Seperti suara orang berkelahi yang diselingi suara tertawa gelak-gelak Tanpa membuang waktu dia berlari cepat Begitu sampai di depan goa Terkejutlah murid yang sinto gendeng ini Dilihatnya permani tengah bertempur melawan seorang laki-laki berjubah kuning yang tangannya cuma satu Sebenarnya tak bisa dikatakan pertempuran Lebih tepat kalau dikatakan bahwa si jubah kuning bertangan buntung itu tengah mempermain-mainkan permani serta kurang ajar dan sambil tertawa-tawa Setiap kali dia bergerak tangan kanannya meraba ke bagian-bagian tubuh permani yang terlarang hingga gadis ini mengamuk penuh hamarah Tapi semua serangannya luput Tak jauh dari tempat terjadinya perkelahian tegak berdiri orang kedua juga berjubah kuning dan cuma punya satu mece alias picak Dia menyaksikan perkelahian itu dengan gelak tawa gembira Ayo sumplung Robek saja pakaiannya biar mataku yang cuma satu ini bisa lihat kebagusan tubuhnya Ah! Sudah lama mataku tak melihat tubuh telanjang Ha! 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 Di samping si mata picak ini tersandar ke sebatang pohon kelihatan sebuah lukisan perempuan telanjang Lukisan itu sudah agak kotor dan kayu figura bagian bawahnya ada bekas sambungan Seperti kawannya, dia pun memelihara berwo Kalau tadi Wiro sudah demikian terkejutnya melihat pertempuran antara permani dan si tangan buntung Maka melihat lukisan telanjang itu puluhan kali dia lebih terkejut Tak bisa tidak kedua manusia berjubah kuning ini adalah sepasang lemaut kuning yang telah membunuh si pelukisannya dan mencuri lukisan perempuan telanjang itu Ditambah dengan menyaksikan apa yang diperbuat si tangan buntung terhadap permani maka mengemuruhlah amarah Wiro Sableng Iblis-iblis kesasar Dicari-cari tidak ketemu Sekarang tahu-tahu kalian muncul di depan hidungku serintak dengan itu Wiro Sableng segera melompat ke hadapan si tangan buntung Kedua manusia berjubah kuning itu memang bukan lain dari sepasang lemaut kuning adanya Bagaimana mereka bisa sampai ke tempat itu? Seperti telah diceritakan sebelumnya, mereka diam di sebuah goa yang terletak di lembah berbatu-batu Karena sebegitu jauh mereka belum juga bisa membongkar rahasia yang tersembunyi di dalam lukisan perempuan telanjang Maka keduanya akhirnya memutuskan untuk pergi ke kampung tempat kediaman calon murid si pelukisannya yaitu Wira Prakarsa Mereka menduga anak itu pasti mengetahui rahasia tersebut dan kemudian memaksanya untuk memberi keterangan Di samping itu, diam lama-lama di lembah batu sudah terasa tidak aman bagi sepasang lemaut kuning Anak-anak murid perguruan seberang kidul dan sikatai bisu telah mengetahui tempat persembunyian mereka tersebut Meski orang-orang itu telah berhasil mereka kirim ke akhirat namun bukan tak mustahil banyak lagi tokoh-tokoh silat akan mendatangi mereka untuk menuntut balas ataupun mencuri lukisan yang ada di tangan mereka Maka keduanya pun berangkatlah meninggalkan lembah batu Dalam perjalanan mereka melewati tempat di mana permani berada dan yang saat itu tengah berdiri di depan makam panuluh dan ayahnya Melihat gadis cantik di tengah daerah liar begitu rupa, tentu saja sepasang lemaut kuning jadi tertarik Nafsu bejat merangsang keduanya dan lemaut kuning kupting sumplung turun tangan lebih dulu hingga akhirnya terjadilah pertempuran Sepasang lemaut kuning bukan kepalang terkejut mereka sewaktu mendengar bentak memaki wirosableng Lebih-lebih kupting sumplung yang saat itu tengah menjamai tubuh permani sambil tertawa mengekeh Dia dengan cepat menyurut mundur sewaktu merasa satu angin mendorongnya dengan hebat hingga kalau saja dia tidak lekas-lekas kerahkan tenaga dalamnya pastilah akan dibuat mencelat mental Pemuda gondrong hina di nebentak kuping sumplung Siapa kau kau dan kamratmu yang bermata satu itu pastilah sepasang lemaut kuning hem, matamu cukup tajam untuk mengenali kami Lekas terangkan siapa kau dan apakah mau mencari mampus sengaja membuat kericuhan di sini Wiro tertawa mengejek Mataku bukan cuma cukup tajam mengenali tampang-tampang kalian, tapi juga mengetahui bahwa kalianlah bangsat-bangsatnya yang telah membunuh si pelukisannya lalu melarikan lukisan perempuan telanjang itu Dan kini kau yang berkuping sumplung bertangan buntung berani bikin kurang ajar terhadap kawanku Ho, ho, jadi kau adalah kawannya si cantik ini Kalau begitu biar kau ku bikin mampus lebih dulu agar kami berdua tak banyak kerintangan untuk menikmati tubuhnya Nanti lemaut kuning kuping sumplung tutup ucapannya dengan serangan tangan kanan yang hebat dan berkekuatan seperti gat tenaga dalamnya Satu kali pukul dia berharap akan dapat membuat pemuda itu menemui ajalnya, sekurang-kurangnya luka parah dan cacat seumur hidup Tapi bukan main kejut kuping sumplung ketika melihat bagaimana pemuda itu bukan saja berhasil mengelakannya tapi juga ganti membalas dengan satu serangan yang ganas El maut kuning kuping sumplung melompat ke samping Tangan kanannya kirimkan jotosan angin keras sedang kaki kanan serentak dengan itu menendang ke pinggang Inilah jurus yang dinamakan dua palu sakti melanda mega Angin serangannya saja hebatnya bukan olah-olah Pendekar 212 Wiro Sableng melompat satu setengah tombak ke udara Tendangan maut lawan lewat Sebaliknya dengan tangan kirinya Wiro sengaja memapasi lengan lawan El maut kuning kuping sumplung kertakan rahang Seluruh tenaga dalamnya dialirkan ke tangan kanan Sebagai seorang tokoh silat yang ditakuti di delapan penjuru angin Kuping sumplung merasa bahwa tenaga dalamnya jauh lebih tinggi dari lawan Dia sengaja mengambil keputusan untuk bentrokan lengan dengan lengan dan memastikan lengan lawannya akan patah Di lain pihak memang bentrokan inilah yang dikehendaki Wiro Sableng Sekejap kemudian lengan kedua orang yang bertempur itu pun beradu Wiro Sableng mengerenyit Lengannya tergetar sakit Kulitnya keriputan dengan serta merta Sebaliknya dari mulut lemaut kuning kuping sumplung terdengar suara pekek setinggi langit Dia melompat dua tombak ke belakang Lengannya yang beradu kelihatan terkulai bergoyang-goyang Ternyata tulang lengannya telah patah Untung daging lengan itu hanya sebagian saja yang hancur Kalau tidak pasti di saat itu juga lengan kanan kuping sumplung akan putus dua Namun demikian keadaan kuping sumplung adalah parah sekali Tak mungkin baginya untuk meneruskan pertempuran Bahkan mungkin lengannya itu tak bisa dipergunakan lagi untuk selama-lamanya Dengan menggigit bibir menahan rasa sakit Kuping sumplung totok beberapa urat di pangkal bahunya Rasa sakit pun hilang Melihat kamratnya dibikin demikian rupa marahlah lemaut kuning mata picak Berwoknya meranggas kaku karena luapan amarah itu Di samping marah dia juga terkejut karena tidak menyangka bahwa pemuda bertampang tolol itu berkepandaian sedemikian tingginya Dengan langkah-langkah besar mata picak maju kehadapan pendekar 212 Wiro Sableng Buda anjing hinajiannya bentaknya Aku tak begitu senang membunuh manusia yang aku tidak tahu siapa adanya Lekas terangkan namamu Wiro tertawa bergelap dan bertolak pinggang Bicaramu keren sekali, mata picak, sahut Wiro Dia melirik pada emaut kuning kuping sumplung yang duduk menjelepok di tanah sambil berusaha mengobati lengannya yang patah Namaku kau tak perlu tahu Tapi apakah kau kenal dengan tiga buah angka ini Habis berkata begitu Wiro pukulkan telapak tangan kanannya ke arah dada mata picak Selarik angin menyambar panas Kurang ajar maki mata picak seraya menyingkir ke samping Dia terkejut ketika mendengar suara jeritan di belakangnya Sewaktu berpaling dilihatnya kuping sumplung yang menjelepok di tanah terjerongkang ke belakang Menggeletak di tanah tanpa bergerak lagi Dan dikeningnya yang saat itu menjadi hitam jelas kelihatan tiga buah angka putih 212 Tergetarlah hati maut kuning mata picak Sejak hampir satu tahun belakangan ini dia telah mendengar tentang munculnya seorang pendekar yang berjuluk pendekar kapak maut nagwa geni 212 Belasan tokoh silat kelolongan hitam menemui ajal di tangannya Bahkan banyak pula partai-partai silat yang hancur di obrak-abrik pendekar 212 Pendekar itu sudah merupakan momak paling ditakuti oleh tokoh-tokoh silat kelolongan hitam Dan kini tiada denyana dia sendiri berhadap-hadapan dengan pendekar 212 itu Lebih tidak denyana lagi ialah bahwa pendekar 212 itu adalah seorang pemuda belia bertampang tolol Dan telah merampas jiwa kawannya di depan mata kepalanya sendiri Mata picak yang berotak jardik dan tahu bahwa pemuda itu bukan lawan enteng Serta mengkhawatirkan pula akan lukisan perempuan telanjang Sambil tertawa dan berbatuk-batuk berkata Ah, ah, dengan seorang gagah Nama besarmu sudah sejak lama ku dengar Pendekar 212 lalu dengan rangkapkan tangan di muka dada dia meneruskan Sebenarnya antara kita tak ada permusuhan Tak ada silang sengketa bahkan di hari ini baru bertemu muka Gerangan apakah yang membuatmu sampai demikian tega merampasnya Wah, sahabatku Iroh tertawa gelak-gelak Kalau tak ada hujan masakan ada geledek kata Iroh Kamratmu itu telah berani berlaku Kurang ajar terhadap sahabatku Hem, Mata picak menggumam dan tarik nafas panjang Sahabatku itu memang ceriwis dan tak boleh lihat perempuan cantik Tapi ku rasa dia sudah menebus kekurang ajarannya itu dengan nyawanya sendiri Sekarang antara kita tak ada apa-apa lagi Aku akan pergi dan di lain hari ku harap bisa bertemu dengan kau Lagi mana bisa kau pergi Seenaknya terkejutlah Mata picak mendengar ucapan Iroh Kau telah membunuh sip lukis aneh dan mencuri lukisan yang tersandar di pohon itu Untuk itu kau patut menerima hukuman paras Mata picak berubah membesi Agaknya kau punya sangkut paut dan hubungan tertentu dengan sip lukis aneh Ada hubungan atau tidak Kau tak usah ambil peduli Yang penting kau mesti serahkan lukisan itu kepada ku Sedang sebagai hukuman karena telah membunuh sip lukis aneh Kau harus cungkil biji matamu yang tinggal Satu itu lemaut kuning Mata picak tertawa terbahak-bahak Aku sudah relakan kematian sobatku Sekarang kau minta barang yang bukan milikmu Menyuruh aku mencungkil mataku sendiri Sungguh keterlaluan Nama besarmu terpaksaku lenyapkan dari muka bumi hari ini Juga begitu selesai bicara Mata picak menggembor dan menerjang ke muka Dalam sekejap saja kedua orang ini sudah terlibat dalam satu pertempuran Gerakan Mata picak hebat sekali Tubuhnya lenyap Hanya bayangan sinar kuning jubahnya saja yang kelihatan menelikung mengurung tubuh pendekar 212 Di lain pihak begitu diserang lawan Wiro segera maklum bahwa Mata picak ilmu silat dan kesaktiannya lebih tinggi dari kuping sumplung Karenanya dengan berhati-hati Wiro melayani lawannya ini Dalam tempo yang singkat 10 jurus sudah berlalu L-Maut kuning Mata picak mementak nyaring dan tukar permainan silatnya dengan jurus-jurus yang disebut L-Maut menggila Untuk lima jurus lamanya Wiro Sableng bertahan mati-matian Lima jurus kemudian pendekar 212 mulai terdesak Sambil keluarkan suara bersiul Wiro percepat gerakannya tapi dia terkejut ketika di sekelilingnya terdengar suara Wut, 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 selarik sinar hijau melingkarinya dan mengeluarkan angin dingin yang menyembelu sekujur tubuh pendekar 212 Wiro tak tahu senjata apa yang ditangan lawan karena gerakan yang dibuat Mata picak sangat cepat luar biasa Dalam pada itu detik demi detik kekuatan tubuhnya semakin mengendur sedang setiap serangannya senantiasa terbendung oleh lingkaran sinar hijau Beret Wiro merasa dadanya laksana di palu Dia melompat mundur Parasnya berubah Pakaian putih di bagian dadanya robek besar Belum sempat dia berbuat sesuatu apa Tiba-tiba Mata picak sudah menyerangnya lagi Meski sekilas tapi Wiro berhasil melihat senjata-senjata di tangan lawannya Senjata itu ternyata adalah sebuah kebutan yang terbuat dari bulu-bulu halus berwarna hijau Wut, kebutan itu menderu lagi dengan hebatnya 2-3 kali Wiro lepaskan pukulan yang mengandung tenaga dalam hebat Tetapi senjata sakti di tangan lawan benar-benar mematikan dan membuyarkan pukulan-pukulan tangguhnya itu Wiro mulai memaki-maki dalam hati Suara siulan mengumandang aneh dari selah bibirnya Tangan kanan menyelinap datar kian kemari Tiba-tiba jari-jari tangan itu telah berubah menjadi putih dan kuku-kukunya laksana kilauan parak mendidih Meta picak ayo tangkis pukulan sinar matahariku ini teriak Wiro sableng Mendengar nama pukulan itu, El Maut Kuning Meta picak lipat gandakan tenaga dalamnya dan mendahului menyerang Tapi di saat itu pula Wiro sudah turunkan tangan kanannya Wus, Meta picak terpakik Kebutan di tangannya mental dan hancur bertaburan sedang tangan kanannya hangus hitam laksana terbakar Buru-buru manusia ini alirkan tenaga dalamnya ke tangan yang terluka, telan sebutir pil dan atur jalan darah Untuk menolak racun pukulan dia kemudian menotok urat besar di bahunya Diam-diam Wiro memuji kehebatan daya tahan manusia ini Seseorang yang tersambar pukulan sinar matahari biasanya tak ada ampun lagi, pasti akan menggeletak mati Anjing Hinagina Bersiaplah untuk mampus teriak Meta picak Mulutnya berkomat kamit, kedua tangan diangkat ke atas dan memancarkan sinar kekuning-kuningan Melihat ini Wiro segera cabut kapak Maut Naguageni 212 Lalu emaut kuning Meta picak pukulkan kedua tangannya ke muka Terdengar suara meneru laksana topan prahara Dua gelombang sinar kuning melesat Puluhan paku emas beracun bertaburan menyambar ke arah tubuh pendekar 212 Wiro Sableng Kapak Naguageni 212 berkiblat membuat gerakan setengah lingkaran Sinar putih menyilaukan mengebu ke muka memapasi dua gelombang sinar kuning yang melesatkan puluhan paku-paku emas beracun Laksana daun kering dihembus angin puting beliung demikianlah bermentalannya senjata rahasia saktil maut kuning Meta picak itu Meta picak tersirat kaget Mukanya pucat laksana mayat Selama 10 tahun ini tak satu kekuatan lawampun yang sanggup menumbangkan pukulan paku emas beracunnya itu demikian hebatnya Apalagi serangan itu tadi dengan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya Melihat ini dan memaklumi bahwa naga-naganya dia akan mencari penyakit jika meneruskan pertempuran Maka tak ayah lagi Meta picak segera melompat mundur, menyambar lukisan perempuan telanjang dan larikan diri dengan cepat Hai! Jalan ke neraka bukan ke situ Meta picak seru Wiro Sableng Dia mengejar dengan sebat Enam langkah di belakang lawan Wiro buat gerakan burung walet menembus sawan Tubuhnya melesat di udara dan ketika turun tau-tau sudah menghadang larinya Meta picak Keparat Mampuslah hardik Meta picak dan lepaskan pukulan paku emas beracun dengan tangan kirinya Tapi sekali ini dia terlambat Belum lagi paku-paku itu berlesatan Kapak naga geni 212 sudah membabat dan keras Putuslah lengan kiri Meta picak Manusia ini meraung kesakitan Tubuhnya terasa panas Dari buntungan tangannya mengalir hawa aneh yang menggidikan bulu kuduknya Pasti racun kapak naga geni 212 telah mulai menggerayangi tubuhnya Dengan kalap Meta picak hantamkan lukisan perempuan telanjang ke kepala Wiro Sableng Wiro menangkis Berat Kayu lukisan itu hancur berantakan Bagian bawah dari lukisan robek sepanjang setengah jengkal Meta picak makin penasaran dan kirimkan satu tendangan kilat ke bawah perut lawan Kapak naga geni meneru turun Untuk kedua kalinya terdengar suara keras Untuk kedua kalinya pula terdengar raungan Meta picak Betisnya telah terbabat putus Tak ampun lagi tubuhnya tergelimpang ke tanah Beberapa saat lamanya dia menggelapar-gelapar macam ikan meregang nyawa Kemudian tubuhnya tak bergerak lagi tanda rohnya melayang sudah Wiro Sableng usap-usap lengannya yang dihantam figura lukisan Lengan itu lecet dan mengkak Tapi tidak mengkhawatirkan Diambilnya lukisan yang terhampar di tanah dan kembali ke depan goa Permani tak kelihatan di situ Tentu di dalam goa, pikir Wiro Dia masuk ke dalam Tapi seng darah juga tak kelihatan Diperhatikannya sokananta yang terbelenggu di dinding Sekujur tubuhnya bergelimang darah Mukanya wancur Ketika didekati dan diperhatikan oleh Wiro Ternyata manusia itu sudah tak bernafas lagi Pembalasan yang setimpal telah didapatnya Wiro keluar dari goa dan berseru memanggil Permani Tak ada jawaban Dia memandang kian kemari Pada saat itulah dilihatnya sederet tulisan di atas tanah Wiro terkejut dan membacanya Permani berjodoh untuk jadi muridku Pengganti anggini Sampai jumpa Dewa Tuak Membaca tulisan di atas tanah itu Legalah hati Wiro Sableng Dia bersyukur Dewa Tuak melakukan hal itu Bukan saja Permani kelak bakal mendapat pelajaran ilmu silat dan ilmu kesaktian yang tinggi Tapi yang lebih penting bagi Wiro ialah bahwa gadis itu tak jadi meneruskan niatnya untuk hidup sebagai pertapa Wiro mendengak ke langit Matahari telah tinggi Hampir mencapai titik kulminasinya Wiro kemudian memperhatikan lukisan di tangan kirinya Kayu figurannya telah hancur bagian bawah Wiro berpikir apakah perlu dia memperbaiki kayu figurah yang hancur itu dan menjahit bagian lukisan yang robek Kemudian baru membawanya ke tempat kediaman Wiro Prakarsa Calon murid si pelukis aneh itu Dia menimbang-nimbang Lukisan itu selama dua bulan belakangan ini telah diperebutkan oleh belasan tokoh silat dan beberapa buah partai serta perguruan Membawanya secara terang-terangan pastilah akan mencari kesulitan karena lukisan diincar oleh hampir semua tokoh-tokoh silat terutama mereka dari golongan hitam Pendekar 212 garuk-garuk kepala Akhirnya Wiro Sableng mendapat akal Dibukanya keempat sisi kayu figurah lukisan itu satu demi satu Dengan menggulung lukisan itu dan menyimpannya di balik pakaian pasti akan aman dalam perjalanan Ketika kayu figurah sudah dilepaskan, ketika Wiro hendak menggulung lukisan itu, jari-jari tangannya merasakan kain lukisan itu bergeser-geser Diperhatikannya dengan teliti Ternyata di bawah kain lukisan perempuan telanjang itu, terdapat lagi sebuah kain lain yang putih bersih Tentunya ini sebagai alas saja pikir Wiro Tapi tak sengaja tiba-tiba kain putih di bagian bawah itu menjulai ke bawah dan tersingkap Terkesiaklah Wiro Sableng sewaktu melihat bagian pada kain yang disangkanya cuma sebagai alas itu Ternyata terdapat tulisan-tulisan banyak sekali dan juga gambar-gambar orang bermain silat Dan ketika diteliti ternyata semua tulisan dan gambar-gambar itu adalah sebuah ilmu silat aneh yang mengandung jurus-jurus luar biasa hebatnya Wiro geleng-gelengkan kepala Rupanya inilah rahasia besar yang disembunyikan si pelukisannya dalam lukisan perempuan telanjang itu Pantas saja si pelukisannya tak mau menjualnya tempoh hari pada Adipati Pamekasan meskipun sudah ditawar 200 ringgit Sungguh cerdik sekali orang tua itu menyembunyikan ilmu silat yang hendak diwariskannya pada calon muridnya Wiro meneliti lagi pelajaran silat yang tertulis di kain putih itu Si pelukis aneh menamakan ilmu silatnya itu ilmu silat selusin jurus aneh Sesuai dengan namanya, maka seluruh pelajaran berjumlah 12 jurus tapi bisa dipecah-pecah sampai puluhan anak jurus Wiro harus mengakui kehebatan ilmu silat yang ditulis oleh si pelukis aneh itu Tak dapat tidak, siapa yang mempelajarinya pasti akan menjadi seorang tokoh besar yang dikagumi dalam dunia persilatan Sebagai seorang pendekar berhati polos jujur, Wiro tak mau mencuri mempelajari ilmu silat itu Perlahan-lahan digulungnya kedua kain itu sekaligus Sesaat kemudian dia pun sudah berlalu dari situ Tamat Sesaat kemudian dia pun sudah berlalu dari situ